BAB 41, API YANG MENEMPEL TULANG Untungnya, dia tidak bertindak gegabuh. Dengan pemuda ini dihadapannya, jika dia bertindak dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan di ibu kota Wu, dia tidak akan lebih dari mayat sekarang. Orang ini ternyata jenius dari sekte Zhong Yuandao. Kakak senior jiang, tolong, duduk. Surgawi abadi hau Tian dan yang lainnya bergegas maju untuk memberikan salam hormat mereka, sementara Yuan Chen adalah yang terdepan di antara mereka, wajahnya penuh kesenangan. Dia menunjuk ke arah kakak senior jiang, dan keduanya tertawa saat melihat satu sama lain. Kakak senior jiang itu menyombongkan diri ke kursi paling tengah, sementara Yuan Chen mengikuti di belakang dengan cara berlatih. Tuang, pemuda itu memerintahkan Yuan Chen dengan suara yang meyakinkan. Iya, kakak senior jiang, Yuan Chen menyeringai. Tuang anggur, minum anggur. Sun Wu Dao, izinkan saya memperkenalkan Anda, yang sebelum Anda adalah murid pribadi dari pemimpin sekte Zhong Yuandao, dan juga putranya sendiri. Surgawi abadi jiang Junlin, Anda sebaiknya memberi hormat dengan cepat. Sejak kedatangan pemuda ini, Kaisar Yuan Hao menjadi sombong, memanggil Wu Yu dengan nama, dan tatapannya sudah mengisyaratkan permusuhan. Tidak heran dia begitu mengagumkan, dia adalah putra dari pemimpin sekte Zhong Yuandao. Statusnya bahkan lebih terhormat daripada Su Yanli dan yang lainnya. Setidaknya Su Yanli dan Feng Shueya tidak memiliki hubungan darah. Kata-kata Yuan Hao telah menyebabkan Jiang Junlin memperhatikan Wu Yu. Matanya yang cerah dan berbintang berkedip-kedip dengan sedikit senyum jahat. Kau murid sekte pedang surgawi yang dikirim untuk menjaga Dong Yue Wu. Itu lucu. Kutil keras kepala di sekte pedang surgawi benar-benar membiarkan pengguna non-pedang diinisiasi. Petik 2. Kata-kata santai seperti itu secara alami menempatkannya di atas status Wu Yu. Tapi Wu Yu didukung oleh sekte pedang surgawi, jadi dia tidak perlu takut padanya atau bahkan menghormatinya. Dia berkata, saya melihat bahwa itu adalah kakak senior Jiang Junlin. Hormat saya, adapun senjata apa yang saya gunakan, itu masalah pribadi. Petik 2. Dengan Jiang Junlin ini, pencarian Wu Yu untuk membalas dendam menjadi lebih sulit. Jelas. Agar misinya memiliki peluang sukses yang baik, dia harus menyelesaikan hautian dan selir kekaisaran si dalam satu gerakan. Melihat Wu Yu masih agak keras kepala, Jiang Junlin terkikik. Dia membuat Yuan Chen menuangkan lebih banyak anggur monyet untuknya, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat dekorasi di langit-langit Aola Tianwu. Dia mengulurkan jari dan tertawa dengan sengaja. Saya baru-baru ini mengolah teknik dao yang disebut api penahan tulang. Api yang menempel tulang itu benar-benar sesuatu yang istimewa. Mengatakan demikian, jarinya tiba-tiba menunjuk ke Wu Yu. Hua. Dalam sekejap, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi pada Wu Yu. Tiba-tiba, gelombang api biru-biru benar-benar muncul di kulit Wu Yu, dari dadanya, keempat anggota tubuhnya, kepalanya. Seketika, Wu Yu tenggelam dalam api biru tua. Yang lebih menakutkan adalah bahwa api itu tidak hanya membakar kulitnya tetapi juga memiliki sengatan yang tak terhitung banyaknya yang menembus tubuh Wu Yu, menembus tulang-tulangnya. Dia memiliki perasaan bahwa begitu nyala api ini memasuki sum-sum tulang, dia tidak akan pernah bebas darinya selama sisa hidupnya. Inilah tepatnya api penopang tulang yang diucapkan Jiang Junlin. Begitu mereka bertemu, dia benar-benar menggunakan teknik dao untuk menyerangnya, jelas untuk membuatnya kewalahan. Secara kebetulan, Wu Yu mengolah tubuh Fajra yang tak terkalahkan dan memiliki kekuatan resistif yang besar terhadap api. Api yang menempel tulang itu tidak bisa langsung menembus kulitnya. Namun, lawan belum menunjukkan kemampuannya sepenuhnya. Jika dia melakukannya, Wu Yu mungkin tidak akan mampu melawannya. Menabrak. Sama seperti Wu Yu yang menggertakkan giginya ketika mencoba menahan api yang menempel tulang, Dewa Surgawi Hao Tian membacakan mantra, memanggil naga air dari danau terdekat untuk menabrak Wu Yu dan membasahinya. Dalam sekejap, dia basah kuyuk. Air biasa itu tidak mungkin memadamkan api pelekat tulang, tetapi pada saat itu, jari Jiang Junlin ditarik kembali, dan api pelekat tulang berhenti tepat saat naga air itu jatuh. Bentrokan air dan api telah membuat Aula Tian Wu menjadi kacau balau. Tentu saja, yang paling celaka adalah Wu Yu. Meskipun dia tidak terluka, dia benar-benar dipermalukan. Saya sangat malu. Itu adalah teknik dao yang baru dipelajari, dan saya tidak bisa mengendalikannya. Untungnya, Hao Tian memanggil air untuk memadamkan api penahan tulang saya, kata Jiang Junlin dengan lembut. Dari samping, Dewa Surgawi Hao Tian tersenyum dan berkata, kakak Sun pasti mengerti. Bagaimanapun, kekuatan teknik dao luar biasa, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya dengan sempurna. Kecelakaan adalah hal biasa. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan status seseorang sama sekali. Jika kakak Sun hanya tinggal di puncak keabadian surgawi mulai sekarang, dan diam-diam menjauhkan diri dari urusan Dong Yue Wu, maka teknik dao kami tidak akan bisa sepenuhnya menyakitimu. Bukankah itu benar? Dia telah memilih jalan memutar untuk mengungkapkan niat mereka. Jelas bahwa mereka menyuruh Wu Yu untuk menjauh dari urusan kerajaan Dong Yue Wu. Bahkan jika dia adalah pengawas kerajaan abadi, dia tidak memenuhi syarat untuk mengelola kerajaan. Jiang Junlin telah melakukan langkah pertama, dan sekarang Heavenly Immortal Hao Tian mengisyaratkan bahwa Wu Yu harus tahu apa yang harus dilakukan di posisinya. Sun Wu Dao, saudaraku Yuan Chen telah kembali ke rumah setelah banyak kesulitan. Saya rasa dia akan tinggal di ibu kota Wu untuk waktu yang cukup lama. Meskipun Anda adalah pengawas kerajaan abadi, saya pikir Anda tidak akan terlalu berhati-hati untuk bergegas pergi, kan? Bagaimana hal-hal akan dikelola setelahnya? Apakah kamu mengerti? Kaisar Yuan Hao tertawa terbahak-bahak. Itu sejelas yang didapat. Mereka semua menunggu jawaban Wu Yu. Tubuh Wu Yu dipanaskan, dan air menguap dengan mudah dari panas tubuhnya yang cukup besar. Pada saat ini, dia mengambil staf penakluk iblis di sebelahnya dan menoleh ke Jiang Junlin, berkata, Sekarang setelah kalian semua berbicara demikian, saya mengerti. Niat saya adalah berkultivasi dengan damai. Karena Yuan Chen adalah seorang pangeran, maka dia mungkin, tentu saja, tinggal di Dong Yue Wu. Setelah mengatakan demikian, dia berhenti, lalu melanjutkan, Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Janda permaisuri Yuan Shi tersenyum. Heavenly Immortal, kesepian di gunung. Haruskah saya mengirim beberapa wanita cantik untuk menunggu Anda? Cara bicara Yuan Shi ini sangat menyebalkan. Dia tidak berniat membiarkan Wu Yu meninggalkan puncak abadi surgawi lagi. Tidak dibutuhkan. Selamat tinggal. Wu Yu berbalik. Kami tidak akan melihatmu keluar. Kaisar Yuan Hao sangat bersemangat setelah melihat Wu Yu dipermalukan. Meskipun dia adalah seorang kaisar, dia masih belum dewasa, dan dia sangat bersemangat. Dia akan tertawa terbahak-bahak. Sebuah rasa malu yang lengkap dan menyeluruh. Wu Yu berjalan keluar dari Tian Wu Hall, menaiki Heavenly Cloud Rock miliknya, dan terbang ke angkasa. Dengan angin malam yang bertiup di sekelilingnya, dia bisa tenang dan mengatur pikirannya. Penampilan Jiang Jun Lin benar-benar di luar dugaan saya. Jika saya ingin membalas dendam, tingkat kesulitan baru saja meningkat lagi. Hari ini, alasan tekanan mereka jelas. Mereka tidak ingin saya menjadi pelindung abadi. Surgawi abadi Hautian itu tidak punya niat untuk pergi. Namun, saya juga tidak ingin mereka pergi. Apakah ini berarti aku hanya bisa bertindak setelah Jiang Jun Lin dan yang lainnya pergi? Bagi Wu Yu, ini akan memakan waktu terlalu lama. Rasa malu hari ini dengan api yang menempel tulang dan perendaman, serta sikap Angku Yuan Hao yang kecil itu, telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam ingatan Wu Yu. Pertemuan seperti itu hanya akan membuat kebencian Wu Yu semakin dalam. Saudari, bisnis yang paling rumit bukanlah balas dendam. Jika itu hanya balas dendam, Wu Yu akan bisa menunggu. Balas dendam seorang pria bisa diingat selama satu dekade. Dia bergegas kembali ke Dong Yue Wu semata-mata karena mengkhawatirkan Wu Yu. Saat ini, Raja Sembilan Pembunuh Bangsa Dewa Timur dan pelindung abadi mereka datang ke Ibu Kota Wu untuk mengadili Wu Yu. Dengan Jiang Jun Lin dan Hautian di sekitar, menghentikan pernikahan ini akan sangat sulit. Dan jika dia tidak berhasil, nasib Wu Yu akan mengerikan. Hautian, selir kekaisaran Xi, Jiang Jun Lin, dan Bangsa Dewa Timur. Di bagian belakang Heavenly Cloud Rock-nya, Wu Yu mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah marah seperti ini. Saat ini, hal yang paling mendesak adalah menghentikan kakak perempuan dari menikah dengan Bangsa Dewa Timur. Dia telah melihat sebelum dia pergi. Setelah dia pergi, Wu Yu juga berbalik untuk pergi. Dia merekomendasikan agar dia segera kembali ke Istana Carefree. Kembalinya Wu Yu ke Heavenly Immortal Peak juga menuju ke Carefree Palace. Dia siap menunggu di Istana Carefree untuk kembalinya Wu Yu. Pada periode ini, dia tidak akan kembali ke Heavenly Immortal Peak tetapi tinggal di Carefree Palace. Kesulitan yang saya hadapi saat ini sangat besar. Saya tidak bisa kehilangan ketenangan saya apapun yang terjadi. Satu kesalahan langkah akan membuat ini tidak bisa diselamatkan. Kehidupan dan kebahagiaan saudari sepenuhnya ada di tangan saya. Saya tidak bisa membuat satu kesalahan pun. Itu sebabnya saya harus tetap tenang. Mungkin aku harus mendiskusikan ini dengannya. Sebenarnya, Wu Yu baru bertindak setelah berdiskusi dengan Wu Yu tentang banyak hal dalam 15 tahun terakhir. Dia terkadang memiliki ide yang lebih baik daripada Wu Yu. Pergi. Dia meredam amarah di hatinya dan berbalik menuju Istana Carefree. Tepat pada saat ini, dia mencium bau peringkat sesuatu. Bau ini bukan bau kencing, dan bukan bau bangkai binatang yang membusuk. Ini setan. Dia telah mencium baunya. Di sudut ibu kota Wu. Tapi setelah memastikan itu adalah iblis, Wu Yu tersenyum. Setan. Setan ular. Wan King. Sebelumnya, dia tidak tahu siapa Wan King sebenarnya. Dia tidak tahu bahwa dia adalah iblis. Tapi sekarang, Wan King tidak bersembunyi di istana, tetapi menyombongkan diri di sekitar ibu kota Wu. Jelas, dia keluar untuk membuat masalah lagi. Selama bertahun-tahun, orang hilang dan korban di ibu kota Wu. Bagaimana dia bisa dilepaskan dengan mudah? Wan King. Wu Yu menyuruh Heavenly Cloud Rock turun, lalu dia melompat dari punggungnya, membiarkan Heavenly Cloud Rock kembali ke Heavenly Immortal Peak dengan sendirinya. Dan tanpa sepatah kata pun, dia melintasi jalan-jalan ibu kota Wu, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang melintas di rumah-rumah. Aku sudah dekat. Hampir sampai. Semakin dekat dia, semakin kuat haus darah Wu Yu naik. Bahkan melalui topeng kera iblis, rasa haus darahnya yang kuat bisa dirasakan. Ini adalah malam tergelap di ibu kota Wu. Pada malam yang begitu gelap, hanya tempat-tempat hiburan yang menyalakan lampu. Bau Wan King mengarah tepat ke tempat ini. Itu adalah aura iblis. Di tingkat transformasi abadi, Wu Yu sudah bisa mencium udara dan mengenali bau dan aura yang dimiliki iblis. Bau busuk dan kejahatan ini membuat seseorang kehilangan akal. K. K. Di depan, di tempat gelap di mana jalan berbelok, orang bisa samar-samar mendengar suara binatang besar bergerak. Aura iblis padat di udara. Ekor ular. Wu Yu melihat ekor ular besar, yang merayap di kegelapan. Menemukannya. Huff. Snaked Demon Wan King masih sama sekali tidak menyadari kehadiran Wu Yu. Ketika Wu Yu muncul di belakangnya, tubuh ularnya yang besar hampir menelan seorang pria mabuk dan muram. Wan King. Wu Yu melepaskan staf penakluk iblis dan berdiri di belakang iblis ular. Dari posisi ini, dia bisa dengan jelas melihat sisiknya. W. H. O. Mendengar namanya, insting iblis ular bergejolak. Dia dalam bentuk aslinya sekarang, dan dalam bentuk itu, tidak banyak yang tahu bahwa dia dipanggil Wan King. Ketika dia berbalik, dia melihat Wu Yu. Bab 42, Pembunuhan Setan di Ibu Kota Wu. Wan King. Setan ular yang pernah mengancam nyawa Wu Yu. Wu Yu tidak akan pernah melupakan seperti apa penampilannya. Dia adalah iblis. Sejak awal waktu, iblis dan manusia seperti api dan air, selalu bertentangan. Tak perlu dikatakan bahwa dia adalah salah satu musuh Wu Yu. Selama bertahun-tahun dia tinggal di Ibu Kota Wu, manusia tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi makanannya. Pada saat ini, Wu Yu telah mengeluarkan kain dari staf penakluk iblis. Pada hari-hari ini, dia telah melatih dirinya sendiri dalam teknik staf dasar, semuanya untuk saat ini. Sun Wu Dao. Ular setan Wan King berbalik untuk melihat Wu Yu di topeng kerasetan. Itu normal baginya untuk mengenali Wu Yu, tetapi masalah bagi Wu Yu untuk mengenalinya. Tapi Wan King tidak bisa menyatukannya. Untuk saat ini, tubuh ular iblisnya yang besar melingkar dan berputar dalam kegelapan, matanya yang besar menatap Wu Yu. Bagaimana kamu mengenaliku? Suara dingin dan serak muncul dari perut ular Wan King. Tapi Wu Yu tertawa. Kesempatan bulan sekali dalam biru. Iblis yang berani untuk menyakiti orang-orang di Ibu Kota Wu. Pada saat ini, surgawi abadi Hautian tidak bisa disentuh. Selir kekaisaran Xi dan Yuan Hao tidak bisa disentuh. Tapi Wan King, itu pasti seseorang yang bisa dia tangani. Dia tidak hanya bisa menanganinya, tetapi juga membunuhnya. Kurangi dia menjadi debu dan abu sehingga dia tidak akan pernah bisa beregenerasi lagi. Weng. Dalam kegelapan, Wu Yu tiba-tiba menerjang. Staff penakluk iblis di tangannya berkilauan dengan cahaya kemasan di malam hari. Kedua ujungnya tiba-tiba menyala dengan api merah. Panas terik seperti itulah yang paling ditakuti oleh iblis malam. Lebih dari 5.000 kekuatan kuda perang menginjak jalan Ibu Kota Wu, menciptakan gemuruh yang menghancurkan bumi. Wu Yu tidak hanya ingin mengusir iblis, tetapi juga menyebabkan kehebohan. Keributan besar ini menyebabkan alarm di mana-mana. Banyak yang telah tidur dibangunkan dan keluar dari rumah mereka untuk melihat apa yang terjadi. Mereka jelas melihat ular besar dalam kegelapan. Mereka sangat takut sehingga mereka mengencingi celana mereka. Ini adalah pelindung abadi yang baru, saya pikir dia disebut Surgawi Abadi Sun Udao. Dia mengusir iblis di Ibu Kota Wu. Surga, sebenarnya ada setan di Ibu Kota Wu kita. Ular itu sangat besar. Semua orang di dekatnya berteriak dan berseru, buru-buru menyelam untuk berlindung. Terutama pemabuk yang hampir dimakan oleh Wan King, dia sedikit sadar dan segera mendapat kejutan dalam hidupnya, kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Berita seperti itu mungkin akan segera kembali ke istana. Itu sudah waktunya. Siapa kamu? Wan King sedang marah. Saat Wu Yu datang menyerang, dia tidak lari, tetapi malah mengangkat kepala ular segitiganya, menjentikan lidah ular merah cerahnya dan menyerbu ke arah Wu Yu. Iblis, kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Api di hati Wu Yu telah benar-benar membuat staff penakluk iblis terbakar. Bahkan jika dia hanya bisa membunuh Wan King sekarang, itu adalah permulaan. Setelah dia memperoleh transformasi kera abadi, hatinya sangat gelisah, tanpa jalan untuk melampiaskannya. Untungnya, Wan King telah muncul. Setan peliharaan pribadi Heavenly Immortal Hao Tian. Bang! Staff yang mengesankan itu turun dari langit, lugas dan sederhana. Gerak kaki Wu Yu sangat agung, dan dia mencapai kepala iblis ular dalam sekejap. Melompat tinggi, lebar kasar staff penakluk iblis itu seperti gunung, menahan kepala iblis ular. Bau! Dengan bunyi gedebuk yang keras, tengkorak iblis ular itu retak dengan suara yang memuakkan. Wu Yu mengerumuni ular itu, iblis ular besar dengan hukuman dipukuli ke tanah. Manusia lain yang telah berkumpul berteriak. Iblis yang sangat menakutkan. Tuhanku! Banyak manusia yang belum pernah melihat setan sebelumnya dalam hidup mereka. Pertarungan epik yang terbentang di depan mata mereka adalah pesta visual yang belum pernah ada sebelumnya. Mati! Sifat kekerasan iblis mulai menegaskan dirinya sendiri. Ekor tebal iblis ular itu seperti cambuk besi yang meliup ke pinggang Wu Yu. Wu Yu tidak menunjukkan ekspresi. Staff penakluk iblis di tangannya tersapu, bentrok dengan ekor ular. Sementara Wu Yu terhuyung mundur beberapa langkah, ekor ular itu patah, tulang di dalamnya mungkin hancur. Snake Demon One King sama sekali bukan tandingan Wu Yu. Sun Wu Dao, kamu tidak bisa membunuhku. Sekarang, iblis ular yang agresif mulai panik. Dia mencoba memberi isyarat kepada Wu Yu bahwa dia terlibat dengan Heavenly Immortal Hao Tian. Tapi Wu Yu tidak akan memberinya kesempatan ini. Iblis yang membahayakan manusia, saya seorang kultifator bela diri, dan saya membunuh orang-orang seperti Anda di depan mata. Di balik topeng kera iblis, Wu Yu tertawa dingin. Pertarungan telah mencapai. Berbalik, dia mengira bahwa istana telah mendapat kabar, dan mereka pasti bergegas. Itu sudah waktunya. Dia mengepalkan staf penakluk iblis dengan erat dan mulai menghujani iblis ular sepanjang 50 kaki tanpa sepatah katapun. Pa, 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 pa. Setiap kali staf penakluk iblis mendarat di tubuh iblis ular, suara patah tulang bisa terdengar di atas lolongan sedih iblis ular. Arai api staf penakluk iblis juga diaktifkan sedikit, untuk memberikan staf penakluk iblis panas yang mengerikan. Setiap kali bersentuhan dengan tubuh iblis ular, dagingnya hangus menjadi hitam, terlepas dari apakah ada sisik pelindung. Setan ular berguling putus asa, mencoba melarikan diri. Dalam prosesnya, puluhan rumah hancur. Untungnya, orang-orang di sekitar sudah tersebar, jadi tidak ada korban. Siapa kamu? Siapa kamu? Wan King sangat sedih. Dia bisa merasakan bahwa Wu Yu menyiksanya. Begitu banyak pukulan, tetapi tidak ada satupun yang mengenai titik vitalnya. Siapa aku tidak penting. Saat Wu Yu mengucapkan enam kata itu, dia telah mengurangi iblis ular di depannya menjadi bubur berdarah. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, tanpa pemulihan lebih dari satu abad, dia tidak akan pulih sepenuhnya. Kau punya dendam padaku, aku tidak akan tahan. Siapa kamu? Saat iblis ular melolong, dia dengan putus asa menggeliat. Kondisi mental dan tubuh fisiknya benar-benar hancur. Dia sangat kesakitan, dia ingin mati. Wu Yu melihat ke belakang. Dua Pegasus terbang dari istana dan akan segera tiba. Pada saat itu, Wu Yu menyerang. Staff penakluk iblis menerjang, langsung menembus jantung ular. Dan kemudian tarikan terbalik menyapu tongkat di kepala Wan King. Dengan retakan keras, kepala ular itu benar-benar hancur. Aku Wu Yu. Di saat-saat terakhir sebelum cahaya memudar dari mata Wan King, Wu Yu melepas topengnya sehingga dia bisa melihatnya. Wu. Wu Yu bisa dengan jelas melihat perubahan sorot matanya saat dia meninggal. Itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan teror. Tapi dia tidak bisa menghentikan hidupnya surut. Pada saat Heavenly Immortal Hao Tian dan Yuan Chen bergegas, Snugged Demon Wan King sudah menjadi mayat yang merokok. Dia akhirnya menghabisi satu musuh. Bahkan setelah tekanan di aula Tian Wu, Wu Yu masih merasa jauh lebih baik sekarang, pikirannya juga lebih jernih. Dia sangat mengerti bahwa ibu kota Wu adalah medan perangnya, dan ini semua adalah musuhnya. Topeng kera iblis adalah penyamarannya yang paling kuat. Meskipun dia belum menemukan satu solusi pun, saat pertarungan ini berkembang, tidak terbayangkan bahwa kesempatan untuk menghabisi Hao Tian akan muncul. Kamu akhirnya di sini. Saat Hao Tian dan Yuan Chen turun dari Pegasus mereka, Wu Yu berbalik dengan santai dan santai. Dia tersenyum. Siapa yang mengira bahwa iblis ini akan begitu berani untuk menyerang ibu kota Wu? Sungguh orang yang tidak mengenal kematian ketika melihatnya. Betapa beruntungnya saya menemukannya, jika tidak, dia akan mengambil banyak nyawa tak berdosa pada malam ini. Saat ini, identitasnya adalah murid Sekte Pedang Surgawi, Sun Wu Dao. Dia tidak tahu identitas Wan King. Dia baru saja membunuh iblis dengan benar. Dan karena itu, Hao Tian dan yang lainnya tidak mungkin mengatakan apa-apa. Seperti yang diharapkan, raut wajah Hao Tian dan Yuan Chen jelek. Mereka melihat mayat ular setan Wan King, kelopak mata mereka gemetar. Jelas, mereka sangat marah di dalam. Namun, Wu Yu masih murid Sekte Pedang Surgawi, jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Mereka harus menanggung sedikit ini. Wan King ini, saya mengatakan kepadanya untuk tidak berkeliaran selama beberapa hari ini, tetapi dia tidak mendengarkan peringatan itu. Di dalam hatinya, Heavenly Immortal Hao Tian hanya bisa menyalahkan Wan King. Setiap murid yang benar akan membunuh iblis di depan mata. Ini sangat normal, terutama bagi para murid Sekte Pedang Surgawi, yang dikenal hidup di jalan yang lurus dan sempit. Tuan-tuan, Wu Yu melihat bahwa tak satupun dari wajah mereka tampak bahagia. Dia tahu alasan sebenarnya, tetapi dia masih bertanya, mengapa kalian berdua tidak terlihat senang? Mungkinkah, itu benar, ibu kota Wu ini adalah wilayah Anda. Jika iblis menyerang, saya harus membiarkan Anda menghadapinya. Kalau begitu, makhluk rendah hati ini akan pergi duluan. Dia berbicara dengan lancar. Lagi pula, dia baru saja diintimidasi di Aula Tian Wu, dan menunjukkan sikap meringkuk terhadap mereka adalah normal. Selain itu, jika dia memerintah mereka, itu tidak akan membantu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tidak ada yang seperti itu sama sekali. Kami hanya berpikir bahwa itu adalah iblis yang sangat berani untuk berani memasuki ibu kota Wu seperti itu. Kematian yang layak. Kakak tua, kami akan mengurus semuanya nanti. Silakan dan kembali ke puncak abadi surgawi Anda. Surgawi abadi Hao Tian melambaikan tangan. Dalam hatinya, dia bergejolak. Jelas, dia tidak ingin melihat Wu Yu lagi. Tidak masalah. Wu Yu menyeringai pada dirinya sendiri di balik topeng kera iblis. Dia tetap memakai topeng kera iblis dan menghilang ke dalam kegelapan malam setelah mengucapkan kata perpisahan kepada keduanya. Namun, bagi Wu Yu, ini pasti akan menjadi malam tanpa tidur. Berita bahwa pelindung abadi yang baru telah benar-benar membunuh iblis ular di dalam ibu kota Wu menyebar dengan cepat ke seluruh kota meskipun sudah larut malam. Melalui kesibukan, Wu Yu tiba di Istana Carefree. Heavenly Immortal Hao Tian hanya bisa mengamuk, tetapi dia tidak tahu ekspresiku yang sebenarnya. Sungguh lelucon. Langkah pertama pembalasannya, selesai. Kematian Wan King telah memberi Wu Yu kepercayaan diri. Untuk saat ini, masih saudara perempuanku dan Raja Sembilan Pembunuh Raja yang terpenting. Saya hanya tidak tahu seberapa kuat pelindung abadi dari bangsa Dewa Timur. Hao Tian mengatakan itu bukan pembudidaya hantu, tapi itu tidak berarti. Petik 2 Dia bahkan berani membela setan. Bersekongkol dengan pembudidaya hantu tampaknya tidak melampaui dirinya. Dia tidak menyangka Wu Yu masih berada di ruang kerjanya meskipun sudah larut malam. Kali ini, dia tidak menulis, tetapi merenung di meja. Di sampingnya adalah pelayan-pelayan yang tumbuh bersama Wu Yu dan telah berada di sisinya selama lebih dari satu dekade. Dia saat ini sedang menyajikan semangkuk sup panas, menatap Wu Yu dengan prihatin. Putri, malam ini dingin, dan berat badanmu turun banyak akhir-akhir ini. Anda harus minum sup. Petik 2 Wu Yu menatap meja dengan putus asa, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata gadis itu. Putri, aku baru saja mendengar kabar. Sepertinya Dewa Surgawi yang baru tiba telah benar-benar membunuh iblis ular di ibu kota Wu. Ada banyak laporan saksi mata. Siapa yang mengira bahwa sebenarnya ada setan di dalam ibu kota Wu kita? Pelayan itu gemetar. Bab 43, Brother Sister Alliance. Hmm, Wu Yu mendongak. Memikirkan kembali Sun Wu Dao, yang dia lihat di aula Tian Wu, dia merasakan secercah kesadaran bahwa orang itu sedikit akrab. Surgawi Abadi Sun Wu Dao telah membunuh iblis ular saat memasuki ibu kota Wu. Tidak mungkin begitu kebetulan bahwa iblis ular tiba pada hari yang sama dan menyusup ke ibu kota Wu. Kemungkinan besar, iblis ular selalu disembunyikan di ibu kota Wu tetapi belum ditemukan dan dibunuh sebelumnya. Ada banyak orang hilang di ibu kota Wu akhir-akhir ini. Mereka pasti telah dimakan oleh iblis ular. Ini berarti, sangat mungkin bahwa Dewa Surgawi Hautian telah membesarkan iblis ular untuk memakan orang. Wu Yu sangat kurus, tetapi berpikir demikian, dia dengan keras menamparkan meja belajar, membuat pelayannya ketakutan. Matanya bersinar. Bagaimana ini bisa terjadi? Surgawi Abadi Hautian adalah pelindung abadi. Bagaimana dia bisa menyembunyikan iblis? Kata pelayan itu dengan gemetar. Tapi Wu Yu tidak mendengarkannya. Dia berdiri dengan keras, matanya tajam. Dia berkata, lebih dari setahun yang lalu, Wu Yu ditugaskan tugas perbatasan tetapi disergap oleh iblis ular di jalan. Ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh beberapa tentara yang melarikan diri. Itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin ada dua iblis ular yang terlibat dalam urusan ibu kota Wu. Jelas, Dewa Surgawi Hautian mengirim iblis ular itu untuk membunuh Wu Yu. Petik 2. Logikanya jelas, dan dia telah mencapai inti masalah dengan mudah. Ah, pelayan itu benar-benar tersesat, dan sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Baginya, Surgawi Abadi Hautian adalah dewa. Mengapa para dewa berkomplot melawan manusia? Ini berarti bahwa hal-hal yang terjadi pada malam sebelum Wu Yu naik tahta pasti merupakan rencana gabungan dari dewa Surgawi Hautian dan selir kekaisaran si. Akhirnya, dia mengerti. Dari awal hingga akhir, dia selalu percaya pada Wu Yu. Dewaku, fitur pelayan telah kehilangan semua warna. Yu. Tidak peduli seberapa besar kebencian Wu Yu di dalam hatinya, dia hanya bisa merosot di kursi dengan putus asa. Butir-butir air mata mengalir saat tubuhnya yang lemah bergetar di meja belajar. Siapa yang mengira bahwa kamu benar-benar terjerat dalam plot yang begitu menakutkan? Untuk bersekongkol melawan oleh yang abadi dan dibunuh. Baru sekarang aku tahu segalanya, tapi aku tak berdaya. Yu, kakak tertua telah mengecewakanmu. Petik 2. Dia menangis dengan sangat menyedihkan. Dalam ingatannya, Wu Yu belum pernah menangis sekeras ini sebelumnya. Putri, putri. Pelayan itu juga menangis, tidak yakin harus berbuat apa. Putri Wu Yu yang dia kenal selalu menjadi orang yang kuat dan tegas. Mereka terlalu kuat. Adikku dan aku benar-benar tidak cocok. Dia sudah mati, namanya ternoda selama ribuan tahun. Dan aku akan dibawa ke East God Nation. Di istana carefree yang sunyi, Wu Yu mengalihkan pandangannya dengan liar. Baginya, orang mati sudah mati. Mengetahui kebenaran ini hanya menyperburuk rasa sakit. Tidak peduli seberapa besar keyakinan di hatiku untuk membantumu membalas dendam dan membersihkan namamu. Aku hanyalah seorang wanita fana. Apa yang dapat saya? Ketidakberdayaan, kebencian, dan kemarahan menghantamnya. Lawannya adalah seorang yang abadi. Tangannya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meremas ayam. Bagaimana dia bisa bertarung dengan dewa? Selain itu, waktuku sendiri tidak jauh sekarang. Wu Anda tidak bisa menahan tawa pahit. Umur hidup manusia sangat rapuh. Yang abadi adalah yang abadi, dan aku hanyalah rumput liar. Yang dia ketahui hari ini hanyalah apa yang disadari Wu Yu sendiri pada malam sebelum kenaikannya. Mi Chang. Setelah beberapa saat, Wu Yu terdiam. Dia menghadap pelayan itu dan berkata dengan tegas, Kamu adalah yang paling dekat yang saya miliki dengan seorang saudara perempuan. Sekarang mereka menggunakan garis matriarkal saya untuk mengancam saya dengan pernikahan jauh dengan East God Nation. Sebenarnya, saya tidak punya waktu lama untuk hidup. Selagi ada waktu, ambil barang berharga yang kamu bisa, dan aku akan mengirim orang untuk mengantarmu ke wilayah sukuku. Di sana, Anda dapat memiliki kedamaian di hari-hari Anda. Petik 2. Pelayan wanita Mi Chang berlutut setelah mendengar ini, terisak-isak. Putri, aku, aku akan mengikutimu ke East God Nation, dan bahkan sampai mati. Hidupku ini milikmu. Jika kamu mati, aku, Mi Chang, tidak akan hidup dengan hina. Mi Chang, tidak perlu untuk itu. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Anda masih memiliki orang tua, dan Anda tidak dapat bertindak tidak bertanggung jawab. Wu Yu menggelengkan kepalanya, matanya penuh air mata. Orang tua saya, tetapi, Mi Chang ditangkap oleh perjuangan pribadi yang intens. Di satu sisi adalah orang tuanya. Di sisi lain adalah putrinya. Pada akhirnya, dia membuat keputusannya. Dia berkata, putri, saya sudah memikirkannya. Barang-barang berharga yang akan Anda berikan kepada saya, berikan kepada orang tua saya. Adikku bisa menjaga mereka. Hidupku adalah milikmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke sarang pencuri yaitu bangsa Dewa Timur sendirian. Jangan peringatkan aku. Aku tidak akan mendengarkan. Mi Chang, kamu akan mengabaikan perintahku. Wu Yu memberinya tatapan tajam. Dalam hidup ini, aku hanya akan melanggar sekali ini. Mi Chang mendongat dengan resolusi. Mengapa kamu akan? Wu Yu tidak tahu bagaimana melanjutkannya sekarang. Dia dan Mi Chang saling berpelukan seperti saudara perempuan sejati, sedekat darah dan daging. Tak lama kemudian, Mi Chang tertidur di pelukannya. Wu Yu membantu Mi Chang berdiri dan meninggalkannya tidur di tempat tidur di ruang kerja. Dia kembali ke meja, hanya untuk melihat seorang pria muda yang tinggi berdiri di sana dengan punggung menghadap ke arahnya. Ketika dia melihat ke belakang, Wu Yu segera mengenali topeng kera iblis yang unik itu. Pelindung abadi yang baru. Wu Yu telah berada di jendela sepanjang waktu, mendengarkan dialog mereka. Wu Yu secerdas biasanya. Dari berita tentang iblis ular, dia sudah memahami inti dari perselingkuhan itu. Wu Yu juga mengerti bahwa Dewa Surgawi Hautian sebenarnya menggunakan keamanan suku keibuan Wu Yu untuk memerasnya agar menikah dengan bangsa Dewa Timur. Tidak heran dia tidak bisa menolak. Dia dan Wu Yu berasal dari ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Ibu Wu Yu adalah keturunan bangsawan, dan terkait erat dengan aristokrasi kerajaan Dong Yue Wu. Meskipun ibu Wu Yu telah meninggal, suku itu masih ada, dan banyak tetua dan saudara kandung berhubungan baik dengan Wu Yu. Kalau tidak, selir kekaisaran si tidak bisa menggunakannya untuk mengancam Wu Yu. Pada malam ini, rasa sakit dan ketidakberdayaannya juga telah memotong Wu Yu sedalam pisau. Karena itu, dia telah membuat keputusan. Tidak peduli apa, Wu Yu bisa dipercaya. Dia tidak akan membiarkan kucing keluar dari tas dengan mudah. Karena itu, mengapa tidak mengungkapkan dirinya kepadanya dan memberitahu dia bahwa dia masih hidup. Itu akan menyelamatkan lebih banyak rasa sakitnya. Cara terbaik untuk melanjutkan adalah sebagai saudara laki-laki dan perempuan, mencari balas dendam bersama, dan mengusir orang-orang ini keluar dari ibu kota Wu. Ini adalah ibu kota Wu mereka, yang menjadi milik mereka. Itu sebabnya dia datang ke sini. Surgawi Abadi Sun Wudao, mengapa kamu di sini? Wajah Wu Yu belum kering, dan dia buru-buru menyeka air matanya. Gejolak emosional di hati Wu Yu tetap tidak terlihat olehnya. Di bawah topeng, matanya sendiri basah oleh air mata. Dia maju beberapa langkah untuk berdiri di depan Wu Yu, lalu mengulurkan kedua tangannya untuk memegang Wu Yu dengan lembut di dekatnya. Meskipun gerakannya lambat, Wu Yu tidak berjuang. Dia telah menatap mata Wu Yu, ekspresinya sendiri gemetar. Tepat ketika Wu Yu bergerak untuk memeluknya, matanya melebar, dan kemudian dia membisikkan dua kata dengan ketidakpastian. Wu, Yu. Betul sekali. Bahkan tanpa Wu Yu mengucapkan sepatah kata pun, dia telah mengenalinya. Itu adalah kedalaman hubungan mereka yang membentang mereka tumbuh bersama selama lebih dari satu dekade. Darah lebih kental dari air. Napasnya, sorot matanya, dan bahkan cara dia berjalan. Wu Yu bisa mengenalinya di tulangnya. Bahkan hanya bertukar pandang di Aula Tian Wu sudah cukup bagi Wu Yu untuk merasakan keakraban. Dan sebaliknya, selir kekaisaran Xi dan yang lainnya tidak dapat mengidentifikasi dia tidak peduli berapa kali mereka melihatnya. Sebenarnya, Wu Yu sengaja mengubah suaranya di Aula Tian Wu, jika tidak, Wu Yu akan langsung mengenalinya. Memeluk wanita yang gemetaran di lengannya, suara Wu Yu serak karena emosi. Kakak, aku kembali. Suara yang akrab ini seperti mimpi bagi Wu Yu. Dia mengulurkan tangan gemetar untuk dengan lembut menyentuh topeng kerasetan Wu Yu. Meskipun sedingin es, itu masih membuatnya menangis karena gembira. Adik laki-laki. Wu Yu mengulurkan tangan untuk memeluknya. Dia sangat takut bahwa ini adalah mimpi dan dia mungkin tiba-tiba menghilang. Saat itu sudah larut malam, atau dia mungkin benar-benar berpikir bahwa ini adalah mimpi. Bagaimana? Bagaimana? Dalam mimpinya, dia telah mengulangi tiga kata ini berulang-ulang. Namun, kehangatan tubuh yang akrab itu memberitahunya bahwa dia adalah Wu Yu. Tapi dia telah tumbuh lebih tinggi. Setahun yang lalu, tingginya hampir sama dengan Wu Yu, tapi sekarang dia lebih tinggi darinya. Keadaan pikiran Wu Yu telah sedikit stabil. Bagaimanapun, kejutan itu pasti sangat besar bagi Wu Yu. Dia pikir Wu Yu telah dimakan oleh iblis ular, dan dia tidak menyimpan harapan bahwa dia masih hidup sama sekali. Biarkan aku melihatmu. Dia melihat ke atas. Wu Yu melepas topengnya dan menatapnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Pada saat itu, Wu Yu benar-benar menegaskan bahwa dia telah kembali. Ini bukan mimpi. Kakak, waktu sangat penting. Kita harus tenang, dan biarkan aku memberitahumu semua yang telah terjadi. Sementara mereka sangat gembira sekarang, masih ada banyak rintangan di depan mereka yang perlu diatasi. Benar, benar. Wu Yu juga sangat ingin tahu apa yang terjadi. Baru sekarang Wu Yu berkata, Saat itu, aku sudah diatur. Saya duduk di kereta penjara dan diangkut ke perbatasan. Kepada saudara perempuannya, dia tidak menahan apapun. Semua masalahnya tahun lalu, termasuk Sun Wudao dan Ruyi Jingu Bang, diberitahukan kepada Wu Yu. Dan kemudian perjuangannya sendiri untuk mendapatkan gelar pengawas kerajaan abadi, dan kemudian kembali ke ibu kota Wu. Siapa yang mengira bahwa kesulitan ini benar-benar akan membawa transformasi seperti itu padamu? Namun, Anda memiliki hati yang baik dan dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Semua yang Anda miliki tidak kurang dari yang pantas Anda dapatkan. Mendengar semua ini, meskipun Wu Yu merasa cukup sulit untuk membayangkannya, dia menerimanya sebagai kebenaran. Siapa yang mengira adik laki-lakiku benar-benar akan menjadi abadi? Wu Yu merasa bingung. Anda salah. Kami hanya pembudidaya bela diri, bukan abadi. Selain beberapa keterampilan yang lebih kuat, yang Anda kenal sebagai makhluk abadi tidak jauh berbeda dengan manusia. Tingkat keabadian pada dasarnya adalah manusia. Petik 2 Itu berarti surgawi abadi Hautian hanya manusia juga. Wu Anda menangkap dengan cepat. Setelah pasangan itu menyelesaikan masalah, mereka mulai berbicara tentang negara Dewa Timur. Untuk saat ini, aku bukan tandingan Jiang Junlin dan Hautian. Sangat sulit untuk menghentikan mereka. Kita harus punya rencana. Wu Yu mengerutkan kening. Saya mengerti. Sebuah rencana. Wu Yu juga berpikir keras. Mereka sudah mencapai pemahaman bahwa mereka akan membalas dendam bersama. Setelah beberapa saat, Wu Yu berkata, Mungkin kita bisa mencoba ini, kamu bisa bertindak seolah-olah kamu telah jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Kejar aku tanpa henti, sampai orang-orang pun tahu. Pada saat yang sama, saya juga akan mengecam kejahatan bangsa Dewa Timur. Bersama-sama, kita akan menciptakan ilusi romansa. Dengan cara ini, Anda dapat melawan pelindung abadi dari bangsa Dewa Timur untuk mengejar saya. Jika Anda bisa mengalahkannya, maka Isgat Nation akan diusir. Meskipun berantakan, ada presiden. Anda adalah murid dari sekte pedang surgawi, dan selama Anda tidak mengungkapkan identitas Anda, mereka tidak dapat membunuh Anda. Anda juga akan memiliki alasan untuk melindungi saya. Petik 2. Itu rencana. Wu Yu sangat antusias. Ini luar biasa. Dia tidak akan bisa memikirkan rencana sekaliber ini. Yang penting adalah, saya harus memiliki kemampuan untuk mengalahkan pelindung abadi dari bangsa Dewa Timur. Bab 44, Selir Spektral. Dalam waktu beberapa hari, Kontingen Isgat Nation akan tiba. Saya akan menggunakan beberapa hari yang tersisa untuk bertindak. Jika ada terobosan, tentu saja itu yang terbaik. Di tengah malam, Wu Yu telah mengambil keputusan ini setelah menyusun rencana dengan Putri Wu Yu. Mem, semua rencana yang telah kami susun sejauh ini didasarkan pada dasar bahwa Anda dapat mengalahkan pelindung abadi dari bangsa Dewa Timur. Namun, meskipun saya bukan seorang kultifator, saya tahu bahwa tidak ada yang bisa diburu-buru. Kamu harus menenangkan pikiranmu dan tetap tenang. Dipahami. Wu Yu tidak berniat untuk kembali ke Heavenly Immortal Peak. Istana Carefree adalah tempat ruang pelatihan sebelumnya berada. Selain Wu Yu, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mendekat. Sudah lebih dari setahun sejak dia kembali ke tempat ini untuk berlatih dengan tenang. Paru pertama dari tingkat pertama tubuh Fajra tak terkalahkan sebagian besar berkisar pada penguatan berbagai bagian tubuh seseorang sampai seseorang mencapai penyembuhan roh, kelahiran kembali tubuh, dan transformasi abadi. Tingkat 10 Bodhi Refining Realm dikenal sebagai Spirit Ascension. Martial Spirit Ascension adalah konsep di mana cara bela diri seseorang sudah lengkap. Untuk manusia, ini adalah batasnya. Hanya pada batas ini mereka dapat memiliki dasar untuk memulai kultivasi bela diri. Ini adalah metamorfosis mental. Itu adalah perpaduan dari keinginan dan tubuh fisik seseorang untuk mencapai keseluruhan yang utuh dan utuh. Martial Spirit Ascension dikenal di alam Fana sebagai Dewa Beladiri. Tentu saja, kekuatan pertempuran Wu Yu saat ini jauh melebihi para Dewa Beladiri. Level terakhir tingkat pertama tubuh Fajra yang tak terkalahkan, setelah transformasi kera abadi, dikenal sebagai A Staff to Ascension. Sebenarnya, nama bagian terakhir dari seni beladiri ini juga menjadi alasan mengapa Wu Yu memilih staff penakluk iblis saat itu. Staff untuk Ascension, Spirit Ascension melalui staff. Itu terlihat sederhana, tetapi sebenarnya, itu mengandung esensi dari seni beladiri ini. Jika saya bisa mengeksekusi A Staff to Ascension, maka saya bisa mencapai level Spirit Ascension. Kemudian, cara beladiri saya tidak hanya akan selesai, tetapi tingkat pertama tubuh Fajra tak terkalahkan juga akan selesai. Yang saya tidak tahu adalah perubahan seperti apa yang akan terjadi pada saat itu. Wu Yu mencengkeram staff penakluk iblis dan menanamnya di tanah. Tampaknya sederhana, tetapi A Staff to Ascension jauh lebih sulit dibandingkan dengan transformasi kera abadi. Itu membutuhkan Wahyu, sebuah metamorfosis. Mungkin, itu membutuhkan kesempatan yang tepat. Meskipun aku mencoba untuk menyingkirkan masalah negara Dewa Timur dari pikiranku, waktu adalah yang terpenting, jadi itu masih akan sangat mempengaruhiku. Saya harus benar-benar menenangkan diri saya dan fokus pada kultifasi A Staff to Ascension. Petik 2 Wu Yu terus terhuyung-huyung antara impulsif dan tenang. Dan dalam beberapa hari ini, harapan Wu Yu diperbarui, dan dia sekarang disibukkan dengan masalah lain, yaitu menyebarkan kisah jahat Raja Sembilan Pembunuh Bangsa Dewa Timur secara rahasia kepada orang-orang di Ibu Kota Wu. Ini termasuk borjuasi serta kelas bawah. Nama buruk Raja Sembilan Pembunuh sudah terkenal, dan warga Ibu Kota Wu sudah akrab dengannya. Selain propaganda Wu Yu, ratusan ribu orang di Ibu Kota Wu semuanya tahu bahwa Kaisar baru, Yuan Hao, menikahi Putri Wu Yu dengan iblis itu dan melemparkan Putri Wu Yu ke neraka. Putri Wu Yu telah terlibat dalam tindakan amal selama dekade terakhir, dan reputasinya bahkan di atas Wu Yu sebelumnya. Di antara penduduk Ibu Kota Wu, dia sangat dihormati. Karena itu, dia menyebarkan berita ini untuk menggalang dukungan. Meskipun mereka berjumlah ratusan ribu, mereka mungkin tidak dapat membantunya. Tapi setidaknya itu akan menunjuk pada Kaisar Yuan Hao. Jika dia ingin menjaga stabilitas politik, dia harus memperhatikan kehendak rakyat. Wu Yu berlatih keras, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Saat itu tengah hari, dan Putri Wu Yu berdiri di luar pintu ruang latihan dan bertanya, Yu, bagaimana kabarmu? Adapun kedatangan Wu Yu, dia bahkan belum memberitahu Mi Chang. Dengan gerutuan keras, Wu Yu membuka pintu batu itu. Dia selalu mengenakan topeng kera iblis, dan dia menggelengkan kepalanya, berkata, alam kenaikan roh adalah tahap terakhir dari cara bela diri. Ini terlalu sulit, tidak ada kemajuan sedikit pun. Staff untuk kenaikan tampak mudah tetapi sebenarnya sangat dalam. Wu Yu telah mengayunkan tongkatnya dengan ribuan cara, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengizinkannya untuk menyentuh esensinya. Wu Yu mengerutkan bibirnya, ekspresinya muram. Dia berkata, pagi ini, 3.000 tentara dari negara Dewa Timur mendirikan kemah di luar ibu kota Wu. Dan Raja Sembilan Pembunuh telah membawa pengiring dan memasuki istana. Saya berharap pelindung abadi juga ada di dalam pasukan. Saya harus menghadiri perjamuan malam ini dan bertemu dengan Raja Sembilan Pembunuh. Hari telah tiba. Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa pelindung abadi tidak mampu. Sepertinya tidak mungkin untuk mencapai tingkat spirit ascension. Dia hanya bisa mengeraskan keinginannya dan pergi untuk memenuhinya. Benar, saya masih memiliki identitas pelindung abadi. Jika pelindung abadi tetangga datang, mereka harus mengundang saya. Saya akan kembali ke Heavenly Immortal Peak untuk melihatnya. Keduanya berjalan keluar. Saat itu, pelayan Mi Chang bergegas membawa berita, dan Wu Yu menyusut kembali ke dalam bayang-bayang. Putri, yang mulia ada di sini. Dia ada di istana terpencil menunggumu. Petik 2. Apa yang dia lakukan di sini? Kaisar Yuan Hao tidak disukai. Sejak kelahirannya, Wu Yu membencinya. Mencapai istana terpencil, Yuan Hao berdiri dengan tangan tergenggam. Dia terlihat sangat tenang. Ketika Wu Yu tiba, dia batuk dua kali, wajahnya muram. Dia berkata, Wu Yu, malam ini saya telah mengundang Raja Sembilan Pembunuh Bangsa Dewa Timur untuk perjamuan, serta pelindung abadi, selir spektral abadi surgawi. Adalah tugas Anda untuk hadir untuk bertemu dengan Raja Sembilan Pembunuh. Besok, kamu akan didandani untuk dinikahi oleh Raja Sembilan Regisida dan dibawa kembali ke negara Dewa Timur. Petik 2. Dimengerti, kata Wu Yu dengan nada dingin. Kemudian, semuanya akan tergantung pada malam ini. Mata dingin Yuan Hao menatap jauh ke dalam mata Wu Yu, dan dia tertawa dingin. Wu Yu, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Biarkan saya memberitahu Anda, jika ada komplikasi dalam dua hari ini, seluruh keluarga ibu Anda akan masuk neraka. Anda hanya dengan patuh melayani Raja Sembilan Pembunuh dan dibawa ke negara Dewa Timur selama sisa hari Anda. Anda sebaiknya tidak mencoba omong kosong seperti bunuh diri. Jika Anda mati, hubungan antara kedua negara akan tegang. Pada saat itu, yang pertama akan aku hancurkan adalah keluarga ibumu, dan semua kerabatmu. Dia tidak hanya ingin menikahi Wu Yu, tetapi dia tidak akan membiarkannya mencoba bunuh diri. Ini adalah siksaan dan balas dendam. Dimengerti? Jawab Wu Yu ringan, tatapannya tak tergoyahkan. Wu Yu, nikmati sisa hidupmu. Haha, Anda dan Wu Yu memiliki karakter yang sama. Siapa yang memintamu untuk menjadi pamer seperti itu? Satu otak dan satu otot, siap untuk menaklukkan dunia. Sayang sekali kalian semua kalah dari aku, Yuan Hao, pada akhirnya. Mengenakan jubah naganya, dia meninggalkan istana carefree dengan angkuh. Wu Yu muncul dari belakang, masih mengenakan topeng kera iblis. Melihat ke arah mana Yuan Hao pergi, wajahnya muram. Dia berkata, jika bukan karena darah ayah kita mengalir di nadinya, aku ingin menyembeli kerdil itu. Dia telah mengunci kebenciannya pada hautian dan selir kekaisaran si, menyelamatkan Yuan Hao. Itu karena Yuan Hao masih saudaranya dari orang tua yang sama. Tapi Wu Yu menggelengkan kepalanya, berkata, kamu salah. Dia bukan saudaramu. Apa yang kamu katakan? Wu Yu tercengang. Dia dan Yuan Chen kemungkinan besar adalah putra surgawi abadi hautian, kata Wu Yu dengan keyakinan. Sialan? Apa? Wu Yu belum pernah mempertimbangkan ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia mengatakannya, mereka memang lebih mirip dengan hautian. Penampilan mereka cukup jauh dari ayah Wu Yu. Meskipun Wu Yu juga tidak terlalu mirip dengannya, perbedaan antara dia dan diri kaisar sebelumnya yang lebih muda tidak besar. Bagaimana kamu begitu yakin? Wu Yu berkata, intuisi wanita. Meskipun dia tidak memiliki bukti yang pasti, Wu Yu percaya bahwa ini benar. Jika dia tidak yakin, dia tidak akan mengoceh. Jika itu masalahnya, maka dia bukan saudaraku. Saya tidak perlu menunjukkan kesopanan padanya. Petik 2. Setelah mengatakan demikian, Wu Yu kembali ke puncak abadi surgawi. Seperti yang diharapkan, merpati utusan surgawi abadi hautian tiba tak lama kemudian. Itu segera dimakan oleh Heavenly Cloud Rock. Pesan itu sampai ke Wu Yu, dan itu adalah undangan bagi Wu Yu untuk pergi ke olatian Wu malam itu. Meskipun pelindung abadi ini dilarang mengelola Dong Wu, dia masih harus bertemu selir spektral abadi surgawi. Selir spektral. Namanya saja menunjukkan kultivasi hantu. Petik 2. Wu Yu membakar surat itu dan kemudian berbalik ke arah ibu kota Wu. Apakah suster hidup atau mati? Semuanya tergantung pada malam ini. Dalam hatinya, dia melihat gadis lembut yang tumbuh bersamanya dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Pada tahun-tahun ini, setiap detail ikatan erat keluarga terukir di tulangnya sendiri. Bahkan siklus reinkarnasi tidak bisa menghapusnya. Jika dia harus mati, maka biarkan aku, Wu Yu, mati dulu. Apinya berkobar di puncak abadi surgawi. Malam, ibu kota Wu masih gemilang. Banyak rakyat jelata berkumpul di jalan-jalan dan melihat ke arah istana. Dikatakan bahwa Putri Wu Yu akan dibawa pergi oleh Raja Sembilan Pembunuh yang hina dan jahat itu besok. Pulau Laut Timur adalah tempat yang keras, penuh dengan perampokan dan pembunuhan di mana-mana. Ini praktis neraka di bumi. Siapa yang mengira bahwa Putri Wu Yu yang baik akan memiliki nasib seperti itu? Sayang sekali. Jika bukan karena Putri Wu Yu, banyak dari kita di ibu kota Wu tidak akan bisa hidup. Dialah yang memberi kami kesempatan hidup. Dia tidak hanya memberi kami perak, tetapi juga mengirim orang untuk mengajari kami cara mencari nafkah. Sayang sekali kami menerima anugerah seperti itu, tetapi tidak dapat melakukan apapun untuknya. Banyak yang menyeka air mata. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Mulia Yuan Hao. Kami adalah kerajaan Dong Yue Wu yang benar. Mengapa kita perlu bersekutu dengan negara bajak laut itu? Negara kita sangat kuat. Pangeran Yu telah mengatakan bahwa ketika dia naik tahta, dia pasti akan membasmi bajak laut-laut Timur. Jangan menyebut pangeran Yu lagi. Tahukah Anda berapa banyak orang yang dipenggal hanya karena menyebut namanya? Hubungan Putri Wu Yu dengan pangeran Yu terlalu baik. Itu sebabnya dia mengalami nasib ini. Petik 2. Bunga yang begitu indah dan baik sebenarnya sedang dikirim ke rawa iblis laut Timur itu. Betapa menyedihkan. Menyedihkan. Jalan raya utama dan jalan-jalan yang lebih kecil semuanya dipenuhi dengan bisikan tentang masalah ini. Banyak yang memiliki mata merah dan merasa kasihan pada Putri Wu Yu. Saat Raja IX Regisida melewati jalan-jalan hari ini, banyak yang melihat sendiri tiran jahat ini. Wu Yu duduk di belakang Heavenly Cloud Rock. Dia menyapu jalan-jalan ibu kota Wu, dan istana berada di depannya dalam sekejap. The Heavenly Cloud Rock berteriak dan menukik ke bawah. Tujuan, Aula Tian Wu. Bab 45, Dali di Aula Tian Wu. Bang, Wu Yu mendarat di halaman Balai Tian Wu. Ini penatua kakak Sun. Silakan masuk. Surgawi abadi hau Tian benar-benar munafik. Hanya beberapa hari yang lalu, dia berusaha untuk menekan Wu Yu. Namun, untuk hari ini, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi saat dia mengundang Wu Yu ke Aula Tian Wu. Terus terang, bukan karena dia tidak memandang rendah Wu Yu, tetapi dia khawatir tindakannya terlalu keras, yang dapat menyebabkan Wu Yu memanggil kekuatan Sekte Pedang Surgawi. Selain itu, sudah diputuskan oleh Sekte bahwa Wu Yu akan menjadi pelindung abadi ibu kota Wu dan mereka seharusnya pergi. Setelah memasuki Aula Tian Wu, hanya Hao Tian, janda permaisurisi, dan kaisar Yuan Hao yang ada di sana. Jiang Junlin dan Yuan Chen tidak hadir. Mungkin mereka telah kembali ke Sekte karena sesuatu mungkin muncul. Dengan status Jiang Junlin, dia tidak akan berkenan tinggal di tempat yang kecil dan tidak jelas ini. Dia hanya muncul untuk menekan Wu Yu, kemungkinan besar di bawah desakan Yuan Chen. Tentu saja, mereka mungkin juga tidak pergi terlalu jauh. Absen mereka berdua hanya bermanfaat bagi Wu Yu. Tak lama kemudian, Putri Wu Yu tiba. Wu Yu memulai persiapannya untuk apa yang akan terjadi nanti. Dia mulai mengobrol dengan Putri Wu Yu dan meninggalkan Yuan Shi, Yuan Hao, dan Hao Tian dalam kedinginan. Putri Wu Yu terlihat sangat cantik hari ini. Wu Yu tidak bisa tidak memujinya. Pada saat inilah kaisar Yuan Hao menyelam mereka dengan senyum dingin. Demi bertemu dengan kaisar lain, dia pasti harus melihat bagiannya. Wu Yu menganggupkan kepalanya dan menjawab, sejak zaman kuno, wanita cantik selalu menemani para pahlawan. Raja Sembilan Pembunuh itu juga harus menjadi pahlawan, dan memiliki ketampanan juga merupakan bakat. Dia harus tampan dan percaya diri, jika tidak, dia tidak akan cocok untuk Putri Wu Yu. Seperti yang dikatakan, bunga yang indah tidak boleh ditempatkan di tengah-tengah kotoran sapi. Kata-katanya membuat orang-orang di sekitarnya merasa malu. Janda permaisuri Yuan Shi dengan ringan menutupi bibirnya dan tertawa lembut. Matahari abadi surgawi benar-benar tahu cara bercanda. Bagaimanapun juga, Raja Sembilan Regisida adalah seorang pria. Seseorang seharusnya tidak menilai dia murni dari penampilan, mereka juga harus melihat apa yang telah dia lakukan. Dia adalah pria yang benar-benar cakep. Setelah dia selesai berbicara, gerakan bisa terdengar di luar. Wu Yu bisa merasakan perasaan yang menggelitik. Orang yang datang pasti bukan individu yang berbudiluhur. Dari zaman kuno, para penguasa yang memperlakukan kehidupan orang biasa seperti kotoran biasanya memiliki aura kematian dan kesedihan yang mengelilingi mereka. Beberapa bahkan akan dikelilingi oleh roh-roh pendendam yang telah mereka aniaya. Individu yang berdiri di luar Tian Wu Hall hari ini pasti seseorang seperti itu. Orang-orang seperti ini tidak ditoleransi oleh dao abadi dan harus dimusnahkan dengan lebih banyak prasangka daripada iblis. Karakter utama untuk hari ini akhirnya tiba. Bahkan sebelum dia tiba, tawa vulgar bergema keluar. Ketika Wu Yu mengangkat kepalanya untuk melihat, dia hanya bisa melihat bayangan besar muncul di pintu masuk aula Tian Wu. Ini adalah pria yang memiliki tubuh besar. Tingginya kira-kira setinggi Wu Yu, tetapi tubuhnya lebih dari tiga kali ukuran tubuhnya. Lengan kedagingannya setebal paha Wu Yu dan dia berkulit gelap. Ada tato yang terukir di lengannya, membuatnya terlihat seperti lengan harimau ganas. Tubuhnya ditutupi dengan bulu beruang hitam yang melilit pinggangnya, memberinya aura mengerikan. Melihat lebih dekat, dia tampak berusia sekitar 50 tahun dan benar-benar botak. Di kulit kepalanya ada bekas luka besar yang membentang ke pipinya. Sepertinya seseorang hampir memotong kepalanya menjadi dua. Salah satu matanya buta dan mata lainnya tampak sangat menyeramkan. Mulut yang penuh dengan gigi kuning yang ganas bisa terlihat. Seolah-olah dia sering makan daging mentah, yang menghasilkan penampilan seperti itu. Ini adalah Raja Sembilan Regisida. Dia adalah binatang buas yang jelek. Tidak heran Yuan Shi menyebutkan bahwa Raja Sembilan Pembunuh adalah pria yang cakep, bukan pria yang tampan. Sangat jarang melihat seseorang yang begitu jelek. Selain itu, Putri Wu Yu telah melihat semua jenis individu sebelumnya, namun ketika dia melihat Raja Sembilan Pembunuh untuk pertama kalinya, dia merasa ingin muntah. Dalam kasus Wu Yu, hatinya terbakar amarah. Jika dia tiba lebih lambat dan Putri Wu Yu terpaksa pergi bersama Raja Sembilan Pembunuh, dia pasti akan memiliki nasib yang sama baiknya dengan memasuki kedalaman neraka, karena dia tidak bisa bunuh diri. Pelayanmu yang rendah hati, Raja Sembilan Pembunuh, menyapa dua dewa surgawi Dong Yue Wu. Raja Sembilan Regisida sangat tidak sopan. Saat dia masuk, dia tertawa terbahak-bahak dan menyapa Wu Yu dan Hao Tian. Pada titik waktu ini, Wu Yu melihat individu di belakang Raja Sembilan Pembunuh. Selir Spektral Raja Sembilan Pembunuh terlalu besar dan menghalangi pandangan Wu Yu. Sekejam dan seburuk Raja Sembilan Pembunuh, orang yang benar-benar membuat takut Wu Yu adalah selir spektral. Dia berjubah ketat hitam dan tidak tinggi, namun dia tampak sangat elegan. Dia mengenakan kerudung hitam dan orang tidak bisa membedakan fitur wajahnya. Namun, kesan terdalam yang dia tinggalkan pada Wu Yu adalah udara suram dan jahat yang dia pegang di sekelilingnya. Dibandingkan dengan Raja Sembilan Pembunuh, perasaan itu puluhan ribu kali lebih besar. Sangat kuat. Wu Yu mengerutkan kening di bawah topengnya. Jiang Jun Lin jelas merupakan individu terkuat di sekitar ibu kota Wu saat ini. Berikutnya pasti Hao Tian dan selir spektral ini. Udara kesedihan dan kesuraman yang dipancarkan selir spektral sangat berat. Karena Hao Tian adalah seorang kultifator ortodoks dan kinya kuat dan kuat, ia harus lebih kuat dari selir spektral dengan satu tingkat. Meskipun selir spektral sangat menakutkan, dalam hal kultifasinya, dia hanya satu atau dua tingkat lebih tinggi dari situ Minglang. Petik 2 Ini semua hanya tebakan, dia tidak dapat sepenuhnya mengkonfirmasi kekuatan mereka. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, lawan pasti akan menyembunyikan beberapa kartu tersembunyi. Singkatnya, selir spektral ini lebih kuat dari sesuatu yang bisa aku tangani. Jika kami bertarung, peluang saya untuk menang tidak akan lebih besar dari 20%. Petik 2 Ini adalah peluang yang sangat berbahaya. Yang lebih buruk adalah bahwa kekuatan sejati Wu Yu hanya berada di tingkat ke-9 alam pemurnian tubuh. Dia sudah membuat pengaturan dengan Putri Wu Yu dan telah membuat dua tanda di atas meja. Ola Tian Wu tidak kondusif bagi mereka berdua untuk berbicara secara langsung, dan kedua tanda ini melambangkan bahwa peluangnya untuk menang tidak lebih besar dari 20%. Putri Wu Yu mengerti niatnya. Peluang untuk menang terlalu rendah. Dia sebelumnya juga mempertimbangkan situasi yang merepotkan dan hanya bisa menguatkan dirinya untuk saat ini. Silakan masuk dan duduk. Surgawi abadi haotian tersenyum dari telinga ke telinga. Tidak ada manusia di sini. Dia secara pribadi mengantar selir spektral ke kursinya sendiri. Di sisi lain, Raja 9 Regisida dianggap sebagai pengawal selir spektral dan mengikuti di belakangnya. Pada titik waktu ini, dia telah menatap Putri Wu Yu. Matanya menyala dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kecantikan Putri Wu Yu terkenal, dan bahkan di Laut Timur, kisah kecantikannya bergema di seluruh wilayah. Hanya dalam sekejap mata, semua orang duduk. Pada titik inilah selir spektral melepas kerudungnya. Apa yang ada di bawahnya adalah sikap yang sangat biasa. Dia tidak akan dianggap cantik, tetapi sepasang mata ungu gelapnya menanamkan rasa takut pada orang-orang yang melihatnya. Itu seperti pusaran gelap yang membuatnya begitu manusia tidak bisa menatap matanya. Bibirnya, yang biasanya berwarna merah, juga berwarna ungu tua. Ada juga tanda hitam di sisi bibirnya, yang menghilangkan kecantikannya, membuat selir spektral ini semakin tidak menarik. Meskipun namanya terdengar sangat memikat, penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Wu Yu. Tidak heran Raja Sembilan Regisida tidak bertemu wanita cantik apapun dan ditempelkan pada Wu Yu. Dengan cara dia melirik Wu Yu, sepertinya matanya akan keluar dari rongganya. Tatapan sesat dan penuh itu membuat Wu Yu merasa sangat tidak nyaman. Sun Wu Dao, saya seorang wanita, tetapi saya juga telah memutuskan untuk mengungkapkan penampilan saya. Namun mengapa kamu tidak melepas topengmu dan biarkan aku melihat wajah aslimu? Saat selir spektral melepas kerudungnya, orang pertama yang dia pilih untuk ditargetkan tidak lain adalah Wu Yu. Meskipun penampilan selir spektral itu biasa, suaranya mempesona dan memukau. Itu lembut dan mengundang, membiarkan orang merasakan mati rasa setelah mendengarnya. Saya terlahir jelek dan tidak ingin orang lain melihat wajah saya, jawab Wu Yu. Haha, seberapa jeleknya kamu sebenarnya. Selir spektral tertawa hambar. Penampilan selir spektral bergerak dan dia sepuluh kali lebih tampan daripada aku. Karena dia terlalu kuat, Wu Yu harus mengubah rencananya. Demi Putri Wu Yu, dia juga harus mengubah sikapnya terhadapnya. Kalimat ini menyebabkan selir spektral tertawa terbahak-bahak, dan dia tidak melanjutkan masalah itu. Pada titik ini, Yuan Xi menginstruksikan Putri Wu Yu untuk menuangkan anggur. Dia melanjutkan untuk berdiri dan melakukannya, sosok agungnya hanya menyebabkan Raja Sembilan Pembunuhan untuk lebih memelototinya. Anggur ini sangat harum, namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan darah bayi dan makanannya. Setelah mencicipi anggur, selir spektral berbicara secara terbuka saat dia menikmati anggurnya. Darah bayi. Jika dia bukan penggarap hantu, bagaimana dia akan mengatakan kata-kata seperti itu? Melihat kamar yang hampir sesak, selir spektral dengan cepat tertawa. Aku hanya bercanda. Saya adalah orang yang mengejar Dao Ortodoks. Dan saya mengikuti warisan tujuh dewa Laut Merah. Bagaimana mungkin saya meminum darah bayi? Setelah berbicara, Hao Tian dan yang lainnya juga tertawa sebelum mengganti topik pembicaraan. Spektral Konchubin, Nine Regisides King, kamu sekarang telah melihat Putri Wu Yu. Apakah kalian berdua puas? Nine Regisides King segera menganggupkan kepalanya. Aku puas. Sangat puas. Mampu menikahi Putri Wu Anda akan menjadi kehormatan terbesar dari Raja Sembilan Pembunuh ini dan hasil dari semua hal baik yang telah saya lakukan. Namun, dalam sejarahnya yang panjang, yang pernah dia lakukan hanyalah membunuh tanpa alasan, tidak ada kebajikan dalam dirinya. Heavenly Immortal Hao Tian tertawa antusias. Karena ini masalahnya, mari kita lanjutkan dengan kesepakatan kita. Anda akan dapat menikahi Putri Wu Yu dan kembali ke negara Dewa Timur. Putri kami Wu Yu akan menunggumu. Tidak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. The Nine Regisides King semuanya tersenyum, tetapi dia hanya terlihat jahat dengan fitur wajahnya. Wu Yu merasa seolah-olah gunung berapi meletus di dalam dirinya. Dia sebelumnya telah mempertimbangkan pro dan kontra, apakah dia harus menyebabkan kegemparan dan menyatakan bahwa dia telah jatuh cinta dengan Putri Wu Yu, dan kemudian terlibat dalam persaingan langsung dengan Raja Sembilan Pembunuh. Jika ini masalahnya, maka dia harus melawan selir spektral. Namun, Wu Yu tepat di depannya dan saat ini menjadi pusat perhatian, terutama dalam tatapan terpaku Raja Sembilan Pembunuh. Pada saat ini, Wu Yu sedang menyeka air matanya dengan sapu tangan dan menangis. Penampilannya sangat menyedihkan dan mengharukan. Menurut ingatan Wu Yu, dia belum pernah melihatnya terlihat begitu rapuh, bahkan ketika dia menangis, itu masih penuh dengan kekuatan. Pak, Yuan Hao sangat marah saat dia menamparkan meja dan berdiri. Wu Yu, apa yang kamu coba lakukan? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Hao Tian menghentikannya dan dia menyimpan sisa kata-katanya di mulutnya. Dari sudut pandangnya, Wu Yu jelas berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Namun, dia tidak bisa mengatakan itu, karena selir spektral dan yang lainnya ada di sana. Ada apa dengan Putri Wu Yu? The Nine Regi Sides King merasa sedikit takut bahwa sesuatu akan terjadi setelah melihatnya menangis. Aku, tidak apa-apa. Wu Yu menggelengkan kepalanya, terlihat jelas seolah-olah dia sedang berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Tidak, kamu harus berbicara. Jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, sebagai calon suami Anda, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya, kata Raja Sembilan Pembunuhan sambil menepuk dadanya, berbicara dengan gagah berani. Menanggapi pertanyaannya, Wu Yu hanya bisa menjawab, sebenarnya, itu bukan hal yang besar. Hanya saja saya selalu tumbuh di ibu kota dan semua anggota keluarga saya ada di sini. Begitu saya pergi ke negara Dewa Timur, saya tidak akan tahu kapan saya akan memiliki kesempatan untuk kembali. Memikirkan untuk meninggalkan rumah saya telah membawa saya penyesalan yang tak terbatas. Saya baru-baru ini sakit dan tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah dengan baik antara keluarga dan teman-teman saya. Pada saat yang sama, saya tidak punya waktu untuk berjalan dengan benar melalui jalan-jalan ini untuk terakhir kalinya. Jadi hati saya sakit dan merindukan. Petik dua. Karena seperti ini. Namun, faktanya adalah begitu kamu menikah denganku, kamu wajib ikut denganku kembali ke East God Nation, kata Raja Sembilan Raja dengan suara sedih. Jika, jika kamu tidak terburu-buru, kita bisa memilih untuk tidak pergi besok. Tolong beri saya waktu sebulan dan biarkan saya berjalan melalui jalan-jalan ini sekali lagi. Itu akan cukup. Selain itu, penyakit serius saya baru saja mulai pulih. Perjalanan kereta kembali ke East God Nation sedang mencoba, dan saya khawatir tubuh saya mungkin tidak dapat menanganinya. Petik dua. Uyu sangat jelas bahwa Raja Sembilan Pembunuh tidak dapat menolaknya. Ini dalam ranah kemungkinan. Mari kita istirahat selama sebulan. Tidak apa-apa untuk tinggal di sini selama sebulan. Itu juga akan memberi kita kesempatan untuk menikmati pemandangan ibu kota Wu yang menakjubkan. Raja Sembilan Pembunuh segera setuju. Pada titik waktu ini, Wu Yu telah memahami niat Wu Yu. Dia telah memberinya waktu sebulan untuk mempersiapkan diri. Tindakannya hari ini benar-benar meyakinkan. Raja Sembilan Pembunuh telah setuju hanya dalam sekejap. Bahkan Heavenly Immortal Houtian tidak bisa berkata-kata. Tepat ketika sepertinya kelompok mereka ingin menolak proposisi ini, Wu Yu menjawab, Karena ini masalahnya, mengapa kamu tidak tinggal selama sebulan? Saya melihat bahwa Selir Spektral adalah seorang kultifator yang benar-benar gagah berani. Jarang bertemu seseorang seperti ini, dan saya ingin meminta bimbingannya. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Selir Spektral ini adalah seorang pembudidaya hantu. Tentu, mari kita tinggal selama sebulan. Jelas bahwa dengan kata-kata Wu Yu, Selir Spektral juga telah mengambil keputusan. Raja Sembilan Pembunuh adalah salah satu yang mengikuti kata-katanya dengan cermat, dan hanya dengan persetujuannya dia bisa melakukannya. Jelas, dengan kata-kata Selir Spektral, Surgawi Abadi Hautian dan yang lainnya hanya bisa menyimpan kata-kata mereka untuk diri mereka sendiri. Namun, Wu Yu telah menyelam mereka sebelum mereka sempat membalas Wu Yu, memaksa mereka untuk memperhatikannya. Satu-satunya tujuannya adalah membuat mereka mengerti bahwa dia memiliki perasaan tertentu terhadap Putri Wu Yu. Dengan cara ini, bahkan jika dia akan merebut pengantin seseorang sebulan kemudian, tidak ada yang akan terlalu terkejut. Di tengah pertemuan, Putri Wu Yu menyebutkan bahwa karena tubuhnya sedang tidak enak badan, dia ingin pensiun dan beristirahat. Wu Yu tidak berlama-lama lagi. Dia tidak mengetahui rahasia diskusi apapun setelah dia pergi. Aku harus berjuang selama sebulan. Tidak mungkin kesempatan lain seperti ini akan muncul dengan sendirinya. Kehidupan Wu Yu akan ditentukan dalam upaya bulan ini. Menang, dan kita berdua akan hidup. Kalah, dan kita berdua akan binasa. Bab 46, Gelombang kegelapan Setelah orang luar pergi, hanya Hautian, Yuan Shi, dan Kaisar Yuan Hao yang tersisa di Aula Tian Wu. Pada saat ini, Raja Sembilan Regisida dan Selir Spektral, yang terakhir pergi, sudah jauh. Baru saat itulah Yuan Hao berani membanting meja, wajahnya penuh amarah. Dia berkata, Wu Yu, pelacur itu. Dia berani memainkan trik seperti itu denganku. Saya ingin perintah itu keluar sekarang, untuk memusnahkan suku keibuannya. Petik 2 Pak, tatapan Heavenly Immortal Hautian menjadi dingin. Dengan hanya melihat, dia mengubah anggur di atas meja menjadi telapak tangan, yang memberikan tamparan ke pipi Yuan Hao, mengubahnya menjadi merah. Kenapa kamu memukulku? Yuan Hao melompat mundur, ketakutan. Tamparan ini membuatnya bingung. Kamu terlalu gegabu akhir-akhir ini. Sangat jelas bahwa jika saya tidak berada di Ibu Kota Wu, kerajaan Anda akan dimainkan dalam beberapa hari, jawab Dewa Surgawi Hao Tian dengan dingin. Kamu, kamu memperlakukan Yuan Chen seperti hartamu. Saya juga putra Anda, tetapi Anda bahkan tidak pernah menyukai saya sekalipun. Mendengar hinaan seperti itu, selain tamparan yang menyengat, pengendalian diri Yuan Hao mulai retak. Diam, jika bukan karena Anda, guru tidak akan tinggal di Ibu Kota Wu. Sekarang keluar dan renungkan. Janda permaisuri Yuan Xi juga menatap dengan beberapa ancaman di matanya. Huff, Yuan Hao menjentikan lengan bajunya dan pergi dengan gusar. Tuan, tolong jangan salahkan Yuan Hao. Yuan Xi bersujud dengan menyedihkan di hadapan Dewa Surgawi Hao Tian. Dia terlalu jelas tentang perbedaan antara yang abadi dan yang fana. Jika bukan karena fakta bahwa Yuan Chen berhasil, Dewa Surgawi Hao Tian bahkan tidak akan memandangnya. Yuan Hao yang tidak berguna itu. Aku tidak bisa diganggu dengannya. Dewa Surgawi Hao Tian menolaknya dengan lambayan, dan berkata, Yuan Xi, satu-satunya hal yang aneh hari ini adalah, mengapa Sun Wudao berbicara untuk Wu Yu dan membantunya menyebabkan selir spektral dan yang lainnya tinggal di ibu kota Wu untuk waktu yang lama. Waktu sebulan. Yuan Xi berdiri dan mempertimbangkan ini. Dia berkata, Naluriku memberitahuku bahwa Sun Wudao mungkin tertarik pada Wu Yu. Saya mendengar beberapa gosip bahwa warga Dong Yue Wu sangat tidak senang karena kami mengawinkan putri Wu Yu dengan Raja Sembilan Pembunuh. Ketika Dong Yue Wu memiliki angkatan laut dan kami melipat gandakan wilayah kami, mereka semua akan tutup mulut. Surgawi abadi Hao Tian tertawa acuh tak acuh. Iya, dengan adanya Yuan Chen, kami punya alasan untuk tetap memegang kendali di Dong Yue Wu. Dan kemudian kita akan memperluas negara. Semua sumber daya kultifasi di dalam perbatasan kami akan menjadi milik Anda, Guru. Petik 2. Itulah alasan mereka bersekutu dengan East God Nation. Dewa tidak bisa ikut campur dalam konflik vana. Jika Heavenly Immortal Hao Tian menginginkan lebih, ini adalah ide bagus. Kita tidak bisa membiarkan Sun Wudao merusak pekerjaan kita. Kilatan sengit muncul di mata Heavenly Immortal Hao Tian. Yuan Xi punya ide. Dia berkata, tidak begitu. Jika dia ingin menimbulkan masalah, dia harus melawan selir spektral. Anda mengatakan bahwa selir spektral lebih kuat daripada dia. Itu akan menjadi kesempatan bagus untuk menggunakan selir spektral untuk menghabisinya dan membalas dendam untuk kakak Senior Wan King. Tuan, Anda membesarkan suster Senior Wan King sejak muda. Anda harus membalaskan dendamnya sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang. Petik 2. Mengingat situasinya sekarang, mereka tidak bisa bergerak secara terbuka pada Wu Yu. Saya ingin Sun Wudao tetap damai di puncak abadi surgawi. Karena dia datang untuk menimbulkan masalah dan membuat jengkel selir spektral, maka aku tidak bisa disalahkan. Paling-paling, Sun Wudao akan dihabisi. Itu akan menjadi masalah antara tujuh hantu Laut Merah dan Sekte Pedang Surgawi. Itu tidak akan ada hubungannya dengan kita. Jika Sekte Pedang Surgawi mengirim pengawas kerajaan abadi lainnya, maka Yuan Chen dan yang lainnya dapat mengatasinya. Saya hanya merasa bahwa Sun Wudao ini tampaknya menjadi ancaman. Mengirimnya ke neraka adalah tindakan yang bijaksana. Surgawi abadi hautian mempertimbangkan ini, lalu membuat keputusan. Ola Matahari Timur. Ini adalah tempat paling mewah di dalam istana. Disitulah keluarga kerajaan Dong Yuewu menerima tamu mereka yang paling terhormat. Selir spektral dan Raja Sembilan Regisida tetap tinggal di dalam. Is Sun Hall biasanya berkilauan kemasan, tetapi Raja Sembilan Regisida telah memerintahkan agar semua lilin dan lampu padam, membuat istana besar itu menjadi gelap gulita. Itu tampak mati dan sunyi di tengah malam. Di aula utama Is Sun Hall, selir spektral bermalas-malasan di kursi emas. Dia terbungkus erat dengan pakaian, hanya memperlihatkan sepasang kaki putih ramping. Seorang pria tinggi dan kokoh berlutut di bawah kakinya. Meskipun dia tersenyum, wajahnya yang jelek hanya membuatnya terlihat aneh. Tangannya yang besar dan kasar dengan hati-hati menangkup kaki spektral koncubin. Dia menggunakan lidahnya untuk menjilat selir spektral dan membuatnya tertawa. Selir spektral terkikik dan berkata, Oh, Regisida, sayang, kamu telah terpesona oleh kecantikan hari ini. Bahkan tanpa persetujuan saya, Anda sudah memberikan persetujuan Anda. Jika saya masih memiliki temperamen masa lalu saya, itu akan menjadi kepala Anda. Petik 2. Penyihir, lepaskan aku. Dalam hati Regisidae, Sorceres adalah makhluk abadi yang paling cantik di dunia. Putri Wu Yu itu, setelah menikah kembali dengan bangsa Dewa Timur, dapat diberikan kepada saudara-saudara untuk menikmati rasa Dong Yue Wu, Raja Sembilan Peninggalan tertawa terbahak-bahak. Saya tidak percaya, apakah Anda tidak gatal untuknya? Lagi pula, dia juga cantik. Regisida tersayang Anda hanya memiliki penyihir di dalam hatinya, Sumpah Raja Sembilan Pembunuh. Pergilah, kamu manusia yang keterlaluan. Hidupmu adalah milikku. Selir spektral berdenting. Keinginanmu adalah perintah untukku. Sembilan Raja Pembunuh berkata, Lalu mengapa kamu memperpanjang masa tinggal kami selama sebulan? Regisida pernah mendengar Sorceres berkata bahwa Dong Seng Divine Continent adalah tempat yang tabu bagimu. Anda ingin mencicipi daging segar di sini. Kecuali tidak ada kesempatan. Karena Heavenly Immortal Houtian telah mengundang Anda, Ini adalah kesempatan langka. Sang penyihir telah kelaparan di jalan, Dan sekarang adalah saat yang tepat untuk bersenang-senang di ibu kota Wu. Saya mengerti. Sayang Regisides, Kamu sangat bijaksana. Selir spektral tertawa sampai tubuhnya bergetar. Keduanya mengobrol selama beberapa jam, Kemudian selir spektral menarik kakinya yang asli dan berkata, Itu akan berhasil. Pergi dan istirahat. Waktunya telah tiba bagiku untuk pergi dan berburu. Salam hormat untuk Sorceres. Nine Regisides King bersujud di lantai. Kembali di Istana Carefree, Wu Yu menghela nafas lega. Aku sangat takut kamu akan melawan selir spektral itu di sana dan kemudian. Mata indah Wu Yu beralih ke Wu Yu, prihatin. Santai. Saya sekarang berada di jalur Dao Abadi. Saya secara alami jelas bahwa kecuali saya tidak punya pilihan lain, Tidak perlu adipati sampai mati melawan mereka yang lebih kuat dari saya. Wu Yu tersenyum sedikit. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membuat khawatir orang yang paling peduli padanya di dunia ini. Selanjutnya, aku akan membawa sembilan Raja Pembunuh dan Dewa Surgawi Haotian dalam lingkaran. Anda fokus pada kultivasi. Saya pikir sebulan adalah batas orang-orang bangsa Dewa Timur. Terserah Anda seberapa banyak Anda dapat meningkatkan di bulan ini. Petik 2. Wu Yu telah berjuang keras untuk kali ini. Kaka, aku tidak akan mengecewakanmu, Wu Yu bersumpah dengan keyakinan. Jika kita dipaksa ke sudut dan menjadi tidak berdaya, Maka aku akan mati dalam pertempuran di depan matamu. Wu Yu mendengarkannya, matanya basah oleh air mata. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, Kamu harus ingat bahwa aku tidak akan pernah kecewa denganmu, Tidak peduli bagaimana keadaannya. Dibandingkan dengan Anda, hidup saya tidak penting. Anda berada di jalan abadi, dan masa depan Anda tidak terbatas. Jangan sia-siakan hidupmu untukku, jika tidak, Saya tidak akan bisa beristirahat di dunia berikutnya. Sikapnya tegas. Wu Yu tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat lebih jauh. Dia malah harus menggunakan waktu untuk mengolah Astaftu Ascension. Setelah Wu Yu pergi tidur, Wu Yu beristirahat sejenak untuk memulihkan energinya, Lalu dia mengeluarkan staf penakluk iblis. Ruang latihan terlalu tertutup, Sedangkan Astaftu Ascension membutuhkan kemauan dengan ruang untuk berkembang. Saya sebaiknya menemukan ruang paling luas yang saya bisa. Petik 2 Untungnya, ada menara di dalam istana Carefri. Dari titik tertinggi, orang bisa melihat setengah dari ibu kota Wu. Bidang penglihatan sangat bagus, Dan Wu Yu pergi ke sana pada malam hari. Dia memandang rendah ibu kota Wu yang tampaknya damai, Di mana bahaya berlimpah di banyak medan perang. Dia menutup matanya dan berkonsentrasi, Mencengkeram staf penakluk iblis. Dia dengan hati-hati merasakan hubungan antara staf penakluk iblis, Lingkungannya, dan dirinya sendiri. Saya tenang. Saya damai. Wu Yu mencoba menenangkan dirinya. Tetapi terkadang, semakin cemas seseorang, Semakin mustahil untuk memasuki kondisi konsentrasi yang dalam. Dan hatinya gelisah karena dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa dia masih sangat jauh dari mencapai Astaftu Ascension. Bagaimana? Bagaimana saya harus memahami Astaftu Ascension? Ini telah menjadi kekhawatiran terbesar Wu Yu. Saat dia bergulat dengan pikirannya yang bertentangan, Bau aneh tiba-tiba muncul di udara ibu kota Wu. Bau darah, Bercampur dengan aroma seram. Mata Wu Yu terbuka lebar. Tidak ada aura iblis. Bukan setan. Siapa yang akan menggunakan metode seperti itu untuk membunuh orang di ibu kota Wu di tengah malam? Dia suka memikirkan urusannya sendiri. Namun, Ia lahir di ibu kota Wu, dan dia memiliki kasih sayang yang mendalam bagi warga ibu kota Wu. Ini adalah tanah airnya. Suara mendesing. Wu Yu mengacungkan staf penakluk iblis dan langsung menghilang dari menara. Dia menghilang dari jalanan ibu kota Wu. Cara ini. Semakin dekat dia, semakin kental aroma jahatnya. Ini bukan aroma yang bisa diciptakan oleh pertarungan biasa antara manusia. Itu pasti supranatural di tempat kerja. Selir spektral. Wu Yu tahu bahwa itu pasti dia. Wan King sudah terbunuh. Itu pasti selir spektral. Dalam sekejap, dia tiba di sebuah rumah yang sepi. Pintu terbuka, dan dari dalam datang gelombang bau darah. Itu jahat, tetapi juga berbeda dari aura iblis. Wu Yu berdiri di luar rumah. Dia bisa melihat bahwa dinding, perabotan, dan lantai di dalam rumah berlumuran darah segar. Ada empat mayat di lantai, seorang lelaki tua, seorang wanita tua, serta pasangan muda. Semua telah mati dengan cara yang mengerikan, dan darah yang mengecat rumah itu adalah milik mereka. Di kamar tidur, masih ada gerakan. Sebuah bayangan bergerak dalam kegelapan. Ketika Wu Yu melihat, orang itu juga merasakan kehadiran Wu Yu. Mereka berbalik. Itu memang selir spektral, wajahnya pucat. Kedua tangannya berlumuran darah segar. Di belakangnya ada tempat tidur kayu, yang telah robek, memperlihatkan diagram yang digambar dengan darah segar di papan kayu. Dan di tengah diagram adalah seorang anak, masih menangis di bagian atas paru-parunya. Dia tidak terluka, tetapi diagram darah di kayu mulai bersinar, dan tentakel tampaknya menjangkau ke dalam tubuh bayi. Bab 47, Hantu Ibu Kota Wu Selir spektral, adegan berdarah segera membuat darah Wu Yu mendidih. The Chronicles of the Dongseng Divine Continent mencatat bahwa pembudidaya hantu sangat kejam, bahkan menggunakan darah, daging, tulang, dan jiwa manusia sebagai bahan untuk kultivasi. Kekejaman, saya tidak percaya pada awalnya. Petik 2 Saat ini, selir spektral ada di hadapannya. Dia telah membunuh orang tua dan kakek nenek bayi ini, dan kemudian akan berkultivasi menggunakan tubuh murni anak itu. Jahat melampaui penebusan. Saat Wu Yu melihatnya, dia bergerak untuk mengeluarkan staff penakluk iblis. Dia lebih baik dalam pertempuran jarak dekat. Pada jarak sedekat itu, staff penakluk iblis menghasilkan puluhan ribu kilogram kekuatan mistis, menabrak selir spektral. Selir spektral berjubah-jubah hitam. Ketika Wu Yu menyerang tanpa sepatah katapun, wajahnya membeku dalam ekspresi dingin. Dia melindungi dirinya dengan jubah hitam itu, dan Wu Yu merasa seperti staff penakluk iblis telah diceburkan ke dalam air, sama sekali tidak dapat melukai lawan. Suara mendesing. Selir spektral tampaknya menjadi satu dengan jubah hitam. Dia dengan mudah mengabaikan kekuatan Wu Yu. Namun, sebagai hasilnya, mereka telah bertukar tempat. Wu Yu sekarang berada di kepala ranjang. Tanpa sepatah katapun, staff penakluk iblis menindak, menghancurkan tempat tidur kayu serta diagram darah. Bayi itu terbang ke udara dan tersapu ke dalam pelukan Wu Yu. Wu Yu tidak bisa menyelamatkan orang dewasa lainnya, tapi setidaknya dia bisa memastikan bahwa anak ini selamat. Sun Wu Dao, kamu berani merusak pekerjaanku yang bagus. Selir spektral berdiri di pintu, menatap tajam ke arah Wu Yu. Wajahnya seperti selembar kertas. Kultifator hantu tercelah, Anda melakukan kekejaman seperti itu di ibu kota Wu Saya, dan Anda masih berani bertindak benar. Yang mendalam untuk membunuh muncul di hati Wu Yu. Mendengar Wu Yu berkata demikian, selir spektral benar-benar tertawa terbahak-bahak. Dia mengukur Wu Yu dari ujung kepala hingga ujung kaki dan kemudian berkata, Aku telah memikirkanmu selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira Anda hanyalah seorang anak kecil yang baru saja melihat dunia? Anda berbau rasa kebenaran. Betapa menggelikan, orang seperti Anda tidak akan bertahan lebih dari sebulan jika Anda meninggalkan sekte Anda. Surgawi abadi hautian dari sekte Zong Yuan Dao memahami bagaimana dunia bekerja. Selagi kamu hidup, kamu harus belajar darinya. Saat dia mengatakan ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika Anda menyakiti warga ibu kota Wu Saya, lupakan pergi dengan mudah. Wu Yu tidak menyangka dia akan seberani ini. Dia tahu bahwa dia biadab, dan dia takut dia tidak akan membiarkan mereka tinggal di ibu kota Wu dengan mudah. Sun Wu Dao, saya tahu kesepakatan yang dimiliki sekte pedang surgawi Anda dengan sekte Zong Yuan Dao. Tapi sekarang kita harus jelas, orang yang memerintah di sini bukan kamu, tapi hautian. Anda sebaiknya menjaga hidung Anda keluar dari bisnis kami. Saya tidak takut dengan sekte pedang surgawi Anda. Jika Anda melewati saya, saya akan membantai Anda dan mengubah Anda menjadi pil darah untuk camilan. Selir spektral berbalik, tatapannya sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia benar-benar iblis. Wu Yu bukan tipe orang yang terburu. Dia telah menilai apakah dia harus menyerang. Dari perspektif logis, ini bukan waktunya untuk menyelesaikan sesuatu. Kau telah merusak semua kesenangan. Sungguh merepotkan. Selir spektral memutar jubahnya dan berubah menjadi bayangan hitam. Dia dengan cepat menghilang ke dalam malam hitam ibu kota Wu. Dia menuju ke arah istana, dan mungkin akan kembali. Wu Yu awalnya ingin mengejar, tapi itu sangat merepotkan dengan bayi yang menangis di pelukannya. Aku harus membuat hautian mengendalikannya. Saya pasti tidak bisa membiarkan dia merajalela di ibu kota Wu. Wu Yu tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara. Tapi di bawah kakinya ada pembantaian. Darah segar menutupi lantai. Empat mayat, mata mereka masih menatap tak bernyawa. Dan bayi menangis di bagian atas paru-parunya. Nak, aku pasti akan membalas dendam untukmu di masa depan. Wu Yu mengertakkan gigi dan mengantarkan anak itu ke istana carefree. Dia membangunkan Wu Yu dan menceritakan semua yang telah terjadi. Mulai sekarang, pasti akan ada seseorang di istana carefree yang akan merawat anak itu. Siapa yang mengira bahwa selir spektral ini sangat sakit? Wu Yu, apa yang ingin kamu lakukan? Wu Yu memeluk bayi yang menangis, wajahnya bingung. Aku akan pergi dan mencari hautian. Dia harus dihentikan. Sebenarnya, Heavenly Immortal Hautian adalah orang yang paling ingin dibunuh oleh Wu Yu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa memilih untuk menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Jika dia bisa mengalahkan selir spektral dan menyelamatkan Wu Yu, yang berikutnya akan turun pasti adalah surgawi abadi Hautian. Saat itu hampir subuh. Di sisa abu-abu malam yang tersisa, Wu Yu melintasi jalan-jalan ibu kota Wu dan memasuki istana. Dia kira-kira tahu di mana surgawi abadi Hautian ditempatkan. Saat dia mendekati sekitarnya, dia berteriak memanggilnya dengan nama. Sun Wu Dao, ada apa? Hautian jelas tidak senang dengan Wu Yu menerobos masuk ke istana. Wu Yu secara langsung menceritakan semua yang terjadi malam itu, dan kemudian dengan tegas berkata, Hautian, aku dapat mengabaikan bahwa kamu tetap di ibu kota Wu. Saya dapat menutup mata terhadap banyak hal, tetapi para murid sekte pedang surgawi memikul beban berat untuk membunuh iblis. Sementara saya di ibu kota Wu, saya tidak akan membiarkan selir spektral terus menyakiti orang dengan impunitas. Ekspresi heavenly immortal Hautian menjadi dingin setelah dia selesai mendengarkan, dan dia berkata, Kakak Sun, dengarkan aku. Selir spektral adalah murid dari tujuh hantu laut merah laut timur. Mereka sangat kuat di laut timur. Saya sarankan Anda melihat keluar untuk kelangsungan hidup Anda sendiri dan menghindari bentrok dengan dia selama beberapa manusia. Lagi pula, dunia ini luas. Ada banyak makhluk fana, dan bukan berarti beberapa kematian akan membuat mereka punah. Jika bukan karena fakta bahwa dia sudah tahu betapa busuknya surgawi abadi Hautian, dia pasti akan jatuh dalam kemarahan setelah mendengar kata-kata itu. Seperti yang diharapkan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan semut baginya. Uyu tahu bahwa dia akan berbicara demikian. Jika dia bisa mengandalkan orang ini untuk menghentikan selir spektral karena nyawa penduduk, maka matahari mungkin akan terbit dari barat. Uyu sudah punya rencana. Karena spektral Konchubin telah memanggilnya Greenhorn, maka dia akan mempengaruhi caranya. Hautian, aku bisa mentolerir banyak hal, tetapi membiarkan pembudidaya hantu iblis merajalela di seluruh ibu kota bukanlah salah satunya. Jika Anda tidak campur tangan, maka saya hanya bisa memberitahu sekte bahwa seorang kultifator hantu yang tidak dapat saya tangani telah muncul di ibu kota Wu dan meminta mereka untuk datang. Mereka bisa membunuh selir spektral seratus kali lipat dalam sebulan dia berada di ibu kota Wu. Tentu saja, ini semua hanya taktik menakut-nakuti. Modal Wu adalah ujian Wu Yu sendiri. Kecuali dia berada di ambang kematian, dia tidak akan meminta bantuan orang lain dari sekte. Anda. Tentu saja, ini meninggalkan surgawi abadi Hautian tanpa jalan keluar. Itu bisa diatur jika Wu Yu pintar. Tapi dia takut Wu Yu akan gugup. Siapa yang mengira bahwa itu akan persis seperti yang dia takutkan? Wu Yu telah menyentuh saraf. Baginya, itu sulit untuk dihadapi. Baiklah, aku akan pergi denganmu untuk mendiskusikan ini dengan selir spektral, sembur Hautian surgawi abadi. Dengan lengan bajunya yang mengembang, dia berjalan menuju Issun Hall. Keh, Wu Yu menyeringai pada dirinya sendiri. Sun Wu Dao, aku memperingatkanmu bahwa kebenaranmu yang menggelikan ini akan menjadi akhir darimu cepat atau lambat. Kami pembudidaya bela diri didedikasikan untuk Dao. Jika Anda tidak dapat melihat melewati kematian Fana, maka pandangan Anda terlalu rendah. Anda seperti katak di dalam sumur, selamanya tidak dapat mencapai hal-hal besar. Dalam perjalanan, surgawi abadi Hautian menguliahinya dengan sungguh-sungguh. Wu Yu tidak bisa diganggu untuk bercanda dengannya dan diam di sepanjang jalan. Dalam sekejap, mereka mencapai Issun Hall. Ola matahari timur suram. Bahkan sebelum mereka mendekat, selir spektral bisa dilihat di atap Ola. Kakinya berayun riang seperti gadis yang bahagia. Dia bertanya, Dewa surgawi, apa tujuan kunjungan larut malam ini? Wu Yu berkata, selir spektral, hari ini kami datang ke sini untuk mengklarifikasi beberapa hal denganmu. Di bulan Anda berada di ibu kota Wu, sebaiknya Anda tidak menyakiti orang ibu kota Wu lagi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah surgawi abadi Hautian. Anda harus menunjukkan wajahnya, bukan begitu. Petik 2. Eh, apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Selir spektral mempengaruhi ekspresi bingung. Surgawi abadi Hautian tersenyum dan berkata, itulah yang saya katakan. Itu pasti kesalahanmu. Selir spektral adalah Dewa surgawi yang benar. Mengapa dia melakukan tindakan tercelah seperti menyakiti manusia? Selir spektral mengerucutkan mulutnya dan berkata, tentu saja. Sun Wu Dao, Anda sebaiknya tidak memfitnah saya. Aku, selir spektral, pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Keduanya mempermainkannya untuk orang bodoh. Wu Yu tertawa dingin pada dirinya sendiri, berkata, mungkin aku salah lihat. Namun, selir spektral, saya harus memperingatkan Anda. Anda sebaiknya tidak menyakiti manusia di ibu kota Wu. Jika tidak, kami secara pribadi akan menghancurkan pelaku. Bukankah itu benar, surgawi abadi Hautian? Petik 2. Dalam hal ini, dia harus ngotot. Surgawi abadi Hautian mendidih ke dalam, tetapi kata-katanya tersusun. Mengusir dan membunuh iblis adalah tanggung jawab kita. Sebagai pelindung ibu kota Wu, aku pasti tidak bisa membiarkan iblis merajalela. Tidak apa-apa kalau begitu. Jika itu saja, maka aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Tapi ibu kota Wu mengalami beberapa kerusuhan akhir-akhir ini. Saya akan berpatroli setiap malam. Jika saya menangkap siapapun, saya akan membuat keberadaan mereka lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Wu Yu selesai, mengetahui bahwa itu dibungkus secara kasar. Surgawi abadi Hautian masih khawatir tentang orang-orang di sekte. Mengenai hal ini, dia harus mengikuti apa yang dikatakan Wu Yu. Setelah Wu Yu pergi, dewa Surgawi Hautian membiarkan pikirannya muncul di wajahnya. Dia berkata, spektral koncubin, sampah sun wudau itu telah memukul saraf. Anda telah diperlakukan dengan buruk. Petik 2. Ekspresi selir spektral itu gelap. Dia berkata, sepertinya kamu juga ingin menghabisinya, meskipun itu tidak nyaman bagimu untuk melakukannya. Karena itu masalahnya, serahkan dia padaku. Pada hari aku meninggalkan ibu kota Wu, aku akan kembali ke ibu kota Wu dan menghabisinya. Minta sektenya untuk datang ke Laut Timur untuk memburu saya jika mereka mau. Petik 2. Sun wudau memiliki beberapa kemampuan. Anda harus berhati-hati, kata Surgawi Abadi Hautian. Meminjam senjata untuk membunuh adalah cara favoritnya dalam melakukan sesuatu. Kematian ular setan Wan King masih belum terbalaskan. Jangan khawatir. Saya menguji kemampuannya hari ini. Dao hantu saya memiliki seratus cara untuk membuatnya menyesal telah datang ke dunia ini, kata selir spektral dengan santai. Heavenly Immortal Hautian sangat puas dengan hasil ini. Dendam mereka sudah diselesaikan. Dia melanjutkan, satu hal lagi, yaitu, putra pemimpin Sekte Zhongyuan Dao kami sendiri, Jiang Junlin, akan berada di dekat ibu kota Wu selama waktu ini. Anda sebaiknya tidak berkeliaran untuk berburu. Saya tidak bisa menjamin suasana hatinya. Jiang Junlin, mendengar nama itu, ekspresi selir spektral terguncang. Dia melambai dan berkata, dimengerti, aku sudah memberitahumu, aku adalah dewa surgawi. Bagaimana saya akan melakukan hal tercelah seperti itu? Sun Wu Dao itu pasti salah. Surgawi abadi Hautian tersenyum, berkata, Sun Wu Dao itu benar-benar sesuatu. Begitu muda, tapi sudah dengan mata rabun orang tua. Jika hanya itu, maka makhluk yang rendah hati ini akan pergi duluan. Bab 48, Hidup di Benang. Setelah hari itu, selir spektral memang tidak keluar untuk mencari makan lagi. Namun, Raja Sembilan Pembunuh telah mengatakan di Aula Tian Wu bahwa dia akan mengizinkan Wu Yu sebulan untuk pemulihan. Meskipun selir spektral telah kehilangan hiburannya di ibu kota Wu, mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Wu Yu memiliki jaringan koneksinya sendiri, dan dia tahu persis berapa banyak anak yang ada di ibu kota Wu. Selir spektral tidak dapat menyebabkan kerusakan, dan ini adalah waktu yang tepat bagi Wu Yu untuk berusaha keras. Ini seperti saat itu, melawan si Tuminglang. Itu adalah ledakan upaya untuk satu pertempuran yang menentukan. Namun, pertanyaannya adalah dia secara kebetulan memperoleh Safage Drop of Blood terakhir kali. Kali ini, dia tidak akan beruntung. Staff untuk Ascension mengharuskan Wu Yu mengeluarkan energi dalam jumlah besar. Pergi dari otot penempaan Fajra ke transformasi keraabadi, yang dibutuhkan adalah ketekunan, stamina, dan kesempatan. Hanya tingkat 10 ini, A Staff to Ascension, yang membutuhkan pengungkapan yang komprehensif. Bagi Wu Yu, ini adalah yang pertama. Tingkat kesulitannya lebih tinggi dari gabungan semua tingkatan sebelumnya. Setelah periode kultivasi yang intens, Wu Yu sampai pada suatu kesimpulan. Kenaikan roh jalan bela diri, Staff menuju kenaikan. Jika takdir menghendakinya, atau aku mendapatkan pencerahan, aku bisa menyelesaikannya dalam sehari. Jika tidak ada yang terjadi, maka saya bisa terjebak di tingkat ini selama satu dekade, atau bahkan satu abad. Petik 2 Waktu sebulan bisa dikatakan cukup berisiko. Jalan Dao memiliki banyak penantang, tetapi hanya sedikit yang muncul sebagai pemenang. Saya tidak istimewa, dan saya tidak bisa meremehkan Dao abadi. Jika saya tidak menghormati Dao abadi, Dao abadi tidak akan menghormati saya. Maka saya selamanya tidak akan dapat mencapai kenaikan roh. Petik 2 Jika dia tidak bisa meningkatkan semangatnya, maka kemungkinan mengalahkan selir spektral hanya sekitar 20%. Dan begitu dia kalah, kehidupan putri Wu Yu akan diasingkan ke neraka tanpa akhir. Dia tidak berani membayangkan. Justru itulah yang meningkatkan tekanan bagi Wu Yu. Jika itu hanya demi balas dendamnya sendiri, maka tekanannya tidak akan begitu besar. Tekanan itu mempengaruhi Wu Yu secara menyeluruh, merasuki tulang-tulangnya. Akibatnya, ketika Wu Yu berlatih, dia tidak bisa benar-benar berkonsentrasi. Meskipun dia punya lebih banyak waktu sekarang, dia tidak membuat sedikitpun kemajuan. Semakin dia menginginkan dirinya untuk tenang, semakin dia tidak tenang. Ketenangan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai seseorang hanya karena dia menginginkannya. Jika menyangkut Wu Yu, sangat sulit untuk menenangkan semangat dan konsentrasinya. Wu Yu menghitung jam setiap hari. Hari demi hari berlalu, dan jendela kesempatan semakin menyusut. Rencana Wu Yu berjalan dengan baik. Pada hari-hari ini, berita pernikahannya dengan East God Nation telah diprotes dengan cukup keras di antara orang-orang. Beberapa bahkan berkumpul untuk berdemonstrasi di hadapan para pejabat, berkumpul di jalan-jalan untuk berteriak dan berkeliaran. Mereka telah menyebabkan sedikit kerusuhan, dan untungnya tidak ada korban jiwa. Setelah semua keributan, kira-kira 80 persen orang di ibu kota Wu saja tidak mau melihat putri Wu Yu menikah dengan negara Dewa Timur. Hanya dalam waktu bulan ini, penjaga East God Nation berkemah di luar ibu kota Wu telah terlibat dalam banyak konflik dengan warga sipil. Mereka kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Akibatnya, reputasi bangsa Dewa Timur semakin jatuh. Tapi Wu Yu tahu bahwa, pada akhirnya, semuanya tergantung pada Wu Yu. Meskipun tidak ada banyak hari tersisa sebelum pertempuran hidup dan mati, Wu Yu masih tenang. Wu Yu setidaknya memberinya harapan. Sebenarnya, mengetahui bahwa kamu masih hidup sudah menjadi berita terbaik bagiku. Apakah saya hidup atau mati tidak lagi penting. Pada malam hari, Wu Yu datang ke menara, bersandar pada pegangan tangga dan melihat pemandangan malam ibu kota Wu. Berapa hari lagi, suara Wu Yu sedikit serak. Tiga hari. Tiga hari, staff penakluk iblis berdentang ke lantai. Dia telah memeras otaknya tetapi tidak berhasil sedikitpun keberhasilan. Betapa sulitnya jalur kultifasi bela diri. Hanya tiga hari tersisa. Dengan apa dia akan melawan selir spektral? Wu Yu, tenang dan dengarkan aku. Wu Yu berbalik, wajahnya tenang. Dia memegang tangan Wu Yu dan mengalihkan pandangannya yang indah untuk menatap Wu Yu. Dia berbicara dengan suara hangat, adik kecil, hal-hal seperti itu tidak boleh dipaksakan. Sebulan hampir berlalu, dengan peluang sukses hanya 20 persen, suster tidak mungkin membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu. Tidak. Tenang, izinkan saya bertanya kepada Anda. Bisakah Anda melindungi suku ibu saya? Wu Yu bertanya. Tentu saja, selama Wu Yu ada, tidak akan mudah bagi Yuan Hao untuk memusnahkan suku ibu Wu Yu. Selain itu, suku ibu Wu Yu sendiri memiliki beberapa kemampuan bertarung. Mendengar ini, Wu Yu tersenyum hangat dan berkata, kalau begitu semuanya baik-baik saja. Jika Anda memiliki terobosan dalam 3 hari ini, maka bertindaklah pada hari itu. Jika Anda masih pada level Anda saat ini, maka Anda mungkin tidak akan bersaing. Tidak ada gunanya bagimu. Anda harus menjadi pengawal suku ibu saya. Adapun saya, saya bisa mati dengan racun begitu saya bersih dari ibu kota Wu, dan membiarkan bangsa Dewa Timur menikahi mayat. Adik kecil, bagiku, ini adalah kesimpulan yang sangat bagus. Setidaknya kamu masih hidup. Setidaknya saya memiliki hak untuk mengambil hidup saya sendiri dan tidak begitu tidak berdaya sehingga pilihan itu pun ditolak oleh saya. Setidaknya kamu bisa melindungi suku keibuanku. Mata Wu Yu penuh dengan air mata, meskipun dia puas. Wu Yu dalam hirup pikuk. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, Kakak, apapun yang terjadi, aku akan muncul di hadapanmu dalam waktu 3 hari. Wu Yu, apakah kamu tidak mematuhiku sekarang? Wu Yu membuat wajah galak. Dia ingin terlihat tegas, tetapi air matanya hampir meledak dan dia tidak bisa menahannya lagi. Wu Yu tegas, dan berbicara dengan keyakinan, aku mematuhimu dalam segala hal kecuali yang ini. Anda, biarkan saya memberitahu Anda ini, jika Anda muncul tanpa peluang yang menguntungkan Anda, saya akan mati di depan mata Anda. Bagi Wu Yu, hal terpenting sekarang adalah nyawa Wu Yu. Dia tidak mengerti kultivasi bela diri dan berpikir bahwa satu bulan adalah waktu yang cukup. Tapi budidaya bela diri tidak sesederhana itu. Ini adalah pertama kalinya mereka berdebat seperti ini. Kondisi mental Wu Yu berantakan. Dia dengan hati-hati merenungkan untuk sementara waktu. Tidak ada gunanya bertengkar dengan Wu Yu di sini. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, kakak, dalam 3 hari tersisa, ikuti saja apa yang mereka rencanakan untukmu. Saya memiliki kebijaksanaan saya sendiri. Saya tidak akan menempatkan Anda di tempat yang sulit. Percayalah padaku. Berdebat tidak akan ada gunanya. Tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain. Wu Yu tersedak oleh isak tangisnya, tetapi dia tahu karakter Wu Yu, dan bahwa dia akan terus bertindak sesuai keinginannya, terlepas dari bagaimana dia mengancamnya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati. Dia pergi. Melihat siluet lemahnya pergi, Wu Yu mengepalkan tinjunya dengan erat. Kebencian, kemarahan, kecerobohan. Semua ini mengamuk di dalam tubuhnya. Hidup tergantung pada seutas benang. Ini adalah dao abadi. Petik dua. Bukan hanya hidupnya yang dipertaruhkan. Nyawa putri Wu Yu juga tergantung pada seutas benang. Wu Yu bisa melihat semak berduri tak berujung yang terbentang di sepanjang jalan ini. Aku tidak bisa peduli dengan semua ini sekarang. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi saudara perempuanku sendiri, lalu makhluk abadi macam apa aku ini? Dao apa yang bisa saya kultivasi? Dalam tiga hari, tidak peduli apakah aku berhasil atau menghancurkannya, aku akan bertarung sampai langit dan bumi terbalik. Dia tidak tinggal di ruang latihan di Istana Carefree tetapi malah pergi ke puncak abadi surgawi, yang kosong dan luas. Karena kenyataan terlalu kejam, karena pertukaran frustasinya dengan Wu Yu, karena dia telah mengumpulkan terlalu banyak kemarahan dan penderitaan di dalam hatinya. Di dalam ruang ini, dia menghancurkan dengan liar. Sama seperti dia telah bersumpah, dia membalikkan langit dan bumi, membuat semuanya berdering dari pukulannya. Namun, bukan itu Astaftu Ascension. Ketika dia lelah, Wu Yu berbaring di puing-puing dan melihat ke langit. Aku ingin tahu apakah petapa agung, setara surga, memiliki saat-saat ketika dia merasa sangat tidak berdaya. Aku ingin tahu bagaimana dia mengatasi mereka. Wu Yu berdiri dan berbalik untuk melihat kembali ke ibu kota Wu, darahnya membara. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Ini adalah hari yang penting bagi ibu kota Wu. Meskipun kontingen bangsa Dewa Timur hanya akan pergi pada siang hari, jalan-jalan ibu kota Wu dipenuhi orang sejak pagi hari. Jalan raya utama ibu kota Wu yang dikenal sebagai East Sea Street. Sejak dini hari, penjaga kekaisaran ibu kota Wu sudah ditempatkan di sana untuk menjaga ketertiban. Mereka akan mencegah warga negara yang sembrono mempengaruhi keberangkatan kontingen bangsa Dewa Timur. Di bulan ini, keluarga kerajaan Dong Yue Wu telah mengetahui bahwa pernikahan Putri Wu Yu telah menyebabkan banyak perbedaan pendapat di antara penduduk. Bahkan ada sekelompok seniman bela diri yang berkumpul di ibu kota Wu dan berencana untuk menyerang Raja Sembilan Pembunuh dan melindungi Putri Wu Yu. Di antara mereka adalah Hao Jie, yang budidaya bela dirinya telah melampaui tingkat kelima. Cuaca ibu kota Wu hari ini kelabu dan gerimis mulai turun. Orang-orang berdiri di tengah angin yang menggigit, gigi bergemeletup karena kedinginan. Mereka hanya bisa berkumpul bersama. Namun hal itu tidak membuat mereka goyah dalam tekad mereka untuk bertahan. Mereka menjulurkan leher ke arah istana. Beberapa seniman bela diri bersenjata dan berdiri di atap, ekspresi mereka dingin. Setelah melihat seniman bela diri ini, penjaga kekaisaran di East Sea Street tidak bisa tidak merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, banyak dari ini adalah kehadiran yang terkenal. Di tengah hujan yang dingin, suasana menjadi lebih berat dan lebih berat. Istana carefree di timur juga sangat husuk. Di antara para penjaga dan dayang, tidak ada suasana perayaan. Sebaliknya, wajah suram berlimpah. Mereka telah mendengar berita itu juga, dan tahu bahwa putri mereka yang baik dan cantik akan menghabiskan sisa hari-harinya di neraka. Di dalam kamar tidur putri Wu Yu, lebih dari sepuluh wanita bergegas bola balik, menyisir dan mendandani Wu Yu. Dia dibantu dengan pakaian pengantinnya, dan Mi Chang sedang menyisir rambutnya sambil menangis. Wu Yu duduk dengan anggun di depan cermin tembaga dan melihat dirinya sendiri. Wu Yu telah absen tiga hari ini. Karena itu, dia menjadi lebih cemas. Dia memiliki firasat bahwa hari ini tidak akan menjadi hari yang damai. Kalau saja dia bisa mengenali kesulitannya dan mundur, Wu Yu berharap. Namun, ketika dia memanggil Wu Yu dalam ingatannya, Wu Yu tidak dapat membayangkan bahwa pemuda yang teguh ini akan memilih untuk menyerah. Tak lama, seorang penjaga bergegas masuk. Putri, konvoy dari negara Dewa Timur sudah menunggu di luar. Raja Sembilan Regisida telah datang secara pribadi. Bab 49, Kehidupan Selanjutnya Konvoy Bangsa Dewa Timur dibawa pengawalan penuh hormat dari bangsawan Dong Yue Wu dan bangsawan meninggalkan istana dan menginjakan kaki di jalan Laut Timur. Di antara bangsawan adalah Pangeran Qin dan Wu Yuan Sui yang pernah melihat Wu Yu secara langsung. Mereka semua tersenyum ketika mereka menyaksikan negara Dewa Timur pergi. Mulai sekarang, nama besar kerajaan Dong Yue Wu akan mengguncang bumi di timur. Kaisar Yuan Hao menyatakan dengan emosi yang dalam. Para menteri bersorak, memuji Yuan Hao sebagai orang yang berpandangan jauh ke depan dan brilian. Dari samping, janda permaisuri Yuan Sui tersenyum hangat, menikmati kemuliaan putranya. Dengan perginya Wu Yu, satu-satunya yang merepotkan yang tersisa di ibu kota Wu adalah Sun Wudao. Yuan Sui melihat kemana-mana. Dia tidak melihat Sun Wudao beberapa hari ini. Pada saat ini, konvoy East God Nation melewati East Sea Street. Lebih dari 100 ribu warga memadati jalan. Jika bukan karena penjaga kekaisaran yang menahan mereka, mereka akan membanjiri jalan. Putri Putri Wu Yu. Dari kerumunan, sering ada teriakan kemarahan. Banyak yang hanya bisa menahan air mata dan memprotes dalam diam saat mereka menyaksikan konvoy pergi. Di kepala konvoy adalah Raja Sembilan Pembunuh, membawa delapan pemimpin tertinggi angkatan lautnya. Mereka menunggangi kuda hitam setinggi bahu gajah. Mereka menyapu dengan anggun. Saat tatapannya menyapu mereka, tidak ada yang berani menatap mata Raja Sembilan Pembunuh. Di belakang ada dua gerbong. Salah satunya berwarna merah tua dan dihiasi dengan naga dan burung phoenix. Itu sangat indah, dan Wu Yu akan berada di dalam. Kereta lainnya benar-benar hitam, dan sedikit menyeramkan. Itu menyebabkan banyak alarm. Ibu kota Wu, para itu. Mereka tidak ingin menikahkanku dengan putri Wu Yu. Nine Regisides King tertawa dari kudanya. Saat dia mengangkat kepalanya, gerbang kota ada di depan. Namun tiba-tiba terjadi keributan. Dari dalam kereta, Wu Yu menahan nafas, tangannya gemetar dan jantungnya ditenggorokan. Sembilan Regisida Raja, Anda telah melakukan pembunuhan dan banyak kejahatan keji lainnya. Dosamu banyak, dan kamu jelek seperti babi. Anda tidak layak untuk putri kami Wu Yu. Petik 2. Sembilan Regisida Raja, kembalikan putri Wu Yu. Sekaligus, sepertinya ratusan seniman bela diri berteriak, mengerumuni Issi Street dari atap sekitarnya. Dengan cepat, mereka mengepung konvoy Is Godnation. Mereka semua datang atas kemauan mereka sendiri. Tidak layak, Nine Regisides King tidak tahan untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia dalam suasana hati yang baik hari ini. Semua prajurit di hadapannya ini seperti badut yang jatuh. Saat ini, Tirai di kereta Wu Yu telah diturunkan. Tidak pantas untuk mengungkapkan dirinya, tetapi dia khawatir akan keselamatan warga pemberani ini. Dia tidak bisa menolak, dia buru-buru menarik Tirai ke samping, berkata, Wu Yu berterima kasih kepada kalian semua atas niat baik kalian. Tapi aku telah memilih menikah dengan Raja Sembilan Pembunuh atas kemauanku sendiri. Saya mohon Anda semua untuk pergi dengan cepat. Petik 2. Dia sangat jelas bahwa sekelompok orang ini akan menemui ajal mereka melawan orang-orang seperti Raja Sembilan Pembunuh dan selir spektral. Putri Wu Yu, kamu. Ekspresi mereka jelek. Mereka dengan keras kepala bergegas maju untuk menyelamatkan Wu Yu, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Atau mungkin hanya sedikit di antara mereka yang tahu bahwa Wu Yu melindungi hidup mereka. Pergi cepat. Wu Yu berkata dengan cemas, melihat kembali ke kereta hitam legam di belakangnya. Karena mereka telah melewati gerbang neraka, bagaimana mereka bisa kembali. Tepat pada saat ini, suara seperti makhluk abadi terdengar dari kereta hitam. Tapi itu membuat rambut Wu Yu berdiri. Sudah terlambat untuk apapun. Formasi bayangan hantu. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, bayangan hitam muncul dari kereta. Untuk manusia, itu pada kecepatan yang luar biasa. itu melesat melewati para prajurit. Di antara mereka, yang terkuat berada di tingkat kelima dari cara bela diri. Banyak yang kira-kira berada di tingkat ketiga dari cara bela diri. Saat bayangan hitam melaju melewati mereka, mereka bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pa, pa, pa. Dalam sekejap, bayangan hitam kembali ke kereta hitam legam. Setelah itu, lebih dari seratus mayat berserakan di East Sea Street. Semuanya adalah sekam kering, mayat mereka benar-benar kehabisan darah dan daging. Yang tersisa hanyalah kulit dan tulang. Mereka tampak sangat mengerikan dalam keadaan mati. Setan. Melihat keadaan tubuh yang kurus kering, warga ibu kotahu diliputi ketakutan, begitu ketakutan sehingga mereka mengencingi diri sendiri, jatuh ke lantai dan meratap, wajah mereka tanpa warna. Mereka begitu ketakutan sehingga terjadilah histeria masal. Dalam kekacauan berikutnya, banyak yang diinjak-injak hidup-hidup. Hari ini adalah mimpi buruk bagi ibu kotahu. Lebih dari seratus pemberani bela diri, semuanya menjadi mayat kering. Kekeke. Dalam kekacauan, hanya orang di kereta hitam legam yang masih tertawa bahagia. Lanjutkan dan seterusnya, denain regisi desking tidak gentar, dan mengumumkan kelanjutan mereka. Pa. Uyu terlempar ke belakang kereta. Wajahnya pucat. Dia memeluk dirinya sendiri dengan erat sambil menghela nafas berat. Selir spektral sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa tenang dia, dia tidak bisa menahan diri dari kehancuran saat ini. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Mi Chang, yang menemaninya, pingsan di kereta setelah melihat apa yang terjadi. Mustahil. Aku tidak bisa membiarkan Wu Yu menghadapinya. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya begitu pucat hingga tak terlihat setetes darah pun. Rasanya seperti dia tidak akan mampu menanggungnya setiap saat. Saudaraku, tolong jangan datang. Wu Anda hanya bisa berdoa. Dia menyembunyikan pil merah di telapak tangannya. Pada saat ini, keringat dari telapak tangannya bercampur dengan pil. Dia bisa merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya, dan rasa sakit inilah yang membuat Wu Yu kembali sadar. Kek, klak. Roda kereta kayu berguling di tanah, membuat suara berirama. Kembali ketika Wu Yu terjebak di mobil penjara, dia juga meninggalkan ibu kota Wu di sepanjang jalan laut timur. Dan sekarang, pada dasarnya semua orang telah melarikan diri, dan semuanya sunyi senyap sekarang. Hanya ada suara roda dan kuku. Wu Yu membuka tirai. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gerbang kota tepat di depan. Mereka akan meninggalkan ibu kota Wu. Mengingat kepribadiannya, jika dia akan muncul, dia pasti sudah muncul sejak lama. Bagus sekali. Anda telah benar-benar dewasa untuk dapat membuat pilihan yang tepat. Satu-satunya harapan suster adalah agar kamu hidup dengan baik. Petik 2. Air mata panas Wu Yu meluap. Dia tidak ingin mati di ibu kota Wu. Setelah mereka meninggalkan gerbang kota, dia siap menelan pil di tangannya. Adapun suku ibu yang dia khawatirkan, dia bisa menyerahkannya kepada Wu Yu untuk diurus. Terakhir kali, kamulah yang meninggalkan ibu kota Wu. Kali ini giliranku. Wu Yu menyeka air mata kristalnya dan tersenyum sedikit. Dia mengingat setiap detail saat mereka tumbuh bersama. Ketika Wu Yu masih muda dan nakal, satu-satunya yang dia takuti adalah Wu Yu yang keras. Di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi saudara perempuanmu lagi. Oh. Kereta berguling melewati gerbang kota, menunjukkan bahwa ibu kota Wu telah tertinggal. Wu Yu menutup matanya. Itu seperti yang dia rencanakan. Dia mengangkat pil merah di depan matanya. Itu adalah racun yang dia persiapkan sendiri. Mengingat konstitusinya, itu akan mengirimnya ke kematian dalam waktu singkat. Sun Wu Dao. Tepat pada saat ini, suara Raja Sembilan pembunuh datang dari depan. Itu membuat pil itu terlepas dari tangan Wu Yu. Kereta tersentak, dan pil bulat dengan cepat meluncur ke tanah. Wu Anda tidak memiliki nasib dengan pil ini. Oh tidak. Dia telah kehilangan kesempatannya bahkan saat mati. Namun, Wu Yu tidak lagi memperhatikan pil itu. Dia menarik tirai ke samping. Konvoi sudah terhenti. Saat tatapannya melewati Raja Sembilan pembunuh dan yang lainnya, dia melihat sosok tinggi di depan di atas pasir emas. Dia mengenakan topeng kera iblis, dengan tongkat emas gelap yang mengilap di tanah. Dia telah menunggu mereka untuk waktu yang lama. Wu Yu. Dia telah datang. Tapi Wu Yu berharap dia tidak muncul. Dan dia mengerti betul bahwa dia tidak punya cara untuk mengubah pikiran Wu Yu. Pada saat seperti itu, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa. Di bawah sinar matahari tengah hari yang intens, dia tampak sangat mengagumkan hari ini. Matanya tampak mampu menguasai dunia. Dia memilih untuk berdiri di luar ibu kota Wu, mungkin karena dia bisa membahayakan warga ibu kota Wu jika dia bertarung di dalam. Sejak awal, Wu Yu tidak mempertimbangkan ini. Dia hampir mengambil nyawanya sendiri. Tubuhnya di kereta, tatapannya bertabrakan dengan Wu Yu. Yang dia lihat hanyalah resolusi dan keberanian. Kultifator bela diri, yang paling berani. Surgawi abadi Sun Wu Dao, mengapa kamu menghalangi jalanku? Raja Sembilan Regisida bertanya dengan nada netral. Berita bahwa Wu Yu menghalangi jalan dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota Wu dari para prajurit di dinding dan mencapai istana. Ketika mereka mendengar berita ini, Hao Tian dan selir kekaisaran si saling tertawa. Itu seperti yang mereka harapkan. Ayo pergi dan lihat bagaimana Sun Wu Dao memilih untuk mati. Dalam hal Dao, pembudidaya hantu tidak sebagus murid pembudidaya bela diri. Tetapi dalam hal membunuh orang, pembudidaya hantu jauh lebih kuat daripada murid-murid yang saleh. Di depan semua penonton, tatapan Wu Yu dingin. Dia mengulurkan staf penakluk iblis dan berkata dengan suara yang tak terhindarkan yang bergema di sekitar sembilan raja pembunuh, selir spektral, serta surgawi abadi Hao Tian. Biarkan saya memberitahu Anda semua bahwa gadis di kereta adalah milikku, Sun Wu Dao. Betul sekali. Saya suka putri Wu Yu. Hari ini, kamu harus meninggalkannya. Bang. Sebuah suara yang kuat berdesir di seluruh ibu kota Wu. Pelindung abadi yang baru benar-benar mencintai seorang putri Fana. Selain itu, dia tidak ragu-ragu untuk mencegat negara Dewa Timur. Sepanjang sejarah, ada banyak legenda cinta antara makhluk abadi dan manusia Fana. Meskipun mayoritas tidak berakhir dengan baik, mereka dipuji dan diturunkan. Itu seperti kelahiran legenda baru. Pelindung abadi yang mistis dan putri yang baik dan cantik. Dipasangkan bersama, itu adalah cinta yang membuat semua orang iri. Dalam sekejap, banyak warga ibu kota Wu menuju tembok. Mereka telah melihat harapan baru dan akan menyaksikannya sendiri. Tidak peduli apa, Wu Yu adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada Raja Sembilan Pembunuh. Apa katamu? The Nine Regisides King bukanlah tipe yang layak. Sekarang setelah amarahnya bangkit, dia tampak seperti binatang buas, meskipun kemampuannya rata-rata. Dia memang terlihat mampu. Pa, petik dua. Selir spektral telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Pada saat ini, keretanya meledak. Dia melompat turun dan melemparkan jubahnya. Ada senyum yang tidak bisa dipahami di wajahnya saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Wu Yu. Lidah merahnya mengjilat bibirnya dengan ringan, berkata, ketika saya berusia sepuluh tahun, saya membantai seorang murid dari jalan yang benar. Sun Wu Dao, kamu akan menjadi yang ke-363. Bab 50, Spanduk Pemanggilan Jiwa Wu Yu melirik ke arah Ibu Kota Wu. Surgawi abadi Hautian pasti akan mendengar keributan dan pasti datang untuk melihat. Namun dia tidak muncul saat ini. Jelas, dia telah menyetujui pertempuran ini. Dia mungkin hanya akan datang setelah pertandingan kita diputuskan atau salah satu dari kita mati. Setelah itu, dia hanya akan mengklaim bahwa dia terlambat. Petik dua. Hautian licik dan licik dan tidak sabar menunggu selir spektral untuk melenyapkan Wu Yu. Bagaimanapun, ini adalah Wu Yu yang mencari kematiannya sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Terlebih lagi, Wu Yu telah membunuh Wan King, yang dibesarkannya sejak kecil. Dia harus mencari beberapa cara untuk membalas mata dengan mata. Oleh karena itu, hanya ada Wu Yu dan selir spektral. Di tengah tatapan 10 ribu penonton, mereka semakin dekat satu sama lain. Denain regisi desking mengeluarkan raungan keras dan kelompoknya segera mengepung kereta kuda tempat Wu Yu berada dan pindah ke samping. Secara alami, dia tahu dengan jelas tentang pertempuran level ini. Dia tidak bisa ikut campur bahkan jika dia mau. Putri Wu Yu, apakah ada sesuatu tentangku yang membuatmu tidak puas? Pada saat ini, Wu Yu terlihat sangat pucat. Matanya menatap lurus ke arah Wu Yu dan selir spektral. Dari ekspresi cemasnya, orang dapat dengan mudah memahami betapa dia peduli pada Wu Yu. Mempertimbangkan bahwa dia akan hidup atau mati, dia berkata, 9 regisi desking, kamu terobsesi dengan selir spektral dan bukan aku, mengapa anda membutuhkan saya untuk puas dengan anda. Denain regisi desking terkejut dan diam-diam terkesan bahwa Wu Yu adalah wanita yang cukup pintar untuk mengetahuinya. Sekarang setelah kamu tahu begitu banyak, kamu akan mengalami masa sulit ketika mencapai Is God Nishenku. Denain regisi desking tersenyum mengerikan. Yang benar adalah dia ingin memberikan dua tamparan kepada Wu Yu segera. Namun, bagaimanapun, ini adalah wilayah Dong Yue Wu, dan warga ibu kota Wu semua menonton, jadi dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Dewa Surgawi Haotian. Tidak peduli apa yang dia katakan, Wu Yu hanya memiliki Wu Yu dan selir spektral di matanya sekarang. Suasana gugup telah menyebar ke seluruh ibu kota Wu. Menghadapi selir spektral, Wu Yu benar-benar bisa merasakan getaran mematikan dan berbahaya itu. Sayang sekali aku belum benar-benar memahami Astaftu Ascensyon. Kali ini, dia tidak akan seberuntung ketika dia menghadapi Situ Minglang. Keberuntungan tidak akan terjadi setiap saat. Selama sebulan terakhir, Wu Yu berjuang mati-matian. Namun dia tidak bisa menembus rintangan utama tingkat 10 tubuh Fajra tak terkalahkan. Namun, tidak peduli apakah dia akan mati atau hidup, dia harus melangkah ke medan perang. Ini karena di kereta kuda di depannya duduk orang yang paling penting baginya dalam hidup ini. Itu adalah kerabat darahnya. Untuk adik kandungnya, jadi bagaimana jika dia mati di sini? Oleh karena itu, dia termotivasi dan didorong saat dia berjalan ke medan perang ini, di mana hidupnya tergantung pada seutas benang. Staff penaklub iblis bersinar dalam cahaya kemasan di bawah sinar matahari. Arai api di kedua ujungnya terbakar seolah-olah ada bola api asli. Adapun selir spektral, dia seperti kolam dingin dengan mayat mengambang. Medan perang yang terbakar. Harta abadi. Saya juga punya spanduk pemanggilan jiwa. Pada saat ini, di tengah tawa yang jernih dan renyah dari selir spektral, Wuyu melihatnya mengeluarkan harta abadi dari kantung sumerunya. Harta abadi itu bukanlah pisau, tombak, pedang, atau trisula. Itu juga bukan tongkat, tapi spanduk hitam. Ada tengkorak monyet merah berdarah di spanduk yang tampak seperti hidup. Itu menggerakkan giginya dan mengeluarkan tawa menyeramkan. Tatapannya yang kosong akan membuat tulang punggung siapapun merinding. Ini adalah harta abadi dari seorang pembudidaya hantu. Saat selir spektral melambaikan spanduk pemanggilan jiwa, dia tampak seperti utusan dari neraka. Ketika dia mengeluarkan spanduk pemanggilan jiwa, jiwa-jiwa mulai mengamuk di sekitarnya. Orang yang tak terhitung jumlahnya dari ibu kota Wu tersentak sekali lagi dan tidak bisa membantu tetapi bergerak lebih jauh ke belakang. Dalam hati mereka, mereka merasa gugup untuk pelindung abadi yang baru tiba. Sun Wu Dao, aku akan mengambil jiwamu. Selir spektral tertawa santai dan mulai melakukan teknik Dao sambil berdiri dua dua ratus kaki jauhnya. Teknik Dao pembudidaya hantu benar-benar bahkan lebih sulit dipercaya. Dia menyerang tiba-tiba. Para dewa diam dan bayang-bayangnya berat. Naga dan ular mundur saat gerbang dunia bawah terbuka. Roh jahat dan pendendam, dengarkan perintahku dan cepat datang. Saat selir spektral melambaikan spanduk pemanggilan jiwanya, aura hantu menguat. Dia melafalkan beberapa bahasa menakutkan yang menakutkan dan membuat heboh. Meskipun saat itu sore hari, langit di sekitarnya dalam radius 10 km mulai redup seperti malam telah tiba. Bau seperti darah memenuhi atmosfer dan orang bahkan bisa mendengar ratapan hantu. Ha! Saat selir spektral berteriak, tanah di bawahnya langsung mulai bergetar. Dalam sekejap mata, tanah benar-benar retak. Aura jahat memenuhi lingkungan dan bau mayat menyebar kemana-mana. Uyu memfokuskan matanya dan melihat ke atas. Untuk ketidakpercayaannya, cakar hantu keluar dari celah di tanah. Dengan ledakan keras diikuti oleh lantai yang bergetar, monster besar mendarat tepat di depan Uyu. Bau busuk mayat segera menyapu ke arahnya. Itu adalah hantu jahat legendaris. Hantu jahat ini tingginya tujuh kaki dan dua kepala lebih tinggi dari Uyu. Dia kurus, tetapi lengannya setebal paha seseorang. Di atasnya, ada cakar tajam seperti belati di jari-jarinya. Wajahnya bahkan lebih mengerikan dan garang. Permukaan tubuhnya berwarna hijau kusam dan bahkan memiliki sisik. Rambutnya acak-acakan dan dipenuhi belatung. Meskipun berdiri di sini, bau mayat bahkan bisa mencapai ibu kota Uyu. Keberadaan seperti hantu jahat ini diyakini berasal dari seniman bela diri yang kuat. Ketika mereka meninggal dalam penderitaan dan kesedihan dan tidak ada seorang pun di sana untuk memberi mereka penguburan yang layak, tubuh mereka kemudian dilahap oleh tanah saat lanskap berubah. Setelah tenggelam dalam atmosfer jahat di bawah tanah selama bertahun-tahun dan digigit oleh makhluk jahat, sejumlah besar energi jahat akan berkumpul di dalam mayat. Namun, secara normal, dia masih makhluk mati dan biasanya tidak akan muncul untuk membunuh dan melukai orang lain. Namun, pembudidaya hantu dapat menggunakan harta abadi, seperti spanduk pemanggilan jiwa ini, untuk memanggil hantu jahat untuk digunakan sendiri. Roh Pendendam Itu bukan hanya hantu jahat. Ketika hantu jahat itu menghalangi di depan Uyu, Samar, udara putih menyatu di tepi spanduk pemanggilan jiwa. Pada akhirnya, sosok hantu ilusi terbentuk. Itu adalah seorang gadis yang benar-benar putih. Dia memiliki rambut yang mencapai pinggangnya, dan bibirnya adalah satu-satunya warna merah pada dirinya. Matanya kosong, dan dia mulai meratap kesakitan begitu dia muncul. Meskipun Uyu agak jauh, dia masih bisa merasakan getaran dendam yang meluap. Roh Pendendam adalah orang-orang yang mati dengan dendam. Saat mereka menyimpan dendam dan tidak mau pergi, dendam itu akan menumpuk selama bertahun-tahun dan membuat mereka menjadi roh pendendam yang merugikan warga. Hantu yang paling ditakuti manusia tidak lain adalah roh pendendam. Ini benar-benar melihat hantu di siang hari bolong. Roh Pendendam dan hantu jahat berputar-putar di sekitar selir spektral. Saat selir spektral tersenyum dan mengarahkan sepanduk pemanggilan jiwanya, hantu jahat itu mengeluarkan raungan sedih dan melengking sebelum bergegas dengan cepat. Setiap area yang ditemuinya tersapu oleh bau busuknya. Adapun roh pendendam, itu meratap tanpa henti. Itu muncul dan menghilang dari waktu ke waktu dan sulit untuk dikunci. Melihat ini, bahkan para jenderal di tembok Ibu Kota Wu pun ketakutan. Mereka mundur dan beberapa bahkan berlari kembali ke Ibu Kota Wu. Masih ada orang yang mencoba maju untuk melihat. Pada saat ini, itu berantakan dan kacau. Ada hantu, ada hantu. Hantu itu sedang bertarung dengan Dewa Surgawi. Ibu Kota Wu dalam keadaan kacau. Bukan hanya mereka, ini juga merupakan pertemuan pertama Wu Yu dengan hantu jahat dan roh pendendam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ketika dia berada di sekte pedang Surgawi, hanya ada pedang abadi di sekelilingnya. Dia belum pernah melihat gaya bertarung seperti itu. Hantu jahat yang dipanggil oleh spanduk pemanggilan jiwa masih bisa dikendalikan karena dia bisa menggunakan staff penakluk iblis untuk mengusirnya. Namun, roh pendendam itu ilusi. Bagaimana dia akan menghadapinya? Adapun selir spektral, dia benar-benar mundur keluar medan perang. Jelas, dia tidak akan membiarkan Wu Yu mendekatinya dengan mudah. Wu Yu akhirnya mengerti sekarang bahwa pertempuran antara seniman bela diri harus dalam jarak dekat. Adapun pertempuran antara pembudidaya bela diri, tidak perlu untuk lebih dekat. Faktanya, ada orang yang mampu membunuh pihak lain dari jarak 100 mil. Itu benar-benar bagian paling menakutkan dari teknik Dao. Dalam sekejap, hantu jahat itu menyerbu untuk membunuh. Melihat daging dari hantu jahat ini, kekuatannya mungkin hampir sama dengan milikku. Wu Yu menggoyangkan tangannya dan staff penakluk iblis mulai pulang. Setelah berlatih teknik staff dasar untuk waktu yang lama, dia pada dasarnya telah mengintegrasikan seni pembunuh naga neraka emas ke dalam staff penakluk iblis. Menyapu neraka emas. Dalam sekejap ketika hantu jahat itu mengayunkan cakar raksasanya ke bawah, Wu Yu memegang salah satu ujung staff penakluk iblis. Mengerahkan kekuatan dari pinggangnya dengan memutar, staff penakluk iblis menggambar garis api emas yang menyapu dengan kejam ke bahu hantu jahat itu. Pa! Sebuah suara besar. Suara mendesing. Wu Yu dikirim mundur beberapa langkah dari mundur dan hampir kehilangan kendali dari staff penakluk iblis. Kekuatannya sangat hebat. Hantu jahat itu bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan Wu Yu. Masalah utamanya adalah dia sudah mati dan tidak takut mati sama sekali. Setelah disingkirkan oleh Wu Yu, dia langsung bangkit dan menyerang Wu Yu dengan cepat seperti embusan badai berdarah. GG! Di luar medan perang, selir spektral melambaikan sepanduk pemanggilan jiwanya dan membacakan beberapa kata. Dari waktu ke waktu, dia juga akan mengeluarkan tawarnya. Sun Wu Dao, hantu jahat itu mengincar daging dan darahmu. Biarkan saja memakanmu. Selir spektral benar-benar santai dan tampak seperti dia telah menekan Wu Yu sepenuhnya. Ini menyebabkan Wu Yu, yang berada di kereta kuda, menggigil ketakutan. Tangannya yang lembut dan adil mencengkeram erat ke tepi kereta kuda. Hu! Sambil menjaga kewaspadaannya terhadap roh pendendam, dia bertukar beberapa pukulan dengan hantu jahat itu. Meskipun itu adalah pertandingan yang seimbang dan tidak ada yang berhasil menyakiti yang lain, hantu jahat itu mungkin tidak akan merasa lelah dan bisa bertarung sepanjang hidupnya. Namun, Wu Yu tidak akan bisa bertahan selama itu. Selir spektral. Dia melirik selir spektral dengan marah, tetapi dia masih tersenyum dan tampak seperti dia memiliki segalanya dalam kendalinya. Adapun Raja Sembilan Pembunuh, dia duduk di atas kuda hitam yang tinggi dan kuat sambil melihat ke bawah. Tatapannya dingin dan sepertinya hanya menunggu selir spektral selesai bermain-main dengan Wu Yu sebelum berangkat. Menghadapi kesulitan ini, aku harus melenyapkan hantu jahat terlebih dahulu sebelum membunuh selir spektral. Dia melihat Wu Yu menatapnya dengan mata khawatir. Itu adalah tampilan yang memilukan dan gugup. Mungkin mereka sudah memperkirakan bahwa mereka akan berada dalam situasi yang berbahaya. Saudari. Kemarahan Wu Yu berkecamuk di dalam hatinya. Dia ingin melindunginya. Ketika mereka masih sangat muda, Wu Yu berjanji padanya bahwa dia akan melindunginya seumur hidup dan tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Dan sekarang jika dia kalah, mereka akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Atau mungkin mereka sedang menuju ke alam baka bersama. Bertarung. Karena hanya ada kesempatan jika dia selamat, maka dia hanya bisa keluar semua. Transformasi kera abadi. Pada saat sore yang membosankan ini, setelah raungan marah Wu Yu, medan perang bergetar hebat. Di tengah ekspresi ketidakpercayaan di wajah warga ibu kota Wu, tubuh Wu Yu mengalami perubahan drastis. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi dalam sekejap mata. Dia sekarang memiliki tinggi yang sama dengan hantu jahat, tetapi dia lebih berotot. Dia dikelilingi oleh tubuh rambut emas yang memiliki api emas yang mengalir di atasnya. Di punggungnya, ada simbol sau fastika yang berkilauan yang bersinar terang. Matanya seperti dua matahari yang terbakar dengan ganas. Bersama dengan staf penakluk iblisnya, dia bahkan lebih mirip kera batin dalam visualisasinya. Ini adalah kera abadi yang tak tertandingi yang berdiri di depan hantu jahat. Sebagai perbandingan, hantu jahat itu hanyalah kotoran dari dunia ini. Matahari abadi surgawi dapat berubah menjadi bentuk kera ini. Dalam sekejap, keributan besar meletus. Bab 51, Dao Emas Untuk orang bodoh rata-rata, mereka berasumsi bahwa dia adalah iblis yang menunjukkan wujud aslinya. Saat kata itu menyebar, Wuyu juga dibuat menjadi kehadiran yang menakutkan. Namun, surgawi abadi hautian dan selir spektral jelas bahwa Wuyu tidak mungkin menjadi iblis. Tapi langkah seperti itu memang membuat mereka terguncang karena sok. Siapa yang tahu bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu untuk berubah menjadi binatang buas? Rasa daging Anda pasti akan lebih lezat daripada rata-rata pembudidaya. Selir spektral tidak takut dan terus menyerang. Saat dia menekan, hantu itu tampak lebih buas. Bang! Kera abadi yang luar biasa memutar staf penakluk iblis di tangannya seolah-olah itu adalah perpanjangan dari anggota tubuhnya. Meskipun Wuyu biasanya merasa bahwa staf penakluk iblis agak berat, setelah transformasi kera abadi, dia merasa bahwa senjata itu bergerak seperti perpanjangan anggota tubuhnya. Pak! Kali ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Staf penakluk setan menghujani dengan gila-gilaan dengan beberapa yang menghubungkan hantu jahat itu. Segera, bahkan tanah mulai beriak dalam radius beberapa ratus meter dengan kekuatan pukulannya. Merusak! Di bawah serangan hirup pikup dari kera abadi emas, hantu jahat itu meraung marah, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Woo Yu menghujani lebih dari seratus pukulan, mengubahnya menjadi bubur yang bau. Tidak ada yang diaduk. Transformasi kera abadi ini benar-benar konyol. Woo Yu hanya mendapatkan kembali sedikit akalnya setelah dia benar-benar menghancurkan hantu jahat itu. Dia tidak akan menggunakan gerakan ini kecuali tangannya dipaksa. Drama ini telah membuatnya jatuh terlalu dalam. Dia hanya bisa berhenti ketika lawannya benar-benar hancur. Selir spektral. Hantu jahat itu menghilang, dan Woo Yu dibiarkan menatap selir spektral. Tanpa diduga, selir spektral tertawa keras dan dingin. Dia berdiri tak bergerak. Saat itu, Woo Yu merasakan angin jahat mulai bertiup, dengan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dia berputar dengan keras dan melihat wanita berwajah pucat tepat saat dia menabraknya. Dia tidak mengirim Woo Yu terbang, tetapi benar-benar menghilang. Haha, Sun Wu Dao, kamu ditakdirkan. Melihat adegan ini, selir spektral memegangi perutnya dan tertawa keras, bergoyang-goyang. Meskipun suaranya manis, wajahnya hanya bisa digambarkan sebagai aneh. Bang! Woo Yu hendak bergegas dan menghabisi selir spektral, tetapi dia tiba-tiba terhuyung-huyung, pikirannya terkoyak. Sepertinya ada sesuatu di dalam tubuhnya yang bukan miliknya. Saat ini mengambil alih kesadarannya pada tingkat yang menakutkan. Sun Wu Dao, Sun Wu Dao, kehendak mental yang menakutkan itu menangis dan meratap namanya. Woo Yu melihat dunia menjadi merah di depan matanya. Kemana pun dia melihat, dia melihat gunungan mayat dan lautan darah. Keluar! Dia tahu bahwa roh pendendam pasti telah memasuki tubuhnya dan berusaha mengendalikannya. Woo Yu tidak tahu bagaimana roh pendendam itu dibuat-buat. Dunia adalah tempat yang besar, dan yang dia tahu hanyalah puncak gunung es. Karena itu, dia juga tidak tahu bagaimana cara mengusir roh pendendam dari tubuhnya. Aku mati dengan sangat kejam, oh, suara itu terus melolong ke telinganya. Wanita berwajah pucat itu terus bergoyang-goyang di depan matanya. Dari luar, kera besar berwarna emas itu tampaknya berlutut setelah berhadapan dengan hantu jahat itu. Dia memegangi tengkoraknya dengan kesakitan. Pada saat itu, dia meraum dan berdiri. Tepat saat dia hendak menyerang selir spektral, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah kakinya bertarung satu sama lain. Dia bahkan mulai memukuli dirinya sendiri dengan staff penakluk iblisnya. Woo! Dari kereta, Putri Woo Yu tidak bisa menahan tangis saat dia melihat wajah Woo Yu yang tersiksa. Dia bahkan tidak bisa meneriakan namanya saat ini. The Nine Regisides King menatapnya dengan dingin. Sebaiknya kamu memperhatikan dirimu sendiri, Woo Yu. Anda adalah sesuatu yang telah membuat bahkan imortal surgawi jatuh cinta dengan Anda. Saya memiliki delapan saudara di bawah saya yang semuanya menyukai Anda. Bisakah kamu memperlakukan kedelapannya dengan baik? Mengatakan demikian, dia tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, di bawah tatapan cemas kerumunan, selir spektral tertawa terbahak-bahak, berkata, cukup. Aku sudah selesai bermain denganmu. Metodenya jelas lebih baik daripada Woo Yu. Dia melambaikan tangan dan sepanduk pemanggilan jiwa meringkuk di tiang bendera. Tiang bendera itu seolah menjadi tombak panjang. Selir spektral mencengkeram tombak dan melayang ke arah Woo Yu. Sun Wu Dao sudah mati, Raja Sembilan peninggalan terkekeh. Meskipun lawannya adalah dewa surgawi, dia tidak bisa diganggu untuk menghormati seseorang yang akan mati. Sebaliknya, dia benar-benar menikmati ekspresi berjuang di wajah Woo Yu. Tepat pada saat ini, selir spektral terus menggunakan teknik daonya. Dia melantunkan saat dia maju, jarinya terus menusuk spanduk pemanggilan jiwa. Setiap kali dia menusuk, seekor ular hitam muncul, melilit di sekitar spanduk pemanggilan jiwa. Setelah sepuluh kali, spanduk pemanggilan jiwa terjalin dengan sepuluh ular hitam, tarinya terbuka dan meludahkan racun. Rasakan jurus pamungkas Tuan Ketigaku, tombak ular penusuk jiwa. Ini adalah jurus pamungkas dari salah satu dari tujuh hantu laut merah. Itu adalah teknik dao yang terkenal. Ribuan murid jalan lurus telah mati karena tombak ular penusuk jiwa. Tentu saja, tujuh hantu laut merah yang biadab dan menakutkan menyebut diri mereka, tujuh dewa laut merah. Selir spektral melayang ke arah Wu Yu seperti roh pendendam. Spanduk pemanggilan jiwa berubah menjadi tombak panjang, menerjang langsung ke jantung Wu Yu. Pada saat ini, Wu Yu masih dalam pergolakan kendali roh pendendam. Engg! Terkunci dalam kontes keinginan dengan semangat dendam, Wu Yu berkedip marah. Dia melihat teknik dao yang menakutkan dari selir spektral. Sepuluh ular hitam itu melingkar dan berputar di sekitar spanduk pemanggilan jiwa, dan mereka sepertinya menertawakannya. Jika saya dipukul, saya pasti akan mati. Wu Yu jelas tentang ini. Ini adalah kapitel Wu, bukan sekte pedang surgawi. Tidak ada yang akan datang untuk membantunya. Ini adalah momen yang membuat seseorang putus asa. Saudara laki-laki. Air mata panas Wu Yu mengalir saat dia menyaksikan kematiannya yang akan segera terjadi. Sebelum kematiannya, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Itu adalah perasaan penasaran. Sebenarnya, ketika Wu Yu ditempatkan di posisi ini, dia sudah mulai merasakannya. Pada bulan lalu, dia telah mencari kedamaian, yang tidak dapat dia temukan. Tapi dia telah mengumpulkan keberaniannya dan datang ke pertarungan ini. Dan di medan perang ini, dia telah menemukan kedamaian sejati. Dia diganggu oleh roh pendendam dan akan dibunuh oleh selir spektral, di bawah tatapan ketakutan warga. Pada saat ini, itu jelas saat yang paling kacau. Jalan abadi. Di belakang selir spektral, Wu Yu melihat lorong emas terbakar dengan api emas. Ini bukan halusinasi yang disebabkan oleh roh pendendam, kan? Mengenakan biaya. Mengenakan biaya. Wu Yu. Dalam keheningan mutlak sebelum kematian itu, Wu Yu melonjak keluar dari dalam tubuh kera abadi. Darahnya mendidih dan mengalir. Seperti ada yang menasehatinya. Wu Yu, di jalan keabadian yang luas, ada miliaran rintangan. Menurutmu apa yang paling penting? Pada saat itu, Wu Yu mengerti. Dia ingin menjawab keberanian. Keberanian untuk menantang. Keberanian untuk bangkit. Keberanian untuk membunuh iblis. Keberanian untuk menantang jalan keabadian, untuk melawan yang buruk dengan yang baik, dan untuk menghancurkan kehampaan. Beni yang menyerap di sekelilingnya, dalam persiapan untuk berkecambah. Kaca. Sesuatu sepertinya patah di dalam tubuh kera abadi. Sebenarnya, tidak ada yang seperti itu di depan mata Wu Yu. Hanya selir spektral, sepuluh ular, dan sepanduk pemanggilan jiwa. Saya. Sama seperti itu, dia bisa merasakan bahwa tubuh kera abadi yang gigi adalah miliknya lagi. Aku, Wu Yu, hidupku tergantung pada seutas benang. Tetapi, tindakan saya menentang alam itu sendiri. Saya mengalami transformasi dan mencuri kekuatan mistik matahari dan bulan itu sendiri. Menggunakan langit dan bumi sebagai ki spiritual saya, saya membangun tubuh saya. Itulah mengapa berada di ambang kematian bukanlah hal yang aneh bagiku. Victors, bernyanyilah. Takluk, jatuh ke tanah kuning. Tubuhmu mengotori jalan. Saya tidak akan menjadi bagian dari tanah kuning itu. Jika saya harus, saya akan menjadi raja monyet yang tak tertandingi. Saya tak terkalahkan dan tidak terbatas. Petik 2. Darahnya yang mendidih, berpusat di sekitar jantungnya, mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuh kera emas memanas sampai tampak terbakar. Wu Yu, aku bersumpah untuk melindungi hidupmu. Aku, Wu Yu, tidak akan membiarkan iblis-iblis ini menodaimu. Sumpahnya diucapkan, kebenciannya membengkak. Semua api di hatinya memuntahkan dari mulutnya. Selir spektral. Wu Yu meledak, staff penakluk iblis mencengkeram satu tangan, retak. Bagaimana? Selir spektral tertawa, tetapi tombak ular penusuk jiwa tidak berhenti. Itu sudah menusuk Wu Yu. Aku akan melihatmu menjadi abu dan asap. Saat Wu Yu berkata, aku, lengannya yang tebal bergerak. Satu staff, pukulan kuat. Itu adalah staff untuk Ascension. Serangan staff ini dipenuhi dengan seluruh kekuatannya, kemauannya, dan bahkan staff penakluk iblis itu sendiri. Serangan ini merupakan terobosan. Saat staff berayun keluar, kehidupan Wu Yu sendiri mulai berubah. Dia sepertinya datang ke kehampaan yang tak ada habisnya. Saat dia mengayunkan tongkatnya, semua bintang, rasi bintang, dan matahari hancur seketika. Staff untuk Ascension. Serangan ini memungkinkan Wu Yu menyerapki spiritual seperti orang gila. Keadaan fisik dan mentalnya mengalami metamorfosis dan fusi. Mereka melampaui tingkat fana. Cara bela dirinya naik, dan dia mencapai tingkat 10 dari cara bela diri. Serangan ini memiliki kekuatan besar senilai lebih dari 10 ribu kuda perang. Serangan ini mengejutkan seluruh ibu kota Wu. Seolah-olah matahari telah terbit di atas laut timur. Pada saat itu, cahaya meledak menyilaukan. Adapun selir spektral, di bawah serangan keinginan ini, dia telah direduksi menjadi hantu. Sebuah staff tu Ascension menabrak kepala spektral koncubin. Ketika tongkat itu mendarat di tengkoraknya, tombak ular penusuk jiwa menembus daging Wu Yu. Pada saat itu, ranah pertama tubuh Fajra tak terkalahkan Wu Yu telah selesai. Dan sekarang keadaan transformasi kera abadinya memiliki tubuh yang bahkan lebih tahan. Meskipun spanduk pemanggilan jiwa sebenarnya bukan harta abadi tombak, itu sangat merugikan Wu Yu ketika menembus dagingnya. Tetapi pada saat ini, staff Wu Yu untuk Ascension telah menyebabkan selir spektral benar-benar hancur. Kaca. Dalam sekejap, dunia berubah. Selir spektral mati seketika, bahkan tidak bisa berteriak. Dia jatuh dengan keras ke tanah di depan Wu Yu, sudah tak bernyawa. Dengan suara gemerincing, spanduk pemanggilan jiwa jatuh ke tanah. Adapun roh pendendam, itu menghilang tanpa penarikan spanduk pemanggilan jiwa. Mengaum. Dalam sekejap, awan gelap menghilang, dan matahari yang intens bersinar terang di langit. Kera emas mengeluarkan raungan, melampiaskan emosi yang terpendam di dalam hatinya. Staff penakluk iblis, mencengkeram erat di tinjunya, jatuh ke tanah. Dari titik di bawah kaki Wu Yu, gelombang kejut besar meledak, menabrak dasar tembok kastil ibu kota Wu. Seluruh ibu kota Wu terguncang dari kekuatan. Selir spektral, mati. Suara mendesing. Transformasi kera abadi terlalu buas. Wu Yu harus melepaskan amarah yang terpendam sebelum dia bisa kembali ke bentuk manusia. Untungnya, otaknya tidak terlalu dipaksakan selama transformasi kera abadi, dan dia masih memegang topeng kera iblis. Jika tidak, identitasnya akan terungkap. Ketika dia kembali ke wujud manusianya, dia berbalik ke arah ibu kota Wu. Sembilan raja pembunuh, Wu Yu, Hao Tian, selir kekaisaran Xi. Dan puluhan ribu warga ibu kota Wu. Semua menatapnya. Bab 52, tujuh hantu laut merah. Di depan semua orang, Wu Yu telah melakukan sesuatu. Moses Hu telah mengatakan bahwa ketika Anda membunuh seseorang untuk harta mereka, Anda akan mengambil kantong sumeru mereka. Saat ini, selir spektral yang dikutuk telah dieksekusi. Kantong sumeru dan spanduk pemanggilan jiwanya pasti akan diambil oleh Dewa Surgawi Hao Tian jika Wu Yu tidak mengambilnya. Karena seseorang akan mengambilnya, mengapa tidak Wu Yu? Semua harta bisa digunakan, terutama harta abadi, bukankah mereka mencapai tempat mereka hari ini hanya setelah berpindah tangan berkali-kali. Namun, Wu Yu memang tidak bisa menggunakan sesuatu seperti spanduk pemanggilan jiwa, karena itu adalah kultifasi hantu. Dia harus membawanya kembali ke sekte pedang surgawi untuk ditangani Feng Shueya. Adapun kantong sumerunya, ini bukan waktunya untuk memeriksanya. Wu Yu mengaitkannya di ikat pinggangnya. Hanya setelah dia menyelesaikan ini, Wu Yu berjalan untuk berdiri di depan Raja Sembilan Pembunuh dalam beberapa langkah singkat. Dasar-dasar pedang mengatakan bahwa pembudidaya bela diri tidak boleh membantai manusia, atau mereka membatalkan pekerjaan mereka sendiri. Dalam segala hal, bahkan terbang dan menjadi abadi, seseorang akan memiliki waktu yang lebih sulit dari biasanya. Para pembudidaya bela diri percaya ini. Itu adalah sesuatu yang tidak dipercaya oleh para pembudidaya hantu, dengan kesediaan mereka untuk membantai. Justru karena ini, Wu Yu tidak siap untuk membunuh Raja Sembilan Pembunuh. Selain itu, Su Yanli dan yang lainnya juga telah memperingatkannya agar tidak mempengaruhi urusan manusia. Jika dia membunuh Nine Regisides King, maka Laut Timur 38 Kepulauan akan dilemparkan lagi ke dalam kekacauan. Dalam sekejap selir spektral telah tewas dalam pertempuran, wajah tertawa Raja Sembilan Raja telah menegang. Bahkan sekarang, wajah kecoklatan itu masih pucat. Ketika Wu Yu mendekat, dia sudah turun dari punggung kudanya, menangis terseduh-seduh, matahari abadi surgawi, aku tidak akan menikahi Putri Wu Yu. Tolong bawa dia pergi bersamamu. Jangan bunuh aku. Dari seorang tiran yang mengjulang tinggi, dia tiba-tiba menjadi seorang anak kecil. Di Ibu Kota Wu, Raja Sembilan Pembunuh bukanlah apa-apa tanpa selir spektral. Dia bersujud dan bersujud, delapan jenderal di belakangnya begitu ketakutan sehingga mereka mengompol. Selir spektral, terbunuh. Satu-satunya murid dari tujuh Dewa Laut Merah sebenarnya telah terbunuh di Ibu Kota Wu. Raja Sembilan Regisida terhuyung-huyung di dalam, tidak bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Saat ini, Wu Yu tampak seperti Dewa. Auranya yang mengintimidasi telah membuatnya kewalahan sampai pada titik di mana kontrol kandung kemihnya dalam bahaya. Kaisar Laut Timur sekarang menjadi cacing yang menyedihkan. Sembilan Regisida Raja, Wu Yu menggunakan staff penakluk iblis untuk menepuk kepalanya. Aku tidak akan membunuhmu, kata Wu Yu. Ujian untuk matahari abadi surgawi. Nine Regisides King menangis bahagia melalui air matahari. Kaca. Ketukan staff penakluk setan Wu Yu telah menghancurkan matanya. Dia awalnya hanya memiliki satu mata, dan sekarang mata yang lain mengalah dengan suara yang memuatkan, menyemburkan darah. Dia tidak akan bisa menggunakannya di masa depan. Ah, aku tidak bisa melihat. Nine Regisides King berguling-guling di lantai kesakitan. Kembalilah ke Laut Timurmu. Mulai hari ini dan seterusnya, para perompak Laut Timur tidak diperbolehkan menginjakan kaki di kerajaan Dong Yue Wu. Wu Yu tahu bahwa, sebagai seorang kultifator bela diri, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan seperti itu. Tapi dia mengatakannya hanya untuk keuntungan Raja Sembilan Pembunuh. Selain itu, masalah Laut Timur telah menjadi perhatiannya sebelum dia naik tahta. Ya, The Nine Regisides King menggertakkan giginya kesakitan dan harus ditopang oleh ajudannya. Keluar. Benar, dengan bantuan dari delapan jenderal, Raja Sembilan Pembunuh Raja merangkak dan tersandung ke kuda perangnya, dan mereka pergi. Wu Yu tidak bisa diganggu dengan mereka. Setelah Raja Sembilan Pembunuh Raja pergi, hanya Putri Wu Yu yang tersisa. Melihatnya adalah keluar dari dunia ini. Saat Wu Yu dan Putri Wu Yu berpelukan, gelombang sorakan meledak dari ibu kota Wu. Kisah cinta epik mereka. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa ini bukanlah cinta asmara, melainkan cinta keluarga. Meskipun mereka memiliki ibu yang berbeda, bagi Wu Yu, tidak ada perbedaan. Saudari, bahwa dia telah berhasil melindungi hidup Putri Wu Yu kali ini adalah nafas kehidupan yang direnggut dari rahang kematian. Sebenarnya, Wu Yu sudah mempersiapkan dirinya untuk mati. Di jalur kultifasi bela dirinya, dia tidak pernah berurusan dengan risiko pada tingkat seperti itu. Zhao Chuan, Situ Jin, Ye Gu Yu, Situ Ming Lang, semuanya telah dikalahkan dengan cukup mudah oleh Wu Yu. Hanya selama pertempuran dengan selir spektral inilah dia menari begitu dekat dengan kematian. Aku senang kamu masih hidup. Putri Wu Yu menepuk punggungnya dengan ringan. Dia juga menangis. Di saat yang begitu membahagiakan, dia menikmati kehangatan dari tubuh Wu Yu. Ini adalah bukti bahwa dia masih hidup. Keduanya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Satu senyuman menceritakan semuanya. Kendala ini dilewati. Saya mendengar bahwa selir spektral memiliki tujuh tuan yang menakutkan di Laut Timur, yang disebut tujuh Dewa Laut Merah. Mereka pasti akan mendapatkan berita bahwa Anda membiarkan Nine Regisides King pergi. Jika mereka datang ke sini, kamu. Wu Yu berkata dengan cemas. Meskipun pertempuran ini telah berakhir, masalahnya belum. Wu Yu berkata, bahkan jika aku tidak melepaskan Raja Sembilan Pembunuh, mereka masih akan tahu. Untuk seorang kultifator bela diri seperti saya, hal-hal seperti itu tidak dapat dihindari. Wu Yu mengerti bahwa berurusan dengan pembudidaya hantu seperti selir spektral adalah tugasnya. Bahkan jika Feng Shueya telah berdiri di sana, mengingat keadaannya, dia juga akan menawari Wu Yu untuk menghancurkan wanita berdosa seperti itu. Adapun tujuh hantu laut merah, itu adalah iblis tua di tingkat Feng Shueya. Selama dia memberitahu Feng Shueya tentang masalah ini, Feng Shueya pasti akan mengurusnya. Wu Yu siap mengirim surat kepada Feng Shueya malam itu juga. Meskipun Merpati Pos tidak bisa mencapai pegunungan Bipo, rok awan surgawi bisa. Ini adalah keuntungan menjadi murid Feng Shueya. Wu Yu memberitahu Wu Yu tentang bagaimana dia berencana untuk menanganinya, dan dia menghela nafas lega. Pada saat ini, Wu Yu sudah bisa merasakan tatapan membosankan padanya. Itu adalah Heavenly Immortal Houtian yang berdiri di belakangnya. Wu Yu memahami situasinya saat ini. Sekarang setelah saya menyelesaikan ranah pertama tubuh Fajra tak terkalahkan, saya pada dasarnya memiliki tubuh baja, tahan terhadap baja biasa dan tahan terhadap air dan api. Saya memiliki kekuatan 10.000 kuda perang, dan bahkan jika saya mematahkan anggota badan, saya dapat membuatnya kembali jika terhubung. Pertahanan fisik, daya ledak, dan stamina saya semuanya lebih dari 10 kali lipat dari mereka yang berada di tingkat 10 dari cara bela diri. Ini melampaui tahap kikondensasi yang biasa. Ranah pertama dari tubuh Fajra tak terkalahkan sebenarnya lebih kuat daripada teknik alam pemurnian tubuh manapun. Selain itu, saya melihat ada sekitar 10.000 kata untuk tubuh Fajra yang tak terkalahkan, dan saya baru mengolah seribu. Harus ada lebih banyak untuk mengikuti. Setelah saya selesai mengolahnya, saya akan seperti yang dijelaskan. Setelah saya menyelesaikannya, saya akan menjadi tak terkalahkan, mampu menghancurkan 8.000 istana surgawi, dan juga menghancurkan 10.000 tingkat neraka. Seseorang akan memiliki tengkorak tembaga dan tulang baja, tubuh yang ditempa dengan segudang logam. Senjata para dewa dan keabadian tidak akan membahayakan. Keabadian surgawi dao tidak bisa mengalahkanmu. Ranah pertama ini hanyalah permulaan. Apa yang saya tidak tahu adalah kapan Rui Jingubang akan memungkinkan saya untuk mencapai ranah seni kedua. Atau mungkinkah saya tidak akan pernah bisa mencapainya. Atau mungkin setelah saya berhasil memadatkan kisah ya. Petik 2. Uyu sekarang merenungkan perbedaan antara dirinya dan surgawi abadi Hautian. Setelah pertempuran dengan selir spektral, dia mengerti bahwa selir spektral pada dasarnya berada di tingkat kedua dari alam kondensasi Ki. Dia satu tingkat lebih tinggi dari situ Minglang. Adapun surgawi abadi Hautian, dia mengungguli selir spektral. Meskipun dia biasanya tidak menonjolkan diri, dia masih lawan yang kuat. Namun dia seharusnya hanya berada di tingkat ketiga dari alam kondensasi Ki. Dan Jiang Junlin, yang belum menunjukkan wajahnya baru-baru ini, harus lebih tinggi, mungkin di tingkat keempat dari alam kondensasi Ki atau lebih tinggi. Dan sekarang Uyu berada di tingkat 10 alam pemurnian tubuh. Setelah melalui spirit ascension, dia sudah memiliki kekuatan lebih dari 10 ribu kuda perang bahkan tanpa menggunakan transformasi kera abadi. Banyak murid di alam kondensasi Ki tidak mungkin mencapai tingkat kekuatan seperti itu, kecuali mereka mengembangkan teknik Dao yang memperkuat tubuh. Selain itu, dia masih memiliki jurus pamungkas Astaftu Ascension. Dengan semua senjata menyala, saya mungkin bisa bertarung di tingkat kedua alam kondensasi Ki. Tetapi melawan Dewa Surgawi Hautian, yang telah berkultivasi selama lebih dari satu abad, saya mungkin masih gagal sedikit. Saya tidak memiliki peluang bagus untuk menang, jadi saya masih harus bertahan untuk beberapa saat lagi. Petik 2. Inilah alasan mengapa Wu Yu tidak terburu-buru untuk mencari pertikaian dengan Hautian. Selain itu, dia harus terlebih dahulu menentukan bahwa Jiang Junlin tidak berada di dekat ibu kota Wu. Jiang Junlin ini tidak hanya kuat, dan jenius setingkat Su Yanli, tetapi dia juga memiliki status terhormat. Wu Yu tahu bahwa dia adalah kehadiran yang sebaiknya tidak diganggu. Saat ini, di tingkat 10 dari cara bela diri, saya hanya perlu bertahan di level saya saat ini sebelum saya dapat menggunakan pil konsentrasi roh. Saya perlu mencari cara untuk menyingkat Ki saya. Setelah berhasil, surgawi abadi Hautian tidak akan menjadi lawan saya. Petik 2. Dia menatap dingin ke arah Heavenly Immortal Hautian. Wu Yu sudah merancang dan merencanakan, menghitung peluang dengan jelas. Naluri Wu Yu mengatakan kepadanya bahwa dengan tingkat pengetahuannya saat ini, memadatkan Ki akan lebih mudah daripada mencapai kenaikan roh, terutama dengan bantuan pil konsentrasi roh. Di ibu kota Wu, dia sudah mengatasi rintangan terberat. Hautian ini awalnya dimaksudkan agar Yuan Hao bersekutu dengan negara Dewa Timur dan memperluas wilayah kerajaan Dong Yue Wu. Dia ingin menggunakan selir spektral sebagai alat untuk membunuhku dan membalas Wan King. Sayang sekali mereka pergi untuk kuol dan malah dicukur. Bodoh. Wu Yu tahu apa yang mereka pikirkan. Tiba-tiba, dia merasa bahwa ekspresi serius lawannya sangat licik. Seperti yang diharapkan, mereka mulai menimbulkan masalah baginya. Sun Wu Dao, kamu bodoh. Anda adalah Dewa Surgawi dari Sekte Pedang Surgawi. Anda berani jatuh cinta dengan manusia. Selain itu, Anda benar-benar akan membunuh selir spektral Laut Timur karena cinta bodoh ini. Anda telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Kali ini, kamu benar-benar membawa bencana pada dirimu sendiri. Biarkan saya memberitahu Anda, Anda ditakdirkan. Hao Tian gemetar karena marah. Dia telah berkedip dan selir spektral telah mati. Dia mengira Wu Yu adalah orang yang meninggal pada saat itu. Dia telah merasakan kekuatan teknik Dao yang menakutkan dari selir spektral. Wu Yu adalah Greenhorn di matanya. Dia segera mempengaruhi pose Greenhorn, berkata dengan keras kepala. Hao Tian, cukup. Hatiku untuk putri Wu Yu benar. Inilah mengapa surga membawa saya ke ibu kota Wu untuk bertemu dengannya. Saya tidak bisa menyerah. Adapun menyinggung tujuh hantu laut merah, jangan khawatir tentang itu. Ini urusan saya sendiri, dan saya akan menanggungnya. Apa yang kau tanggung? Jika aku jadi kamu, aku akan segera kabur. Heavenly Immortal Hao Tian berkata dengan kilatan jahat di matanya. Mustahil. Saya pengawas kerajaan abadi. Saya harus melindungi ibu kota Wu. Tolong jangan khawatir. Aku tidak akan mencampuri urusanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, putri Wu Anda dan saya akan berada di puncak abadi surgawi, menyingkir dari Anda. Jika tujuh hantu laut merah menyebabkan masalah bagi Anda, Anda dapat mengirim mereka ke arah saya. Saya akan bertanggung jawab. Selain itu, dengan Jiang Junlin di sekitar ibu kota Wu, bahkan tujuh hantu laut merah tidak akan bertindak gegaboh, kata Wu Yu. Kau akan bertanggung jawab. Bisakah kamu, surgawi abadi Hao Tian mencibir? Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, ini memang urusan Wu Yu sendiri. Dan dengan Jiang Junlin di sekitar ibu kota Wu, dia memang tidak punya alasan untuk takut pada tujuh hantu laut merah. Dia hanya kesal karena Wu Yu telah merusak rencananya untuk memperluas wilayah Dong Yue Wu. Tapi dia tidak bisa mengatakan ini dengan lantang, karena pembudidaya dilarang terlibat dalam urusan nasional semacam itu. Aku pasti tidak akan membuat masalah untukmu, kata Wu Yu. Surgawi abadi Hao Tian terbakar di dalam. Dia menatap Wu Yu dan berkata, Sun Wu Dao, Wu Yu adalah putri Dong Wu. Jika Anda ingin bersamanya, Anda harus mendapatkan izin saya. Petik 2. Dia panik, mengatakan hal seperti itu. Wu Yu berkata, Hao Tian, apakah kamu baik-baik saja? Wu Yu menjadi putri Dong Yue Wu benar, tapi apa hubungannya denganmu? Anda hanya seorang murid dari Sekte Zhong Yuan Dao. Anda bukan ayah putri Wu Yu. Apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu? Wu Yu jelas bukan miliknya. Wu Yu hanya mengatakan ini untuk mengejeknya. Bagaimanapun, Yuan Hao dan Yuan Chen adalah putra kandungnya. Pada saat ini, Wu Yu juga angkat bicara. Heavenly Immortal Hao Tian, saya bersedia pergi bersamanya, atas kehendak saya sendiri. Baik janda permaisuri maupun Yuan Hao tidak dapat membuat keputusan ini untukku. Anda sebaiknya menghindarinya juga. Petik 2. Huff. Hao Tian gemetar karena marah, dan pergi dengan gusar. Bab 53 banding 10 tingkatan Ki Kondensasi. Di dinding ibu kota Wu, dari posisi yang tidak terlihat oleh siapapun, seorang pria yang mengenakan mantel bulu rubah sedang menonton Wu Yu dan Dewa Surgawi Hao Tian berdiri di luar tembok ibu kota Wu, matanya bersinar seterang bintang. Di samping pria ini ada pria lain bertubuh lebih pendek. Dia tersenyum ketika dia berdiri di samping pria yang lebih tinggi. Itu adalah orang yang menyerupai Yuan Hao, tetapi dia lebih jahat di alam. Yuan Chen. Dan pria yang mengesankan dan mengagumkan yang mengenakan bulu rubah tidak lain adalah Jiang Junlin. Keduanya telah berdiri di tempat itu selama pertempuran berlangsung. Jiang Junlin telah menunjukkan senyum yang mendustakan rasa ingin tahunya. Sejujurnya, Sun Wu Dao ini cukup menarik. Teknik bodi refining realemnya saja sudah cukup bagus. Dari awal hingga akhir, dia tidak menggunakan kekuatan spiritual atau teknik Dao. Saya menduga bahwa dia hanya pada tahap tingkat spirit ascension cara bela diri. Petik 2. Yuan Chen merasa itu sulit dipercaya. Kenaikan roh cara bela diri. Bagaimana dia bisa mengalahkan selir spektral, yang berada di tingkat kedua dari alam kondensasi Qi. Jiang Junlin menepuk pundaknya dengan lembut, tertawa. Yuan Chen, dunia ini luas, dan ada semua jenis teknik yang luar biasa. Biarkan saya memberi tahu Anda satu hal lagi. Sebenarnya, saya telah mengirim seekor merpati kembali ke sekte dalam permintaan. Sekte tidak memiliki informasi tentang Sun Wu Dao ini. Yang berarti satu dari dua hal. Satu, Sun Wu Dao ini sebenarnya bukan milik sekte pedang surgawi, dan merupakan penipu. Dua, nama Sun Wu Dao, ini adalah nama palsu. Saya mengerti. Saya merasa orang ini akan mendapat banyak masalah. Kita harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Yuan Chen menatap Jiang Junlin dengan kagum. Jiang Junlin mengambil udara yang tinggi. Itu tidak perlu dikatakan. Saya sudah mengirim seseorang ke sekte pedang surgawi untuk memeriksa daftar nama pengawas kerajaan abadi yang aktif. Namun, kami telah berselisih dengan sekte pedang surgawi untuk sementara waktu sekarang. Untuk mendapatkan daftar nama ke tangan kami akan memakan waktu satu bulan atau lebih. Petik 2. Begitu lama, pada saat itu, buah pemberi kehidupan akan hampir matang. Yuan Chen tidak bisa menunggu. Bagaimanapun, Wu Yu telah merusak rencana ayahnya hari ini. Baiklah, aku akan mempercepat mereka. Kita harus mempelajari latar belakang Sun Wu Dao ini. Lalu, apa pendapatmu tentang pengebirian? Wu Yu telah mengatakan bahwa dia akan membawa putri Wu Yu ke puncak abadi surgawi. Tapi dia masih mengantarnya kembali ke Istana Carefri. Puncak abadi surgawi tinggi, dan malam-malam dingin. Kehidupan di atas sana tidak nyaman, dan putri Wu Yu masih memiliki tubuh manusia, tidak cocok untuk tinggal lama di puncak. Adapun Wu Yu, dia secara alami pergi ke ruang latihan Istana Carefri. Namun, sekarang dia bisa dilihat secara publik di Istana Carefri. Setiap penjaga atau wanita yang melihatnya langsung berlutut untuk menghormati dan bersujud. Dia tidak bisa menghentikan mereka. Setelah menghabisi selir spektral, Wu Yu segera mengirim rok awan surgawi dengan suratnya sendiri kembali ke Pegunungan Bipo. Setelah beberapa hari, Wu Yu menerima balasan Suyanli. Dia menulis. Guru mengetahui hal ini. Anda tidak perlu khawatir. Tetap damai di ibu kota Wu. Pesan singkat, yang memberi Wu Yu rasa aman yang luar biasa. Feng Shueya memang Feng Shueya. Meskipun Wu Yu telah menghabisi murid langsung dari tujuh hantu laut merah, dia masih tidak menganggapnya sebagai masalah. Mengingat kepribadian Feng Shueya, dia bahkan mungkin menawari Wu Yu pekerjaan yang dilakukan dengan baik, karena Wu Yu telah menghabisi seorang kultifator hantu. The Basics of the Sword menulis, setiap setan atau pembudidaya hantu harus, dengan kekuatan hati, dibunuh. Karena itu masalahnya, maka Wu Yu tidak perlu khawatir tentang tujuh hantu laut merah. Dia tenang dan fokus untuk menguasai Astaftu Ascension. Pada saat yang sama, dia memfokuskan usahanya menuju alam kondensasi Qi. Selir spektral benar-benar murid dari tujuh hantu laut merah. Di dalam kantong Sumeru, Wu Yu telah menemukan banyak hal. Mayoritas adalah alat kustom budidaya hantu, dan agak aneh. Ini termasuk kepala kambing, hati dan kantong empedu harimau, serta tangan manusia yang terputus dan benda berdarah lainnya. Semua ini dibuang Wu Yu. Hanya beberapa hal yang tersisa. Esensi abadi ini dapat mengobati luka, memelihara semangat, menghidupkan darah, dan bahkan membersihkan racun. Beberapa bahkan dapat membantu suster merawat tubuhnya. Dia terlalu lemah sekarang. Wu Yu percaya bahwa dengan esensi abadi, dan sekolah teknik tinju yang akan diajarkan kepada Wu Yu, darah hidupnya akan direvitalisasi, dan tubuhnya akan cepat pulih. Tidak masalah untuk hidup panjang seratus tahun. Adapun budidaya bela diri, Wu Yu tidak memiliki bakat dalam aspek ini. Selain beberapa sampah lainnya, ketiganya adalah yang paling penting. Tiga benda tergeletak di depan Wu Yu. Yang pertama adalah kantong Sumeru yang kosong. Itu bisa menampung sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang diberikan Moses Hu padanya. Wu Yu berencana untuk membiarkannya kosong. Dia akan memberikannya kepada King Mang di masa depan. Yang kedua adalah spanduk pemanggilan jiwa. Wu Yu bermaksud mengirim benda berdarah dan biadab ini kembali ke sekte pedang surgawi, untuk diserahkan kepada Feng Shueya. Ketiga, adalah sembilan pil konsentrasi roh. Itu benar, sembilan dari mereka. Ditambahkan ke yang asli Wu Yu, dia sekarang memiliki 10 pil konsentrasi roh penuh. Ini sudah merupakan kekayaan yang cukup besar. Pil konsentrasi roh adalah pil yang berharga. Obat-obatan abadi sangat berharga. Dikatakan bahwa hanya dewa jindan yang bisa menggunakan dan api. Dengan mengumpulkan esensi abadi dan bahan lainnya, mereka dapat mengikuti langkah-langkah tertentu dan menyalakan api untuk akhirnya membuat obat-obatan abadi. Obat-obatan abadi, tentu saja, jauh lebih kuat daripada esensi abadi dan bahan asli lainnya. Hanya dewa jindan yang bisa membuat pil konsentrasi roh, dan itu membutuhkan energi, waktu, dan sumber daya. Itulah mengapa obat-obatan abadi sangat berharga. Sebenarnya, pembudidaya bela diri yang telah memasuki alam kondensasi ki tidak lagi menggunakan emas sebagai mata uang. Emas adalah untuk manusia, dan sama sekali tidak berguna bagi mereka. Sebagai pengganti koin, mereka menggunakan bahan-bahan berharga, dan bahkan logam, seperti emas yang menyala-nyala yang digunakan untuk membuat staf penakluk iblis. Tentu saja, yang paling umum adalah pil konsentrasi roh. Harta abadi, teknik dao, dan keajaiban langkah lainnya semuanya dapat ditukar dengan pil konsentrasi roh, baik di pasar resmi, atau dalam perdagangan pribadi. Ini adalah kebiasaan umum dalam dunia dao. Itu telah beredar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pil konsentrasi roh sebenarnya sangat berguna bagi pembudidaya bela diri di alam kondensasi ki. Pertama, pil konsentrasi roh dapat membantu seseorang memadatkan ki dalam langkah penting dari tubuh fana ke kondensasi ki. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan ki kondensasi. Selanjutnya, bahkan jika seseorang telah mencapai alam kondensasi ki, pil konsentrasi roh masih dapat menciptakan dan meningkatkan kekuatan spiritual. Berkultivasi untuk mencapai alam kondensasi ki membutuhkan pil konsentrasi roh dalam jumlah besar juga. Ini adalah sumber daya budidaya bela diri. Tentu saja, pil konsentrasi roh juga membutuhkan kemajuan langkah demi langkah. Beberapa pembudidaya bela diri dari latar belakang sederhana tidak dapat menggunakan banyak pil konsentrasi roh. Jika seseorang serakah untuk kemajuan, pengguna mungkin akan dikonsumsi oleh mereka sebagai gantinya, tubuhnya meledak. Alam kondensasi ki secara alami membutuhkan pencerahan tentang dunia yang perlahan tumbuh. Pil konsentrasi roh berfungsi sebagai alat pendukung. Meski begitu, orang bisa melihat nilai pil konsentrasi roh. Sepuluh pil konsentrasi roh adalah sumber kekayaan yang sangat besar bagi Wu Yu. Saya hanya punya satu, dan itu mungkin tidak menjamin bahwa saya akan berhasil memadatkan ki saya. Tapi sekarang dengan sepuluh, saya pasti bisa. Dia tidak siap untuk meninggalkan kekayaan apapun untuk dirinya sendiri. Selama tubuhnya bisa menerimanya, dia tidak keberatan menelan semuanya. Bagaimanapun, itu adalah keuntungan yang tidak halal. Saya mengolah tubuh Fajra yang tak terkalahkan, jadi saya harus lebih baik daripada yang lain dalam menyerap pil konsentrasi roh. Situ Minglang memasuki alam kondensasi ki dengan sangat cepat. Terbukti, Lan Huayi pasti telah memberinya banyak pil konsentrasi roh. Saya akhirnya menjadi akrab dengan Astaftu Ascension, dan saya berada di puncak cara bela diri saya. Selanjutnya, saya hanya perlu maju secara bertahap dan mencoba memadatkan ki saya. Wu Yu duduk di ruang latihan dengan tenang, bahkan meminta Wu Yu untuk tidak mengganggunya. Alam kondensasi ki adalah awal dari jalan dao. Bagi Wu Yu, ini adalah dunia yang sama sekali baru. Di sekte pedang surgawi, hanya mereka yang berada di alam ki kondensasi yang bisa menjadi murid inti. Selain itu, alam kondensasi ki memiliki tingkat makna penting lainnya baginya. Yaitu, setelah dia memadatkan kinya, dia akan memiliki kekuatan spiritual. Dilengkapi dengan 10.000 kuda perang kekuatannya, dia seharusnya bisa menghancurkan surgawi di abadi hau tian dengan mudah. Hari di mana dia berhasil memadatkan kinya akan menjadi hari untuk mencuci istana dengan darah. Alam kondensasi ki Apa yang dikenal sebagai alam kondensasi ki sebenarnya adalah penyerapan ki spiritual di lingkungan. Dengan menggunakan 10 lubang spiritual tubuh, seseorang dapat membuka sumber spiritualnya. Sumber spiritual adalah mata air dari semua kekuatan spiritual. Kesepuluh lubang spiritual adalah lubang terpenting di seluruh tubuh. Hanya dengan 10 lubang spiritual yang mengaktifkan sumber spiritual, seseorang dapat memadatkan ki dengan sukses. Dikatakan bahwa pada saat itu, seseorang layak menyandang nama Jin dan Immortal dan menjadi Jin dan Immortal yang merupakan level master. Petik 2 Uyu masih terlalu jauh dari level itu. The Body Refining Realm menggunakan daging untuk bertarung. Alam kondensasi ki menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung. Kekuatan spiritual adalah bentuk padat dari ki spiritual. Itu adalah bagian dari kekuatan tubuh dan juga sumber kekuatan. Ini mendukung teknik dao dan juga dapat terwujud dalam teknik yang tak terbayangkan, seperti api penahan tulang Jiang Jun Lin atau roh jahat selir-selir spektral. Petik 2 Kultifator bela diri memiliki jalan panjang di depan mereka. Kekuatan spiritual mereka yang kuat dibangun di atas fondasi yang nyata. Kesepuluh lubang spiritual tubuh memiliki urutannya sendiri dalam urutan alami untuk menghasilkan sumber spiritual. Jika Anda memaksakannya atau mengubah urutannya, Anda menentang alam, dan tubuh Anda akan binasa di jalan. Pertama, lubang spiritual pertama adalah meridian sternum tepat di tengah dada. Kekuatan spiritual tingkat pertama dari alam kondensasi ki sepenuhnya berasal dari meridian dada. Dan kemudian, Heaven's Hall Meridian, Dahi Heaven's Gate Meridian, Pergelangan Tangan, High Rush Meridian, Kaki Sea of Breed Meridian, Perut Curvet Lake Meridian, Siku Gusing Spring Meridian, Satu-satunya, Guts Deep Meridian, Pusar Gerbang Kehidupan Meridian, Punggung Bawah, Dan Danau Angin Meridian Tengkuk. Dari ini, sumber spiritual kelima adalah meridian lautan nafas. Setelah saya menguasai Sea of Breed Meridian, saya harus meletakkan akar abadi saya sambil mengambang di Sea of Breed. Ada pepatah yang mengatakan, tanpa akar abadi, seseorang tidak bisa menjadi abadi. Dikatakan bahwa akar abadi ini akan sangat menentukan kemajuan seseorang di masa depan. Manusia memiliki kualitas alami, yaitu tubuh. Mereka juga memiliki kualitas yang dipelihara, yang dikenal sebagai akar abadi. Dengan akar abadi yang baik ditempatkan, kemajuan seseorang akan terbang. Dengan akar abadi yang buruk, tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan, itu akan sia-sia. Ketika saya mencapai tingkat kelima dari alam kondensasi Ki, saya harus menemukan akar abadi saya sendiri. Persis karena ini, alam besar kedua disebut, alam akar abadi kondensasi Ki. Tapi Wu Yu masih jauh dari membangun akar keabadiannya sendiri. Yang paling penting baginya sekarang adalah meridian dada di tulang dada. Dia harus me sumber spiritualnya. Heavenly Immortal Hao Tian harus memiliki sekitar tiga sumber spiritual. Mereka adalah meridian dada, meridian olah surga, dan meridian gerbang surga. Setelah saya membuka meridian dada, dengan kekuatan fisik saya sebagai pendukung, saya bisa membantai dia. Bab 54, Sumber Spiritual Tulang Dada 10 Pil Konsentrasi Roh Rata-rata orang di tingkat ketiga Ki kondensasi realem tidak bisa memimpikannya timbunan seperti itu. Surgawi Abadi Hao Tian mungkin juga tidak setara. Selir spektral itu pasti sangat dicintai oleh tujuh tuannya, untuk dapat membawa sembilan pil bersamanya. Biasanya di tingkat kenaikan roh, seseorang tidak bisa memegang 10 pil konsentrasi roh. Lagi pula, bahkan jika seseorang memegang banyak pil konsentrasi roh, seluruh proses kondensasi Ki diperpanjang, dan tubuh hanya bisa menahan kekuatan satu pil konsentrasi roh pada satu waktu. Bagi saya, kualitas tubuh saya sangat baik. Dalam proses ini, saya harus setidaknya tiga kali lebih kuat dari rata-rata orang, bahkan hingga lima kali lebih kuat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memadatkan Ki, jadi Wu Yu tidak akan terlalu terburu-buru. Ini pertama kalinya, dia mengambil dua pil konsentrasi roh dan mempersiapkan dirinya untuk menggunakan keduanya sekaligus untuk mi sumber spiritualnya. Untungnya ada 10. Jika hanya ada satu, saya mungkin membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk memadatkan Ki. Wu Yu memperkirakan bahwa 10 pil konsentrasi roh ini mungkin dapat membantunya membuka sumber spiritual pertamanya dalam waktu puluhan hari. Tentu saja, ini hanya perkiraan. Sebenarnya, dia tidak tahu betapa sulitnya kenyataannya. Setelah membuka meridian spiritual pertama, kekuatan spiritual seseorang masih belum terlalu halus. Hal ini mudah dihilangkan. Saya perlu mengolah seni spiritual kondensasi Ki untuk memperkuat kekuatan spiritual saya, dan menyalurkan kekuatan-kekekuatan spiritual untuk membuatnya lebih ketat, dan bahkan mengambil karakteristik khusus sendiri. Ketika saya meninggalkan sekte pedang surgawi, guru tidak memberi saya seni spiritual kondensasi Ki. Sepertinya setelah saya berhasil memadatkan Ki saya, saya masih harus melakukan perjalanan kembali ke sekte pedang surgawi. Saya harap saya dapat menemukan balas dendam dengan tangan saya sendiri sebelum saya kembali. Itu adalah kebencian yang membara di dadanya yang memaksa Wu Yu untuk meminum dua pil konsentrasi roh sekaligus dan memulai proses yang tergesa-gesa dan penuh bahaya. Di ruang latihan, dua pil konsentrasi roh memasuki tubuhnya pada saat yang bersamaan. Saat mereka memasuki sistem pencernaannya, pil konsentrasi roh berubah kental, mengalir deras dan panas melalui bagian dalam tubuhnya. Itu hampir seperti lava cair yang mengalir melalui tubuh Wu Yu. Dalam sekejap, perasaan panas itu membuat Wu Yu berteriak kesakitan. Dia menegangkan semua ototnya, tendonnya menonjol. Tentu saja, tendonnya sudah berwarna emas. Hin. Untungnya, tubuh Fajra tak terkalahkan telah membuat tubuhnya cukup tangguh. Bukan hanya daging dan tulangnya, tetapi bahkan organ dalamnya sekeras baja. Bahkan dengan aliran seperti lava, dia bisa menahannya. Setelah dia bertahan melalui gelombang panas pertama, efek kuat pil konsentrasi roh mulai terlihat, menembus tubuhnya. Meridian Dada Meskipun dia tidak memiliki seni spiritual kondensasi Ki, Wu Yu masih memiliki pemahaman tentang dasar-dasarnya. Dia mengendalikan keinginan dan dagingnya, mengarahkan kekuatan pil konsentrasi roh ke meridian dadanya. Di alam pemurnian tubuh, Wu Yu telah menembus meridian dadanya, mengubahnya menjadi meridian kristal emas di dalam tubuhnya. Meridian kristal emas lebih kuat dan lebih tangguh daripada yang normal dengan faktor sepuluh. Akibatnya, ketika potensi gabungan dari dua pil konsentrasi roh memasuki meridian dadanya, Wu Yu masih bisa menanggungnya. Wu Yu tidak bisa menahan senyum kesenangannya. Saya melihat bahwa membangun fondasi yang kuat di alam pemurnian tubuh adalah penting untuk alam kondensasi Ki. Saya telah mengolah tubuh Fajrai yang tak terkalahkan dan memperkuat sepuluh lubang spiritual saya dan semua organ internal saya. Akibatnya, daya tahan saya berlipat ganda, dan saya dapat mengambil lebih banyak di alam kondensasi Ki. Selama saya memiliki pil konsentrasi roh, kemajuan saya akan menjadi supernatural. Petik 2. Tubuh fisik masih menjadi dasar kekuatan spiritual. Untuk mengumpulkan Ki spiritual ke meridian, dan mengedarkan Ki spiritual ke dalam pusaran kekuatan spiritual yang tidak pernah mati. Itu adalah sumber spiritual. Pil konsentrasi roh memiliki Ki spiritual yang bergizi di dunia. Itu lahir dari perpaduan harta lain, dan mayoritas terbuat dari Ki spiritual langit dan bumi. Meskipun Ki spiritual tipis di dalam kapitel Wu, saya bisa menang berkat pil konsentrasi roh ini. Petik 2. Kekuatan obat dari pil konsentrasi roh persis adalah cadangan Ki spiritual yang sangat besar yang dibutuhkan Wu Yu. Meridian dada, di bawah kekuatan pil, saat ini sedang berkembang. Ini adalah bagian dari seni spiritual kondensasi Ki. Dalam proses ini, karakteristik khusus dari sepuluh lubang spiritual akan muncul dengan sendirinya, menjadi timbunan harta karun di dalam tubuh seseorang. Misalnya, dia saat ini sedang mengalami transformasi yang tak terbayangkan. Tubuh Wu Yu saat ini sedang berinteraksi dengan Ki spiritual dari pil konsentrasi roh. Dikendalikan oleh seni spiritual kondensasi Ki-nya, itu berjalan di bawah arahannya. Jelas bahwa di bawah pengasuhan, meridian dada telah tumbuh menjadi dunia mikroskopisnya sendiri. Ki spiritual tanpa batas menyembur untuk sementara waktu. Di bawah kendali Wu Yu, secara bertahap menjadi pusaran kekuatan spiritual seiring berjalannya waktu. Ini adalah prototipe dari sumber spiritual. Tentu saja, sumber spiritual sejati akan memiliki bentuk yang lebih jelas dan tidak akan pernah padam. Kekuatan spiritual tanpa batas akan muncul darinya. Seluruh meridian dada memerah dengan kekuatan spiritual Wu Yu. Ketika Anda memikirkannya, sumber spiritual ini sebenarnya adalah mekanisme konversi. Itu mengubah ki spiritual langit dan bumi menjadi kekuatan spiritual saya. Tentu saja, seluruh sumber spiritual mencakup pusaran ini dan meridian dadaku. Pusaran kekuatan spiritual membentuk sumber spiritual dengan meridian dadaku. Ini adalah keseluruhan yang lengkap. Keajaiban kultivasi membuat Wu Yu berseru dengan kagum. Ini hanyalah langkah pertama kultivasi. Di masa depan, akan ada jalan yang lebih dalam. Setidaknya Wu Yu tahu bahwa meskipun Feng Shueya dipuji sebagai jindan imortal, dia bukan abadi sejati. Bahkan Feng Shueya masih harus menempuh jalan yang panjang. Di jalan ini, cakrawala pengetahuan Wu Yu juga telah diperluas. Saya belum dihitung dalam alam kondensasi ki. Sumber spiritual meridian dadaku hanyalah sebuah prototipe. Perlu pemurnian untuk melengkapi sumber spiritual. Hanya dengan begitu saya akan benar-benar memadatkan ki saya. Pada awalnya, ketika saya pertama kali bertemu situ Minglang, sumber spiritualnya mungkin juga sebuah prototipe. Itulah mengapa dia sangat yakin bahwa dia pasti akan memadatkan kinya. Saat ini, pusaran kekuatan spiritualnya masih tidak stabil, hanya dipertahankan oleh kekuatan obat dari pil konsentrasi roh. Itu dalam keadaan goyah, dan bahkan meridian dadanya masih belum sepenuhnya matang. Namun, saya setidaknya bisa memanfaatkan sedikit kekuatan spiritual. Wu Yu hari ini sekarang memiliki kaki ke alam kondensasi ki. Saya sekarang melihat bahwa sumber spiritual seperti ini. Ini berarti bahwa selama Anda dapat menghancurkan sumber spiritual lawan Anda, Anda dapat membuat kekuatan spiritual lawan Anda tidak berguna, dan benar-benar menghancurkan orang tersebut hanya dengan kekuatan tubuh fana. Melalui pengalamannya sendiri, Wu Yu mulai memahami dan bergulat dengan keajaiban kultifasi Dao. Dia sudah menghabiskan kedua pil konsentrasi roh. Wu Yu membuka matanya. Ruang latihan tampak kosong. Namun, penglihatannya sedikit berubah. Dia bisa melihat dunia lebih jelas, dan tentu saja ada beberapa ritme di dunia yang luar biasa dan sulit untuk dipahami. Saya khawatir apa yang saya lihat sekarang adalah Dao. Mulai sekarang, saya sudah satu kaki ke Dao abadi. Dia masih memegang delapan pil konsentrasi roh. Wu Yu sedang bersiap untuk minum dua pil lagi dan melanjutkan pelatihan. Dia ingin mencapai alam kondensasi ki secepat mungkin. Tapi hanya mencerna dua pil konsentrasi roh dan menyelesaikan langkah pertama sudah hampir 10 hari. Namun, dia menyadari bahwa ada orang lain di ruang latihan bersamanya. Tentu saja, dia tidak baru saja tiba, tetapi sudah lama menunggu di luar. Hanya saja, dia tidak mengganggu Wu Yu. Ini Wu Yu. Jika tidak ada yang salah, mengapa dia menunggu? Apa yang terjadi? Wu Yu membuka pintu batu ruang latihan. Seperti yang diharapkan, Wu Yu berdiri di luar pintu, panik. Saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya tampak buruk. Matanya merah, dan dia mengerutkan kening karena marah. Kepala suku ibu saya, paman saya, dibunuh tadi malam di rumahnya. Saya hanya mendengar berita pagi ini. Petik 2. Korbannya adalah adik dari ibu Wu Yu, dan orang penting dalam keluarganya. Dia sering datang ke ibu kota Wu untuk mengunjungi Kaisar, dan Wu Yu telah bertemu dengannya beberapa kali. Dia berhubungan baik dengan Wu Yu. Apakah ini perbuatan hautian surgawi abadi? Kemarahan Wu Yu berkobar seketika. Dia saat ini berkultivasi untuk membalas dendam. Untuk berpikir dia akan melakukan hal seperti itu saat ini. Tidak. Wu Yu menggelengkan kepalanya, berkata, statusnya tinggi, jadi dia mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu. Mengingat keadaan saat ini di ibu kota Wu, Anda dan saya tidak ingin kedamaian terganggu, dan Hao Tian juga tidak dapat diganggu untuk menimbulkan masalah bagi kami. Petik 2. Lalu siapa itu? Wu Yu berkata, seharusnya Yuan Hao. Dia selalu gegabuh sejak muda. Dia memiliki sifat dendam dalam dirinya. Karena saya tidak menikah dengan negara Dewa Timur, dia gagal menyakiti saya. Dia pasti merasa kesal karena melakukan hal seperti itu. Wu Yu merenungkannya. Itu terdengar masuk akal. Hanya Kaisar Yuan Hao yang begitu tolol. Aku bilang aku akan melindungi suku ibumu. Yuan Hao itu. Wu Yu mengangkat staff penakluk iblis, siap untuk pergi ke istana. Wu Yu, kamu tidak bisa. Wu Yu menahannya, berkata, kamu sendiri yang mengatakannya. Anda belum cocok dengan Hao Tian. Anda harus berbohong untuk saat ini. Kami akan tetap menundukkan kepala. Kita harus. Saya akan meminta suku ibu untuk meminta semua orang untuk berhati-hati. Petik 2. Wu Anda berbicara masuk akal. Wu Yu baru saja mulai memadatkan kinya. Jika dia bentrok sebelum waktunya dengan Hao Tian atas Yuan Hao, maka dia akan keluar lebih buruk dalam pertarungan. Yuan Hao. Dia juga harus mati. Pada awalnya, Wu Yu tidak terganggu dengan dia, tapi sekarang dia telah melewati batas dan mendapatkan permusuhan Wu Yu. Saat Wu Yu sedang bersiap untuk melanjutkan kultifasinya, tibalah kabar bahwa Kaisar Yuan Hao telah datang ke istana Carefri dan meminta Wu Yu untuk menemuinya di Aula Utama. Dia pasti ada di sini untuk menertawakan. Wu Yu menyuruh Wu Yu menyembunyikan dirinya terlebih dahulu. Dia pergi ke Aula Utama dan memang melihat wajah menyeringai Yuan Hao yang duduk di atas, memberinya senyum kejam. Wu Yu, mengapa kamu tidak berlutut di hadapanku? Dengan Wu Yu di sekitar, Wu Yu tidak perlu takut padanya. Dan pamannya telah dibunuh, dan dia marah. Dia menatap mata Yuan Hao dengan dingin dan berkata, aku, Wu Yu, tidak perlu berlutut di depan ular. Apa? Postur arogan Yuan Hao berubah menjadi kemarahan. Dia menjunjung tinggi dirinya sendiri, dan sekarang dia mencengkeram jubah naganya dan bergegas turun dengan marah, menangis, Wu Yu, betapa beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu. Tidakkah kamu tahu bahwa aku, Yuan Hao, adalah Kaisar? Ekspresi Wu Yu tidak berubah. Mengingat kepribadiannya, dia belum pernah menundukkan kepalanya ke Yuan Hao sebelumnya. Dia benar-benar di sini untuk pamer. Melihat Wu Yu tidak merespon, dia mengubah amarahnya menjadi tawa, berkata, kamu benar-benar ingin membunuhku, bukan? Tapi kamu tidak berani, kan? Biarkan saya memberitahu Anda langsung. Akulah yang mengirim orang untuk membunuh pamanmu. Terus, Anda, Wu Yu, berani menyentuh saya. Anda mungkin telah menggunakan rayuan tercela Anda untuk mengaitkan Sun Wu Dao, tapi apa yang bisa dilakukan Sun Wu Dao terhadap saya? Di Kapital Wu, ada Heavenly Immortal Hao Tian, Heavenly Immortal Jiang Jun Lin, serta saudara laki-lakiku, Yuan Chen. Tepat karena dia memiliki pendukung seperti itu, dia akan berani datang ke sini dengan berani. Tentu saja, kebodohan dan ketergesaannya berperan besar. Bagaimanapun, dia telah dijatuhkan oleh Wu Yu dan Wu Yu sejak mereka masih muda. Dia telah disebut sampah, dan sekarang setelah keadaan berbalik, bagaimana mungkin dia tidak menekan keuntungan. Pa, petik 2. Sama seperti wajah tak kenal takut Yuan Hao mendekati Wu Yu, dia benar-benar mengangkat tangan untuk memberikan tamparan yang ketat dan bersih ke wajah Yuan Hao yang tidak curiga. Pipinya mulai membengkak, tanda merah muda dari jari-jarinya terlihat. Pelacur, kamu berani memukul Kaisar. Saya akan menawar anak buah saya untuk memenggal kepala anda. Yuan Hao kehilangan akal karena marah. Bab 55, kocokan ekor kuda Fires Torem. Melihat Yuan Hao mencakar dan meludah dengan marah, dan hendak menyerang Wu Yu, Wu Yu hanya bisa duduk dan tidak melihat lebih jauh. Dia muncul di depan Yuan Hao dan menangkap tangan Yuan Hao, yang memberikan tamparannya sendiri sebagai tanggapan terhadap Wu Yu. Sun Wu Dao? Sial! Atau aku akan membuat ayahku membantaimu. Yuan Hao sangat marah, matanya merah. Amarahnya tidak terkendali. Dia begitu terpikat sehingga dia bahkan menyebut ayahnya. Tetapi dengan Wu Yu memegangnya, dia tidak bisa menggerakkan otot. Siapa ayahmu? Apakah dia mampu? Wu Yu tertawa. Siapa ayahku? Ini adalah hau Tian surgawi abadi. Keluar, Yuan Hao benar-benar kehilangannya. Ditampar oleh bawahan wanita, dia akan mengingat momen ini seumur hidup. Bukankah surgawi abadi hau Tian abadi? Sepertinya dia berbaring dengan janda permaisuri dan melahirkan Wu dan Yuan Chen. Wu Yu memegang Yuan Hao dan mengangkat tangan. Baru sekarang Yuan Hao menyadari bahwa dia telah mengeluarkan kucing itu dari tasnya. Namun, hanya ada Wu Yu dan Wu Yu di sini. Kucing itu masih bisa ditahan. Dan melihat kebencian yang jelas di wajah Wu Yu, kemarahannya masih membanjiri alasannya. Sun Wu Dao? Sial! Yuan Hao melolong lagi. Suaranya dibawa ke penjaga di luar, dan lebih dari 20 tentara lapis baja bergegas masuk setelah mendengar suaranya. Siapa yang harus marah? Wu Yu mengangkat tangannya dan menamparkan rahang Yuan Hao. Dia telah menahan kekuatannya, tetapi Yuan Hao masih terhuyung-huyung karena kekuatannya, melolong seperti babi yang disembeli. Siapa yang harus marah? Katamu. Tamparan lain. Oh! Yuan Hao memuntahkan seteguk gigi. Mulutnya penuh dengan darah. Sun! Sun Wu Dao? Mati. Dia menangis dan berteriak. Dari samping, semua penjaga ketakutan. Tapi ini adalah keabadian surgawi. Mereka tidak berani mendekat. Siapa yang harus mati? Tamparan lain. Kaca. Sekarang, gigi Yuan Hao telah benar-benar rontok. Seorang kaisar dengan hanya gusi. Itu pemandangan yang cukup lucu. Lupakan. Orang ini keluar dari itu. Wu Yu masih ingin memberinya beberapa yang bagus lagi, tetapi Wu Yu meraih tangannya. Wu Yu hanya berhenti sekarang, melemparkan Yuan Hao ke tanah. Dia memberi tahu para penjaga, kembalikan sampah ini ke istana. Jangan biarkan hal yang tidak pantas seperti itu tergeletak di sekitar. Petik 2. Ya. Para prajurit sangat ketakutan. Mereka mengencingi celana mereka. Mereka bergegas untuk memanggul Yuan Hao dan pergi tanpa melihat ke belakang. Yuan Hao masih berjuang. Meskipun dia masih berteriak, kata-katanya tidak dapat dipahami. Wah yoh, set, wah. Oh oh kamu mau mati. Oh oh kamu ah gaun ke neraka. Petik 2. Suaranya memudar saat mereka pergi. Wu Yu frustrasi, dan menggelengkan kepalanya, berkata, ini semua salahku. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Aku terlalu gegabuh. Wu Yu berkata, ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita. Misalnya, ketika orang lain datang untuk mencari masalah. Jangan khawatir. Bahkan jika Hao Tian ingin melawanku, dia tidak akan memilih kapitel Wu sebagai medannya. Selain itu, dia akan memikirkan status saya kecuali situasinya ekstrim. Petik 2. Apakah dia akan membela Yuan Hao? Dengan janda permaisuri di bantalnya, dia pasti akan melakukannya. Wu Yu baru saja mengatakan itu ketika langit di atas istana Carefree berdering dengan tangisan Pegasus. Dengan gemuruh, Pegasus mendarat di halaman depan istana Carefree. Heavenly Cloud Rock milik Wu Yu juga ada di sana. Kedua binatang spiritual itu saling bertukar pandang, lalu memulai keributan. Baik rock awan Surgawi dan Pegasus dijinakkan. Tanpa perintah dari keabadian mereka, keduanya tidak akan benar-benar bertarung. Mereka hanya akan bersolek dan mengintimidasi. Sun Wu Dao. Dengan teriakan nyaring, Surgawi abadi Hautian bergegas turun dengan cara yang benar. Dia mengenakan jubah yang dihiasi dengan trigram, rambut putih dan alisnya berkibar. Dia berjalan menuju pintu utama istana. Dia mengalihkan pandangannya ke Wu Yu. Mengingat kekuatan spiritualnya, dia bisa menekan Wu Yu dalam hal aura. Namun, itu bukan penutupan total. Sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Hautian menekannya. Dengan tiga sumber spiritual utama, auranya benar-benar mengesankan, mengendalikan seluruh bidang. Saat ini, Wu Yu hanya memiliki prototipe sumber spiritual, tetapi sudah bisa merasakan kekuatan spiritual yang memancar dari dada dan dahi Hautian. Ada dua tempat lagi yang lebih lemah, yaitu pergelangan tangan Hautian. Disitulah meridian gerbang surga berada. Karena meridian gerbang surga memiliki dua titik, itu disebut tingkat ketiga dari alam kondensasi Qi, tetapi sebenarnya terbuat dari dua posisi ini, yang menambahkan hingga satu sumber spiritual. Dalam hal pertarungan langsung, itu berbahaya saat ini. Apa itu? Wu Yu bertahan, melindungi Wu Yu di belakangnya. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokir tekanan dari Heavenly Immortal Hautian. Perhatikan dirimu. Surgawi abadi Hautian memang kuat. Dia baru saja tiba dan menyerang tanpa sepatah katapun. Wu Yu memperhatikan kocokan ekor kuda di tangannya. Ketika dia masih fana, dia baru saja mencatatnya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa pengocok ekor kuda adalah harta abadi. Sua. Pengocok ekor kuda Heavenly Immortal Hautian melintas. Rambut perak memanjang menjadi ular perak besar. Kemudian rambut-rambut itu bersinar seolah-olah telah dibakar. Mereka menjadi ular besar dan berapi-api yang menerjang ke arah Wu Yu. Weng. Wu Yu tidak repot-repot menjawab. Dia mendorong Wu Yu keluar dari aula depan dan meraih staf penakluk iblis di belakangnya. Dia merenggutnya ke depan, berbenturan dengan pengocok ekor kuda. Kali ini, Wu Yu merasakan tekanan. Dia menggunakan sedikit kekuatan spiritualnya, menambahkannya ke kekuatan 10.000 kuda perangnya. Bau. Dengan gemuruh keras, seluruh aula depan istana carefri runtuh, debu naik ke langit. Oh. Wu Yu dikirim terbang, hampir kehilangan pegangannya pada staf penakluk iblis. Dia berguling beberapa putaran di lantai sebelum berdiri. Meskipun dia tidak terluka, dia masih memiliki wajah penuh abu. Untungnya, dia telah mendorong Wu Yu dari awal, atau dia akan dikubur hidup-hidup. Mengingat kekuatan yang digunakan Wu Yu, tentu saja dia mendarat dengan lembut di tanah. Wu. Dalam keadaan bingungnya, Wu Yu hampir menyebut nama Wu Yu. Untungnya, dia menggigit lidahnya. Pada saat ini, Wu Yu berdiri, berkata, mundur. Baik. Wu Yu tahu bahwa dia tidak akan membantu saat ini. Dia buru-buru berlari lebih jauh. Pertempuran tingkat ini terlalu berat untuk manusia, dan keadaan emosinya sendiri berantakan. Pada saat ini, surgawi abadi hautian bermunculan dari abu, mendarat di depan Wu Yu. Dia tampak dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada wajah Wu Yu yang tertutup abu. Tapi dia tidak menyerang, malah mengalihkan pandangan dingin ke Wu Yu, berkata, kamu baru mencapai tingkat spirit ascension beberapa hari yang lalu. Sekarang Anda sudah mulai memadatkan Qi, dengan beberapa hasil. Itu terlalu cepat. Saya menguji kekuatan Anda, dan menemukan bahwa Anda sudah dekat dengan saya. Petik 2. Wu Yu tidak tahu apa yang dimiliki rubah tua ini. Dia berkata, berhentilah menyanjungku. Aku masih jauh darimu. Saat hautian mendengarnya, dia tertawa getir, berkata, jika itu masalahnya, lalu mengapa Anda memperlakukan saya seolah-olah saya tidak ada. Mengapa Anda menyentuh kaisar bahkan di ibu kota Wu? Tindakan Anda telah melanggar aturan dao abadi kami. Berhati-hatilah agar sekte Anda tidak menyeret Anda kembali. Petik 2. Dia telah membuat langkah pembukaannya pada Wu Yu. Setelah itu, dia pasti takut dengan peningkatan Wu Yu dan menghentikan serangan fisiknya, alih-alih beralih ke serangan verbal. Wu Yu menekan niat membunuh di dalam hatinya. Anda salah. Mengapa Anda tidak menanyakan alasan saya? Pertama, kaisar fana itu telah membunuh paman Wu Yu, dan kemudian datang untuk mengejeknya. Terlebih lagi, sebagai manusia biasa, dia berani bersikap kasar padaku. Seorang manusia biasa yang memintaku untuk marah. Aku harus memberinya pelajaran. Dia tidak tahu tempatnya. Dia telah membuat beberapa kemajuan yang baik dalam memadatkan kinya, tetapi dia tidak tahu apakah Jiang Junlin berada di ibu kota Wu. Dia masih tidak bisa berbenturan dengannya. Wu Yu hanya bisa menahan niat membunuhnya. Namun, melihat wajah surgawi abadi Hao Tian, gambaran malam yang menentukan itu terus muncul di benaknya. Dan itu menyimpan ingatan ayahnya. Adapun kaisar sebelumnya, Wu Yu tidak mengenalnya dengan baik. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia telah melakukan banyak pekerjaan baik, meskipun dia pemarah. Namun, setidaknya dia telah menyukai Wu Yu, dan menjadikannya seorang pangeran. Ini adalah anugerah hidup, anugerah membesarkannya. Hao Tian, dia mencengkeram staf penakluk iblis dengan erat. Dan sekarang Wu Yu ada di belakangnya. Surgawi abadi Hao Tian bertanya, Yuan Hao membunuh pamannya. Dia memang tidak tahu tentang masalah ini, tapi kedengarannya seperti yang dilakukan Yuan Hao. Namun, surgawi abadi Hao Tian tidak terlalu peduli tentang itu. Sun Wu Dao, kamu salah. Wu Yu hanyalah manusia biasa. Anda jatuh cinta padanya dan melanggar aturan Dao abadi kami. Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda bertahan dalam kegilaan Anda, saya akan membersihkan sekte Anda atas nama mereka. Mendengar kata-kata arogan seperti itu, Wu Yu tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Kocokan ekor kuda retak mengancam di tangan Hao Tian. Itu adalah Virestorem Horsetailwise, harta abadi yang cukup bagus. Wu Yu berkata, aku tertawa karena kata-katamu sangat menarik. Bagaimana mereka menarik? Wu Yu mencibir, berkata, baru saja, ketika Kaisar Fana, Yuan Hao, mengancamku, dia menjadi bingung, memanggilmu, ayah. Dia mengatakan kepada saya dengan mulutnya sendiri bahwa ayahnya akan datang untuk membunuh saya. Maksud saya adalah, Anda melahirkan Kaisar dengan janda permaisuri Fana. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Bukankah itu panci yang menyebut ketel hitam? Sun Wu Dao. Wang. Mendengar ini, mata Heavenly Immortal Hao Tian terbakar. Melihat posisinya, dan dengan kekuatan spiritualnya yang menyala, dia pasti akan menyerang. Saya merasa bahwa hal-hal seperti itu harus dijaga antara Anda dan saya. Mengapa marah karenanya? Saya di Ibu Kota Wu untuk menemani Wu Yu. Selama putra Anda tidak datang untuk mengganggu kami, maka kami semua baik-baik saja. Petik 2. Menghadapi lawan yang marah ini, Wu Yu masih sangat tenang. Sun Wu Dao, aku akan membiarkan kejadian ini berlalu. Lihat bahwa tidak ada waktu berikutnya. Petik 2. Bagaimanapun, ini adalah kebodohan Yuan Hao. Dia telah membawanya pada dirinya sendiri dan kemudian menghadapi konsekuensinya. Selain itu, dalam sekejap, Wu Yu telah menjadi seseorang yang tidak bisa dia ganggu dengan mudah. Sepertinya dia masih harus memikirkan banyak hal. Meninggalkan tembakan perpisahannya, dia berbalik untuk pergi. Kejadian ini telah berakhir. Wu Yu menghela nafas lega. Tiba-tiba, jeritan burung datang dari aula depan. Krok Awan Surgawi. Bab 56, Tentara Penindas Timur. Wu Yu terkejut. Dia bergegas ke aula depan dengan tergesa-gesa. Apa yang dia lihat saat itu adalah Dewa Surgawi Hao Tian mengendarai pegasusnya ke langit menuju arah istana kerajaan dengan wajah tanpa ekspresi. Wu Yu fokus dan melihat ke aula depan. Darah mengalir seperti sungai dan heavenly cloud rock seputih salju merosot di lantai, di ambang kematian. Ada lubang besar di mana jantungnya berada dan darahnya mengalir keluar. Hanya dalam sekejap, itu mati. Hao Tian Surgawi abadi. Dia telah menghilangkan tunggangannya. Dengan melakukan itu, jika Wu Yu ingin melarikan diri, kembali ke sekte pedang surgawi, atau berkeliling, itu akan agak merepotkan. Dia hanya bisa berjalan kembali ke sekte pedang surgawi dan meminta rok awan surgawi lainnya. Ini adalah pertunjukan kekuatannya. Konflik kali ini memang membuat marah surgawi abadi Hao Tian baginya untuk melakukan tindakan tercelah seperti itu. Namun, dia adalah orang seperti itu sejak awal. Rok Awan Surgawi. Setelah waktu yang mereka habiskan bersama, Wu Yu mulai memiliki keterikatan emosional dengan Heavenly Cloud Rock ini. Dan sekarang dia melihatnya sekarat dengan kematian yang mengerikan. Kebencian saya terus tumbuh. Wu Yu melihat ke arah Istana Kerajaan. Dia mengambil nafas dalam-dalam, menginstruksikan Wu Yu tentang beberapa hal, dan kembali ke ruang pelatihannya. Dia ingin terus memadatkan kinya sampai dia berhasil. Itu akan menjadi hari dia membalas dendam. Istana Kerajaan, Istana Bulan Agung. Disinilah Kaisar Yuan Hao tidur setiap hari. Seluruh Istana Kerajaan telah dikejutkan oleh luka Kaisar Yuan Hao. Di dalam Istana Bulan Besar, lebih dari 10 dokter kekaisaran bersiaga setelah merawat luka Yuan Hao. Namun, seluruh rangkaian giginya dijatuhkan di Istana Carefri. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menanamkannya kembali. Tanpa giginya, dia akan memiliki masalah makan di masa depan. Untungnya, surgawi abadi Hao Tian ada di sekitar dan ini kemungkinan tidak akan menjadi masalah. Kaisar Yuan Hao dipenuhi dengan kemarahan. Saat dia berbaring di tempat tidurnya, wajahnya bengkak seukuran kepala babi. Sudah ada beberapa tabib kekaisaran yang dijatuhi hukuman mati setelah menyebabkan dia kesakitan selama merawat luka-lukanya. Dan sekarang setiap tabib kekaisaran ketakutan. Bahkan selir dan pelayan Istana yang tak terhitung jumlahnya menggigil ketakutan. Janda permaisuri Yuan Shi sedang duduk di samping tempat tidur. Wajahnya pucat saat dia memegang tangan Yuan Hao. Matanya merah dan orang samar-samar bisa merasakan kemarahan di dalamnya. Pada saat ini, suara Pegasus terdengar dari luar. Kalian semua, keluar. Lagi pula, ini bukan insiden yang fatal. Sekarang setelah Heavenly Immortal Hao Tian kembali, kerumunan secara alami diminta untuk meninggalkan Istana. Semua orang merasa lega seketika dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka tidak memiliki kecenderungan untuk tinggal di belakang sama sekali. Dalam sekejap mata, Heavenly Immortal Hao Tian muncul di sisi tempat tidur. Kaisar Yuan Hao segera mencoba untuk duduk. Meskipun mulutnya dibalut, dia masih bergumam. Ayah, apakah kamu membunuh Sun Wudao dan Wu Yu itu? Aku akan menggantung mayat mereka di gerbang kota dan memberi mereka makan burung gagak. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, Heavenly Immortal Hao Tian memberinya tamparan lagi sebelum mengatakan apapun. Kali ini, dia menamparkan lebih keras daripada yang dilakukan Wu Yu. Yuan Hao langsung jatuh ke tempat tidurnya dan meratap kesakitan. Kamu sangat tidak berguna. Jika bukan karena Anda menyebabkan masalah, saya tidak akan begitu marah. Anda telah membawa rasa malu kepada saya. Terlebih lagi, Anda bahkan memberi tahu Sun Wudao bahwa saya adalah ayah Anda. Aku tidak punya anak yang tidak berguna sepertimu. Anda tidak cocok untuk berkultivasi dan Anda bodoh. Anda terpisah 1 juta mil dari Yuan Chen. Faktanya, kamu bahkan lebih buruk dari Wu Yu. Petik 2. Surgawi Abadi Hao Tian benar-benar marah. Dia memiliki dua putra. Salah satu dari mereka sangat mampu dan telah membentuk hubungan yang baik dengan putra pemimpin sekte. Adapun yang lain, dia sama sekali tidak berguna. Meskipun menjadikannya kaisar di alam fana, dia masih tidak berguna. Saya. Yuan Hao sangat terpukul oleh kata-kata ini, dan dia berteriak keras, menahan lukanya. Tuan, Tuan, Yuan Hao masih muda. Tolong maafkan dia. Yuan Xi juga menangis terseduh-seduh saat dia bergegas untuk menahan Dewa Surgawi Hao Tian kembali. Jika tidak, Yuan Hao mungkin akan dipukuli sampai mati olehnya. Melihatnya sudah cukup membuatku marah. Surgawi Abadi Hao Tian menatap Yuan Hao dan berkata dengan marah, sebaiknya kamu bertobat atas tindakanmu selama beberapa hari ke depan. Jangan merawatnya. Biarkan dia bertahan hidup sendiri. Baik, baik, Yuan Xi dengan cepat mengirim Heavenly Immortal Hao Tian pergi. Dia juga sangat terkejut karena dia belum pernah melihatnya begitu marah sebelumnya. Mereka berdua kembali ke Istana Xie. Sepanjang jalan, Yuan Xi terus berusaha menenangkannya. Ketika mereka tiba, dia secara kasar mengerti apa yang telah terjadi. Yuan Hao benar-benar terlalu gegabuh kali ini. Ini semua karena aku gagal mengajarinya. Yuan Xi menangis dalam pelukan Hao Tian saat dia muncul sebagai wanita menyedihkan yang semua orang ingin lindungi. Tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Masalah terbesar adalah dia pergi ke sana untuk membual tentang hal itu. Setelah dipalu, dia masih berani mengatakan omong kosong. Yuan Hao terlalu gegabuh sebagai kaisar manusia, kata Dewa Surgawi Hao Tian dengan jijik. Dalam pandangan saya, saya merasa bahwa itu karena dia terlalu mengagumi Anda dan karena itu tidak mengembangkan kepekaan terhadap sesuatu. Di sisi lain, Sun Wu Dao itu benar-benar sebuah masalah. Tuan, bagaimana Anda akan menghadapinya? Yuan Xi dengan cepat mengubah topik pembicaraan menjadi Wu Yu karena dia takut Wu Yu akan lebih marah jika mereka melanjutkan topik yang sama. Ketika dia mendengar nama ini, Surgawi Abadi Hao Tian menjadi tenang seketika. Dia merenung sejenak sebelum berkata, sebenarnya, aku bisa saja melenyapkannya hari ini. Hanya saja sekte pedang Surgawi ada di belakangnya. Meskipun Jiang Jun Lin ada di sini dan kami akan baik-baik saja, masih akan ada masalah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, saya menahan diri. Namun, Sun Wu Dao itu seharusnya masih sangat muda. Apa yang membuat saya waspada bukan hanya tubuhnya yang menakutkan tetapi juga kecepatan kultifasinya. Kali ini, dia benar-benar mampu menahan seranganku, meskipun dia masih berada di tengah Ki yang mengembun. Jadi begitulah. Yuan Xi akhirnya mengerti mengapa Hao Tian sangat marah. Bagaimanapun, Wu Yu adalah seseorang yang selalu ingin dia bunuh tetapi tidak bisa dia bunuh. Dia memikirkannya selama beberapa waktu sebelum tiba-tiba menyarankan, Guru, saya punya beberapa pemikiran tentang itu. Kami hanya harus bertindak tegas dalam beberapa hal. Kamu selalu hebat dengan ide-ide. Katakan saja pikiranmu. Dengan wanita cantik ini dalam pelukannya, surgawi abadi Hao Tian akhirnya sedikit tenang. Yuan Xi berkata, itu pasti tidak akan berhasil jika kamu membunuh Sun Wu Dao dengan tanganmu sendiri. Sekarang Yuan Chen memiliki hubungan yang baik dengan Jiang Jun Lin. Jiang Jun Lin harus bersedia melakukan ini untuk Yuan Chen. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak membiarkan Yuan Chen melakukan sesuatu dan mengucapkan beberapa patah kata di depan Jiang Jun Lin. Mengingat status Jiang Jun Lin, bahkan jika dia akan membunuh Sun Wu Dao di ibu kota Wu, yang harus dia lakukan hanyalah mengklaim bahwa Sun Wu Dao telah menyinggung perasaannya. Sekte pedang surgawi tidak akan membalas dendam pada Jiang Jun Lin hanya untuk satu murid. Selain itu, di mata orang luar, Yuan Chen memiliki garis keturunan kerajaan. Jika dia menjadi dewa surgawi Dong Yue Wu, dia pasti bisa meminta Jiang Jun Lin untuk menduduki Dong Yue Wu untuknya. Dong Yue Wu adalah negeri yang miskin, jadi ini tidak akan berarti banyak bagi sekte besar. Mungkin mereka bersedia menunjukkan bantuan dan memberikan Dong Yue Wu kepada Yuan Chen dan Jiang Jun Lin. Setelah itu, sebidang tanah ini akan menjadi milikmu. Segala sesuatu yang ditemukan di sini akan menjadi milik Anda. Sekte pedang surgawi itu tidak memperhatikan tempat ini selama beberapa dekade dan hanya menunjukkan minat baru-baru ini. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan tempat ini. Selain itu, ada begitu banyak kerajaan di sekitarnya. Untuk manusia, Dong Yue Wu kuat dan makmur. Namun, di mata para abadi, kis spiritual tempat ini rendah. Di antara semua pengawas kerajaan abadi, Sun Wu Dao yang dikirim ke sini, di mana ada manfaat paling sedikit, menunjukkan bahwa statusnya di sekte pedang surgawi tidak tinggi. Bahkan, dia bahkan mungkin dibenci oleh orang lain. Yuan Xi akhirnya selesai mengungkapkan banyak pemikirannya. Sederhananya, biarkan Jiang Jun Lin membasmi Sun Wu Dao, menduduki Dong Yue Wu, dan memberikannya kepada Yuan Chen. Setelah Yuan Chen mendapatkannya, itu akan sama seperti Anda mendapatkannya. Dong Yue Wu mungkin terlihat seperti tempat yang buruk, tetapi telah menghasilkan cukup banyak harta selama bertahun-tahun. Mereka semua telah masuk ke kantong guru. Ini adalah tanah yang berharga. Setelah berbicara, Yuan Xi memeluk lengan Heavenly Immortal Hao Tian dan tertawa ringan. Suaranya sangat memikat. Surgawi abadi Hao Tian menggerakkan jari-jarinya melalui janggutnya yang panjang saat dia berkata, Bagus, kami akan melakukannya. Jiang Jun Lin dan yang lainnya sedang menunggu buah pemberi kehidupan matang. Ketika mereka kembali, saya akan meminta Yuan Chen untuk mengambil tindakan. Yuan Chen memang jauh lebih baik daripada Yuan Hao. Si pintar, kan? Cerdas. Itu, Tuan, Anda sudah lama tidak menunjukkan cinta Anda kepada saya. Kek. Beberapa hari kemudian, Istana Bulan Agung. Jauh di malam hari, Yuan Hao duduk di tepi tempat tidurnya dengan kekerasan jelas di matanya. Sama seperti binatang buas yang terluka. Saya, Yuan Hao, adalah pemimpin besar sebuah kerajaan dan penguasa atas ratusan juta warga Dong Yue Wu. Dunia ini adalah duniaku. Tidak apa-apa jika hanya ayah yang meremehkanku. Ibuku, sebagai janda permaisuri, bahkan tidak memberiku wewenang untuk memerintah negara. Dia ingin memutuskan segalanya, membuatku seperti boneka baginya. Mereka berdua hanya melihatku sebagai orang yang tidak berguna. Yuan Chen itu bertindak sangat tinggi dan perkasa. Dia bahkan tidak menghargaiku sejak dia kembali. Kami adalah saudara kembar, jadi mengapa nasib kami begitu berbeda. Dia di surga sementara aku di bumi. Sebagai kaisar, saya masih harus menderita penghinaan seperti itu. Selain itu, bagaimanapun, kami adalah saudara dan keluarga, namun status saya adalah yang terendah di keluarga. Sekarang, bahkan jalan Wu Yu itu menginjak-injakku. Menggunakan kecantikannya untuk merayu pembudidaya bela diri bodoh itu. Dan sekarang dia pamer di depanku. Beraninya dia, sebagai seorang gadis, menamparku. dan melihat ke bawah pada saya. Saya adalah kaisar, namun dia berani memandang rendah saya. Apakah dia berpikir bahwa berhasil merayu Sun Wu Dao memungkinkan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan? Wu Yu, pelacur, kau berani menamparku. Saya, Yuan Hao, akan membiarkan Anda mengalami semua jenis kesengsaraan dunia ini dan dihina oleh semua orang. Aku akan memotong tubuhmu menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke jalan. Saat Yuan Hao mengoceh, dia mengebrak sisi tempat tidurnya. Karena dia memiliki obat berharga dari makhluk abadi, dia telah pulih secara substansial selama beberapa hari terakhir, dan mulutnya tidak lagi bengkak. Pengawal, panggil Marsial Wu ke istanaku untuk menemuiku. Ya, larut malam, Marsial Wu memasuki istana Bulan Agung secara diam-diam. Salam, yang mulia. Yuan Hao memiliki tatapan jahat saat dia mencakar ke tepi tempat tidur. Dia menempatkan perintah militer ke tangan Marsial Wu untuk pergi malam ini dan memimpin tentara penindas timur ke Komando Gaolin. Bunuh setiap anggota keluarga Wu Yu. Jika Anda melepaskan satu saja, bawa kembali kepala Anda ke saya. Petik 2. Yang mulia, Marsial Wu menggigil ketakutan. Ini serius. Pergi. Selain itu, jika Anda mengucapkan sepatah kata pun kepada ibu saya, saya akan memenggal kepala Anda sekarang juga. Ya, Yuan Hao saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah menerima pesanan, Marsial Wu pergi pada malam hari. Bagaimanapun, dia berada di bawah perintah Kaisar. Jika ada yang salah, itu akan menjadi masalah Kaisar. Selain itu, memimpin pasukan penindas timur untuk membasmi suku ibu Wu Yu adalah sesuatu yang Yuan Hao telah memberitahunya sebelumnya. Hanya saja hal itu tidak dilakukan setelah Wu Yu berkumpul dengan Sun Wudao. Malam itu, api perang menuju ke timur dengan cepat. Pada saat yang sama, Wu Yu sedang berlatih di ruang pelatihannya. Dia telah meminum pil konsentrasi roh kelima dan ke enam. Bab 57, api berbasis biyok. Sebanyak enam kekuatan senilai enam pil konsentrasi roh pada dasarnya terkonsentrasi di dalam sumber spiritualnya. Satu pil konsentrasi roh setidaknya setara dengan satu bulan kerja keras. Keberuntungan selir spektral memang telah menyelamatkan saya banyak waktu. Empat pil lagi tersisa. Wu Yu memperkirakan bahwa jika dia selesai berkultivasi dengan semua pil konsentrasi roh yang tersisa dan terus memperkuat dirinya sendiri, sumber spiritual meridian dada akan stabil. Dia akhirnya akan secara resmi berada di jalur Dao, dan akan dapat menggunakan kekuatan spiritual. Saat ini, setelah mengkonsumsi kekuatan obat dari enam pil konsentrasi roh, kekuatan spiritualnya sudah tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Meridian dada juga seperti itu. Biasanya, itu akan menyerapki spiritual dari dunia di sekitarnya untuk mengisi kembali sumber spiritual. Digunakan dalam pertempuran, kekuatan spiritual akan sangat menambah kekuatan Wu Yu. Akibatnya, dia akan jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia bentrok dengan Heavenly Immortal Hao Tian. Satu-satunya hal adalah bahwa sumber spiritualnya tidak terlalu stabil, dan tidak cocok untuk pertarungan yang intens. Jika meridian dada terluka, maka seluruh sumber spiritual mungkin runtuh. Pada saat itu, kekuatan spiritual yang kejam akan mencabik-cabik Wu Yu tanpa gagal. Sebenarnya, proses kultivasi kekuatan spiritual sering dilakukan dalam pengasingan total, dengan kultivator hanya muncul setelah sumber spiritual benar-benar berhasil dan stabil. Tidak ada tempat di ibu kota Wu dengan kondisi ideal seperti itu. Sudah 18 hari dari awal kondensasi Ki sampai sekarang. Saya akan mencoba menyelesaikan pemadatan Ki saya dalam waktu satu bulan. Mengingat situasi saat ini, tubuh Fajra tak terkalahkan masih sangat stabil. Wu Yu berhati-hati. Sebenarnya, ketahanan dan kemampuan tubuhnya untuk menyerap kekuatan seharusnya baik-baik saja bahkan jika dia mengkonsumsi empat pil konsentrasi roh sekaligus. Namun, dengan hanya empat pil tersisa, Wu Yu memilih pendekatan yang lebih aman dan membaginya menjadi dua kali. Paling lama 10 hari atau lebih, dan semuanya akan selesai. Hao Tian. Mata Wu Yu bersinar dengan haus darah. Dan sekarang, ada dendam tambahan dari Heavenly Cloud Rock miliknya. Wu Yu memegang dua pil konsentrasi roh di tangannya, dan hampir meminumnya. Hanya pada saat ini, Wu Yu sedang menggedor pintu batu. Untungnya, dia cukup lambat dan belum meminum pil konsentrasi roh. Jika tidak, jika Wu Yu telah mencerna pil konsentrasi roh, keadaan emosinya yang berfluktuasi akan rentan terhadap kesalahan ketika berurusan dengan apapun yang menjadi perhatiannya. Dia buru-buru menyimpan pil konsentrasi roh di kantong sumerunya dan kemudian mencapai pintu dalam beberapa langkah. Membuka pintu batu, dia melihat wajah pucat dan ekspresi panik Wu Yu. Dia menangis dengan marah. Wu Yu, aku mendapat kabar bahwa Marsial Wu mulai menggiring 30 ribu tentara penindas timur yang kuat melawan suku ibu saya kemarin. Apa? Ini gila. Wu Yu telah memberi Yuan Hao pelajaran untuk kegagalan terakhirnya. Secara logika, hal seperti itu tidak akan terjadi. Meskipun suku ibu Wu Yu memiliki beberapa kemampuan, mereka tidak mungkin melawan tentara penindas timur yang berkekuatan 30 ribu orang. Mereka tidak bisa bertahan selama beberapa hari, dan korbannya akan parah. Entah surgawi abadi Hao Tian siap untuk menyelesaikan masalah dengan saya, atau otak Yuan Hao diisi dengan air dan dia mengeluarkan perintah pribadi. Wu Yu masih tenang, dengan cepat menganalisis berbagai hal. Apa yang harus kita lakukan? Wu Yu panik. Biasanya, dia tenang, tapi masalah ini menyangkut kelangsungan hidup ribuan nyawa di suku ibunya. Kamu jaga dirimu. Bersembunyi. Aku akan pergi ke istana kerajaan. Wu Yu membuatnya bersembunyi di ruang pelatihan sehingga dia tidak menjadi sasaran ketika dia tidak ada. Setelah memastikan bahwa Wu Yu aman, dia bersiap untuk pergi ke istana kerajaan. Jangan gegabu, Wu Yu memanggilnya. Wu Yu sudah pergi sebelum dia selesai berbicara. Meskipun saya masih agak jauh dari berhasil mengondensasi Ki, tentara penekan timur harus dihentikan. Tanpa rok awan surgawi, tidak akan ada waktu bagi Wu Yu untuk mencapai medan perang. Tembakan terbaiknya adalah membuat Yuan Hao mengirim pesan melalui merpati untuk memerintahkan retret, menyelesaikan masalah ini. Langit baru saja mulai terang. Pengadilan pagi masih harus dilanjutkan, dan Yuan Hao harus berada di Aula Kian Atas. Wu Yu melewati tembok istana kerajaan dan segera tiba di Aula Kian Atas yang luas. Banyak pejabat dan bangsawan berada di pengadilan pagi. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang telah menyaksikan Wu Yu mogok pada malam yang menentukan itu. Ping! Wu Yu mendarat di luar pintu. Hua! Para bangsawan kerajaan telah ketakutan. Mereka berbalik untuk memarahi pelakunya, tetapi segera menyusut ketakutan saat melihat bahwa itu adalah Wu Yu. Dan kemudian mereka semua berbalik ke arah Yuan Hao di atas tahtanaga. Mereka berlutut di depan Wu Yu, menangis, matahari abadi surgawi. Bahkan pangeran Qin dan yang lainnya yang menghujani dia dengan cemohan berlutut. Namun, Wu Yu hanya melihat Yuan Hao. Yuan Hao mengenakan jubah naga yang megah, duduk di singgah sana naga. Melihat Wu Yu, wajahnya memucat dan menunjukkan tanda-tanda panik. Saat itu, dia telah memberikan perintah dengan dorongan hati. Kata-kata seorang kaisar memiliki implikasi yang sangat besar. Dia telah memikirkannya selama beberapa hari tetapi tidak membatalkan pesanannya. Pada saat ini, melihat Wu Yu menyerbu masuk dengan marah, dia langsung panik. Dia menawar pengikutnya pergi dan membawa surgawi abadi hautian, sementara dia menguatkan dirinya sendiri. Matahari abadi surgawi, kita sedang mendiskusikan masalah nasional yang sangat penting. Saya percaya bahwa makhluk abadi tidak dapat tertarik pada urusan fana. Kami berada di depan semua bangsawan Dong Yue Wu. Jangan gegabuh. Menjelang akhir, dia mulai panik dan menyesali tindakannya. Dia hanya bisa berdoa agar dewa surgawi hautian datang untuk menghancurkan Sun Wu Dao. Dia selalu berpikir bahwa hautian mampu melakukan ini, tetapi dia tidak mengerti mengapa Sun Wu Dao terus hidup. Dia merasa bahwa dia hanya kekurangan alasan. Jika Sun Wu Dao membantuku di sini dan ikut campur dalam masalah fana, maka ayah akan memiliki alasan yang diperlukan untuk menghancurkannya. Cara berpikir ini adalah satu-satunya harapan Yuan Hao. Seperti yang diharapkan, Wu Yu muncul di sisi Yuan Hao dalam sekejap. Yuan Hao ingat tamparan sebelumnya dan jatuh ke lantai, berguling dan tergagap. Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu abadi? Kamu tidak bisa membunuhku. Wu Yu tidak bisa diganggu untuk membuang kata-kata padanya. Merebut Yuan Hao dengan jubah naganya, dia mengangkatnya dengan kekuatan luar biasa dari seorang yang abadi. Dia menatap mata fana Yuan Hao, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Hua! Para bangsawan gemetar ketakutan, dan memohon belas kasihan surgawi abadi matahari. Suara Wu Yu membungkam mereka. Yuan Hao, segera panggil pasukan penindas timur. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana kehilangan gigimu. Yuan Hao masih mencoba berbohong. Tentara penindas timur apa? Tentara penindas timur adalah perhatian manusia. Mengapa dewa surgawi ikut campur? Selamatkan aku, yang abadi mencoba membunuhku. Petik 2. Dia memutuskan untuk menjadi pintar. Dengan cara ini, surgawi abadi hautian akan memiliki alasan untuk menghancurkan Wu Yu. Sebenarnya, jantungnya berdebar kencang. Kontrolnya tergelincir sejenak, dan dia mengencingi celananya. Wu Yu berpindah tangan, mengencangkan kembali cengkeramannya di lehernya. Kesempatan terakhir, ingat tentara penindasan timur. Petik 2. Pembunuhan. Wajah Yuan Hao pucat, anggota tubuhnya menggapai-gapai. Dia adalah gambaran seorang celaka, dan ini membuatnya sulit untuk dihadapi. Seketika, istana gempar. Para bangsawan berteriak dan mencoba melarikan diri dari aulakian atas dengan tergesa-gesa. Matahari abadi surgawi sedang mencoba membunuh kaisar. Ya Dewa. Di atas tangisan kacau, tiba-tiba ada suara guntur yang keras di kamar selir kekaisaran. Kilatan cahaya putih menembus dinding istana aulakian atas. Itu adalah surgawi abadi Hao Tian. Rambut heavenly immortal Hao Tian acak-acakan, tatapannya menggelegar. Dia melihat Yuan Hao ditangkap oleh Wu Yu, dan meraung, Sun Wu Dao, lepaskan dia. Sebelum Wu Yu sempat mengklarifikasi, Yuan Hao meratap, dia akan membunuhku. Dia akan membunuhku. Oh, aku tidak bisa bernapas, selamatkan aku. Dia terisak dan meratap, pemandangan yang menyedihkan. Suara mendesing. Heavenly immortal Hao Tian telah mengirim Firestorem Horsetail Wise di tangannya berkedip ke arah Wu Yu. Kekuatan spiritual dari pukulan itu membuat sebagian besar perabotan di aulakian atas menjadi abu. Lampu di dinding semua benar-benar hancur. Dia memang buas. Jika Wu Yu tidak melepaskannya, maka Yuan Hao akan hancur. Pada akhirnya, kesalahan akan jatuh ke Wu Yu. Dan sekarang lawannya punya alasan untuk membunuhnya. Hal-hal telah meningkat sekarang. Dia melemparkan Yuan Hao ke samping dan menggunakan staf penakluk iblis untuk memblokir serangan ini. Kali ini, mereka berimbang. Hao Tian, dengarkan aku. Yuan Hao, dia, petik 2. Wu Yu datang hari ini tidak berniat untuk berbenturan dengannya. Dia hanya ingin tentara penindas timur dipanggil kembali. Bagaimanapun, Yuan Hao adalah kaisar. Hanya perintahnya yang sah untuk militer manusia. Kamu meminta untuk mati. Namun, kemarahan terpendam Heavenly Immortal Hao Tian beberapa hari terakhir akhirnya tumpah. Dia sedang marah sekarang. Dengan wise ekor kuda virestorem di satu tangan, dan sisi lain siap untuk menggunakan seninya, dia akan melepaskan teknik Dao-nya. Dia akan bertarung. Situasinya terlalu tegang untuk dijelaskan oleh Wu Yu. Teknik Dao Heavenly Immortal Hao Tian dikenal sebagai api berbasis giyok. Di bawah arahan kekuatan spiritualnya, kocokannya kembali berubah menjadi ular perak. Pada saat ini, api hijau giyok muncul dari tangan kiri surgawi abadi Hao Tian, berubah menjadi bentuk ular hijau. Itu melingkar di sekitar virestorem Horsetail Wise, menyatu dengannya melalui awan kabut yang memenuhi seluruh istana. Di dalam kabut, seekor ular hijau besar mengintai. Sungguh teknik Dao yang kuat. Sayang saya tidak punya. Wu Yu merasakan sedikit penyesalan. Kalau saja Feng Shui telah memberikan beberapa teknik Dao kepadanya. Bang! Ular hijau besar itu seperti Wan King. Itu menembus api dan kabut, menerjang Wu Yu. Wu Yu menenangkan diri, mencengkeram staf penakluk iblis dengan erat. Saat ini, Meridian dadanya sudah memiliki beberapa kekuatan spiritual yang dapat digunakan. Di bawah kendali Wu Yu, kekuatan spiritual berkembang, menetap di staf penakluk iblis. Karena dia tidak memiliki teknik Dao, maka Wu Yu harus bertarung seperti dulu. Staf untuk Ascension. Staf ini pernah menghancurkan selir spektral. Harus dikatakan bahwa tingkat serangan ini sangat dalam, itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat memanfaatkan semua kekuatan fisik Wu Yu. Dan ditambah kali ini dengan kekuatan spiritual yang cukup besar, pukulan itu memiliki tingkat kekuatan yang mengerikan. Weng! Tongkat emas itu berayun, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Bau! Pukulan ini mengguncang seluruh Upper Kian Hall. Beberapa pilar mulai berjatuhan, Ola Kian Atas, yang telah berdiri selama ribuan tahun, mulai runtuh. Konstruksi mahal jatuh, mengguncang seluruh ibu kota Wu. Api hijau tetap ada, dan Upper Kian Hall segera menjadi lautan api. memegang. Surgawi abadi Hao Tian menarik kembali api berbasis gioknya. Yuan Hao ditahan oleh pengocok ekor kudanya, yang sudah tidak memiliki warna apapun. Ola Kian Atas saya, Ola Kian Atas saya. Yuan Hao berteriak. Bab 58, bertarung di istana. Hu! Wu Yu mengangkat staff penakluk iblis dan bergegas melewati reruntuhan Ola Kian Atas. Dia tidak kalah dengan waktu sebelumnya. Melawan Heavenly Immortal Hao Tian, aku masih sedikit kurang. Meskipun dia telah memblokir teknik dao lawannya dengan Astaftu Ascension, Wu Yu jelas bahwa setelah satu bentrokan, sumber spiritual meridian dadanya bergetar, dan hampir hancur. Ini agak berisiko. Meskipun dia telah menangkis serangan itu, jika mereka terus bertarung, dia akan mati hari ini tanpa pertanyaan. Tapi dia tidak tahu bahwa Heavenly Immortal Hao Tian bahkan lebih terguncang. Beberapa hari yang lalu, Wu Yu telah dempul di tangannya. Tapi hari ini dia telah memblokir api berbasis gioknya, teknik daonya. Baginya, kekuatan bertarung Wu Yu saat ini sudah mendekati tingkat ketiga dari alam kondensasi Qi. Keluar. Surgawi abadi Hao Tian melemparkan Kaisar Yuan Hao ke satu sisi dan mencapai Wu Yu dalam beberapa langkah. Sekarang setelah masalah itu meledak di istana, tempat itu menjadi ramai. Namun, ini adalah pertarungan antara dua makhluk abadi, jadi tidak ada yang berani mendekat. Wu Yu tahu bahwa bahkan jika lawannya menyerang dengan tidak masuk akal, itu masih bukan hal terpenting hari ini. Sebaliknya, siapa yang tahu di mana Jiang Jun Lin berada? Dia buru-buru berkata dengan keras, Hao Tian, aku tidak sengaja mencari masalah hari ini. Dan saya ingin membunuh Yuan Hao lebih sedikit lagi. Saya khawatir Anda mungkin berada dalam kegelapan. Kaisar Yuan Hao ini saat ini mengirim 30 ribu tentara penindas timur untuk menyerang komando Gao Lin. Jika saya datang terlambat, komando Gao Lin akan menjadi abu. Tidak banyak yang tahu tentang ini, dan para bangsawan masih ada di dekatnya. Setelah mendengar berita ini, kucing itu keluar dari tas. Segera, diskusi pecah dalam gelombang. Mereka tahu bahwa Wu Yu memiliki hubungan yang baik dengan Wu Yu. Jika Yuan Hao benar-benar melakukan hal seperti itu, maka apa yang dilakukan Wu Yu bukanlah hal yang tidak masuk akal. Apa, surgawi abadi Hao Tian akan menjadi gila karena marah. Sekarang dia bersedia pergi sejauh membunuh Yuan Hao. Yuan Xi muncul entah dari mana. Mendengar berita itu, dia dengan cepat pergi ke tempat penampungan Yuan Hao dan mengantarnya pergi. Berhenti di sana. Kirim merpati pos di hadapanku sekarang untuk memerintahkan pasukan penindas timur untuk berhenti. Wu Yu memblokir jalan mereka. Yuan Hao tidak tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Bahkan Ola Kian atas dihancurkan. Pada saat ini, dia hanya bisa muntah. Lututnya berubah menjadi jeli. Sun Wu Dao. Ekspresi Heavenly Immortal Hao Tian dingin. Dia memblokir Wu Yu dan berkata, logisnya, komando Gao Lin adalah penyelesaian damai. Bagi Kaisar manusia untuk mengirim tentara penindas timur melawan mereka memang terkutuk. Tapi jangan lupa bahwa ini masih urusan manusia. Sebagai pembudidaya bela diri, kita harus menghindari urusan fana. Masalah yang Anda mulai di istana menolak seluruh dunia Dao. Apakah kamu tidak khawatir Tuhanmu akan menendangmu keluar dari sekte? Petik 2. Meskipun dia ingin membuat Yuan Hao menghilang, dia tidak bisa mundur begitu saja saat ini. Yuan Hao telah ceroboh sepanjang jalan, tapi dia memang memberinya alasan untuk menghancurkan Wu Yu. Dan sekarang aku bahkan tidak membutuhkan Jiang Jun Lin. Jika saya membunuh Wu Yu sekarang, ketika sekte pedang surgawi datang, saya dapat sepenuhnya dibenarkan untuk mengatakan bahwa dia ikut campur dalam masalah fana dan membantai Kaisar fana untuk cintanya. Surgawi abadi Hao Tian berpikir untuk dirinya sendiri. Dia saat ini memadatkan kinya, dan sumber spiritualnya tidak stabil. Setengah pertempuran sudah dimenangkan. Sun Wu Dao, waktumu telah tiba. Adapun cara kerja sumber spiritual, surgawi abadi Hao Tian jelas akrab dengannya. Sun Wu Dao, jika Anda tidak bisa menjelaskan diri Anda sendiri, saya akan bekerja keadilan surga atas nama sekte Anda. Surgawi abadi Hao Tian menyatakan, ini adalah pertarungan antara dua abadi dan manusia, bahkan yang terbaik dari mereka, gemetar dan bersembunyi jauh. Cara mereka berpose, sepertinya mereka akan bertarung, dan semua orang bergegas pergi. Setelah mengatakan ini, bagaimana mungkin Wu Yu tidak melihat keseluruhan gambar. Heavenly Immortal Hao Tian sedang mencari kesempatan untuk membunuhku. Meskipun Yuan Hao mengacaukan segalanya dengan kebodohannya, itu memang berakhir dengan baik bagi mereka. Saya sudah ketagihan baik dan benar. Tapi Wu Yu punya ide. Dia tertawa. Dia berbicara tanpa tergesa-gesa, dengan suara yang jelas, Heavenly Immortal Hao Tian. Memang benar bahwa saya ikut campur dalam konflik vana. Namun, itu diluar sifat baik saya. Bagaimanapun, kaisar yang tidak berharga ini akan membuang ribuan nyawa tak berdosa. Bahkan jika sekte saya mengetahui hal ini, mereka akan memaafkan saya. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Namun, saya tahu sedikit rahasia Anda. Petik 2. Sedikit rahasia. Mendengar tiga kata ini, semua bangsawan dan pasukan yang merespons yang bergegas ke tempat kejadian menusuk telinga mereka. Wu Yu berbicara dengan keras, aku mendengar dari putri Wu Yu bahwa setahun yang lalu, kamu membunuh adik laki-lakinya, kan? Logikanya, sebagai pelindung abadi, satu-satunya hak Anda adalah membunuh iblis. Perjuangan kenaikan bangsawan Fana tidak ada hubungannya denganmu. Anda telah menjadi seorang tiran di kerajaan Dong Yue Wu, memerintah sesuka Anda. Dan sekarang Anda dengan munafik menuduh saya. Dengan semua yang hadir sebagai saksi saya, maukah Anda membunuh saya? Hanya titik ini saja sudah cukup untuk mengutuk surgawi abadi Hao Tian. Seperti yang diharapkan, lawannya diam. Dua kali berturut-turut sekarang. Terakhir kali, Wu Yu menggunakan hubungan ayah anak Yuan Hao untuk membungkamnya, dan dia telah membunuh Heavenly Cloud Rock karena balas dendam kecil. Kali ini, sebelum semua orang, Wu Yu telah menggunakan batu yang dia pindahkan untuk meremukkan kakinya, malam skor. Dan cara orang banyak melihatnya, kali ini Heavenly Immortal Hao Tian tidak punya alasan untuk menyerang Wu Yu sama sekali. Berita tentang konflik semacam itu pasti akan menyebar sangat jauh. Sekte Pedang Surgawi tidak akan yakin dengan keputusan Dewa Surgawi Hao Tian. Namun, tampilan Heavenly Immortal Hao Tian menunjukkan Wu Yu bahwa dia masih dalam bahaya. Keinginan lawan untuk membunuhnya sangat kuat sekarang. Tapi Wu Yu tidak bisa menghindarinya lagi. Bentrokan berturut-turut ini adalah karena kejenakaan Yuan Hao. Atas perintah saya, perintahkan pasukan penindas timur untuk mundur. Semua yang tidak terlibat, tinggalkan tempat ini. Yuan Shi berdiri saat ini untuk memberikan jawaban yang memuaskan Wu Yu. Meskipun resolusi untuk masalah ini telah penuh dengan bahaya, diselesaikan itu. Yuan Hao, kamu harus membuka lubang di tengkorakmu untuk mengalirkan air. Wu Yu tertawa dingin. Dia mengangkat staff penakluk iblis dan pergi tanpa melihat ke arah Surgawi Abadi Hao Tian. Sekarang, hanya asap dan kabut dari reruntuhan Aperkian Hall yang tersisa. Fa, Ayah, aku hanya ingin membantumu menemukan alasan untuk membunuhnya. Yuan Hao berjuang untuk posisi duduk dan menatap dengan gemetar ke arah Heavenly Immortal Hao Tian yang mendekat. Ekspresi Heavenly Immortal Hao Tian kejam. Rasa haus darahnya terlihat jelas, dan Yuan Shi segera memahaminya. Dia bergegas di depan Yuan Hao, menangis, Tuan, saya mohon, jangan bunuh dia. Bagaimanapun, dia adalah daging dan darahmu. Bunuh, bunuh aku, Yuan Hao ambruk ke lantai. Menguasai, Yuan Shi berlutut, mencengkeram kakinya, wajahnya penuh air mata. Hanya setelah menyeret Yuan Shi untuk beberapa langkah, Dewa Surgawi Hao Tian dan membiarkan amarahnya meledak. Dia menendang Yuan Shi ke samping dan memanggil Pegasus. Dia kemudian naik ke langit, meninggalkan ibu kota Wu dalam sekejap. Fa, ayah, kemana dia pergi? Yuan Hao memiliki nyawanya yang nyaris terselamatkan. Dia dipenuhi keringat dingin. Yuan Shi telah melalui banyak hal juga. Dia akhirnya menghela nafas lega. Dia pergi mencari Yuan Chen dan Jiang Jun Lin. Saat ini, hanya Jiang Jun Lin yang bisa mengakhiri dendam dengan Sun Wu Dao. Indah sekali, Yuan Hao menangis bahagia. Yuan Hao. Yuan Shi ingin mencabik-cabiknya. Dia membentak, semua ini salahmu. Jika bukan karena Anda, mengapa dia harus repot-repot dengan Sun Wu Dao? Aku, aku, tapi Sun Wu Dao membunuh selir spektral dan merusak rencananya untuk ekspansi. Semua itu bukan urusanmu. Dia adalah seorang yang abadi. Dia tidak butuh kecerobohan yang berantakan dari orang-orang sepertimu. Yuan Shi sangat ingin memberinya beberapa tamparan. Yuan Hao memikirkan semua yang telah dia kacaukan, dan merasa ketakutan yang terlambat. Namun, dengan Heavenly Immortal Jiang Jun Lin mengambil tangan, Sun Wu Dao hancur. Dan ketika Sun Wu Dao meninggal, Ibu, Wu Yu itu bukan saudara perempuanku dan tidak ada hubungan darah denganku, kan? Pikiran Yuan Hao menjadi liar sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengikat Wu Yu dan membiarkannya menikmatiku. Mata Yuan Hao berkilauan dengan cahaya menakutkan. Kejahatan semacam itu bahkan mengejutkan Yuan Shi. Dia tahu bahwa Yuan Hao telah menderita terlalu banyak di masa kecilnya. Kalau tidak, hatinya tidak akan begitu bengkok. Lupakan, sepasang kakak dan adik itu telah mengejekmu sejak kecil, selalu dibandingkan denganmu. Setelah disebut sampah selama bertahun-tahun, Anda pasti memiliki banyak amarah dan amarah yang terpendam. Jika Anda tidak melepaskannya, Anda hanya akan melukai diri sendiri cepat atau lambat. Yuan Shi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ibu, kamu menyetujui apa yang ingin aku lakukan? Yuan Hao sangat gembira. Satu-satunya syarat adalah harus dirahasiakan. Ayahmu tidak boleh tahu, atau kamu akan tahu konsekuensinya. Iya-iya, aku tahu itu dengan baik. Yuan Hao berdiri dan tertawa terbahak-bahak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pegasus. Wu Yu mengangkat kepalanya dan melihat Hao Tian sudah meninggalkan ibu kota Wu. Dia merenungkan alasannya. Dari kejadian hari ini, Hao Tian sekarang ingin membunuhku. Itu yang diharapkan. Aku membunuh Wan King, selir spektral, dan juga menghancurkan rencananya. Saya bahkan membuatnya terlihat buruk dalam dua kesempatan ini, dan sekarang dia merasakan ancaman itu. Dia memutuskan untuk membunuh Wu Yu sama sekali tidak aneh. Dia baru saja meninggalkan ibu kota Wu. Ini berarti Jiang Jun Lin tidak berada di ibu kota Wu. Dari sudut pandangnya, jika Jiang Jun Lin adalah orang yang membunuhku, maka dia tidak perlu khawatir tentang sekte pedang surgawi yang mengejarnya. Sebuah rencana yang bagus. Jiang Jun Lin itu menakutkan baik dalam status maupun kemampuannya. Petik 2 Wu Anda menderita karena ini. Sepertinya dia dan Wu Yu sebaiknya meninggalkan ibu kota Wu. Setelah membuat keputusan, dia bersiap untuk pergi dan membawa Wu Yu pergi. Namun, dia masih bingung. Mengingat status Jiang Jun Lin, dia tidak akan tinggal di Dong Yue Wu untuk waktu yang lama tanpa alasan. Bisakah Dong Yue Wu memiliki sesuatu yang menarik baginya? Dengan kecurigaan ini, Wu Yu sangat penasaran. Dia merasa kemungkinannya tinggi. Lagi pula, untuk waktu yang lama, Jiang Jun Lin dan Yuan Chen telah absen dari ibu kota Wu. Hao Tian telah pergi untuk menemukannya, dan aku juga harus pergi dan melihat ada apa. Selama bertahun-tahun, Wu Yu telah mengumpulkan beberapa kekuatan. Baru-baru ini, dia telah mengumpulkan semua pasukannya di Istana Carefri, dan ada banyak pejuang bela diri di sana. Dengan mereka di sekitar, mereka setidaknya bisa mencegah Yuan Hao melakukan apapun. Oleh karena itu, Wu Yu diam-diam meninggalkan ibu kota Wu, menuju ke arah yang telah diambil Pegasus. Bab 59, Tanda Spiritual dan Buah Pemberi Kehidupan. Bepergian dengan Pegasus sebagian besar untuk menghemat energi, dan itu membuat perjalanan jauh lebih santai. Tapi ini bukan untuk mengatakan bahwa Wu Yu tidak bisa menutupi tanah lebih lambat dari Pegasus. Tata letak kapitel Wu mudah dipertahankan dan sulit diserang. Selain timur, itu diselimuti hutan lebat. Wu Yu terjun melalui mereka sekarang, menggertakkan giginya saat dia mengejar Pegasus. Dengan dedaunan yang menutupi, surgawi abadi hautian di Pegasusnya tidak memperhatikannya. Pegasus lahir untuk langit. Aku mengejar dengan kedua kakiku sendiri. Jika ini terus berlanjut, saya akan lelah dan tertinggal. Petik 2 Semua bagian dari ketidaknyamanan yang dia hadapi sejak kehilangan Heavenly Cloud Rock. Tentu saja, jika Wu Yu telah dipasang di Heavenly Cloud Rock, dia pasti sudah lama ditemukan. Mungkin setengah malam lagi dan Pegasus bisa mengabaikanku. Mengingat tingkat kelelahanku saat ini, jika itu hautian menemukanku sekarang, dia bisa menghabisiku dengan mudah. Oleh karena itu, Wu Yu tidak bisa mengikuti terlalu dekat. Setengah malam telah berlalu dan setengah lagi tersisa sebelum fajar. Setelah 4 jam, Wu Yu sangat lelah sehingga sulit untuk mengikutinya. Saat itu, Pegasus akhirnya melambat dan mulai turun. Aku hampir kehilangannya. Pegunungan Rosun ada di sekitar sana. Karena dia telah memimpin pasukan ke medan perang sejak masa mudanya, Wu Yu masih sangat akrab dengan tata letak kerajaan Dong Yue Wu. Rentang pegunungan matahari mentah menghasilkan biji tembaga melalui tambangnya. Itu telah ditambang selama lebih dari satu abad, dan sumber dayanya habis. Hal ini sebagian besar sepi. Jiang Junlin dan Yuan Chen datang dari sekte Zhongyuan Dao untuk berkumpul di sini. Pasti ada anomali yang tak terkatakan di sini. Wu Yu diam-diam mendekati tempat di mana surgawi abadi Hautian telah turun, tidak berani membuat suara sedikitpun. Lagi pula, jika Jiang Junlin atau Hautian diperingatkan, maka dia sudah mati. Di malam yang sunyi, suasana menjadi sangat tegang. Di sekelilingnya ada pekikan serangga, serta lolongan serigala liar di hutan, bergema dari jauh. Sekarang, saya memiliki perintah pengawas kerajaan abadi untuk mengelola Dong Yue Wu, jadi apapun yang ada di dalam Dong Yue Wu adalah milik saya, menurut aturan kedua sekte. Tak satupun dari mereka memiliki hak untuk menyentuhnya. Siapa yang mengira bahwa saya akan datang untuk mengganggu mereka? Petik 2 Jelas, beberapa dari mereka benar-benar meremehkan pengawas kerajaan abadi yang baru ini. Dia sudah dekat. Dalam kegelapan, Wu Yue seperti monyet, memanjat dengan mudah melalui hutan sambil menyembunyikan jejaknya. Dia berlindung di mahkota pohon besar yang tingginya lebih dari seratus kaki. Di dedaunan lebat, hanya sepasang mata yang terlihat. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada tiga Pegasus yang ditambatkan di samping dinding batu. Mereka terlihat lelah dan sedang beristirahat. Dan di dekatnya ada Hao Tian, Yuan Chen, dan Jiang Jun Lin. Hao Tian baru saja tiba. Karena tutupan pohonnya tebal, dan Wu Yue mampu, dia bisa melihat mereka dan samar-samar melihat percakapan mereka, tetapi sulit bagi mereka untuk menemukan Wu Yue. Hao Tian dan Yuan Chen berbicara berhadap-hadapan, sementara Jiang Jun Lin sedang duduk di atas batu besar, punggungnya menghadap Wu Yue. Wu Yue mengikuti pandangannya tetapi hanya melihat tebing tandus. Di dalam celah tunggal di batu itu tumbuh tanaman setinggi sekitar tiga kaki. Tanaman itu setebal lengan dan memiliki dua daun seukuran telapak tangan yang berwarna merah kotor. Sisa tanaman berwarna hitam legam. Di posisi paling atas tanaman beristirahat buah seukuran kepalan tangan. Itu seperti bola hitam, tertutup gumpalan. Itu tampak seperti bulu babi, tetapi kulitnya terlalu tebal. Dan karena sangat jauh, sulit bagi Wu Yue untuk mengidentifikasinya. Jiang Jun Lin datang ke Dong Yue Wu untuk pabrik ini. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tanaman itu tampak biasa-biasa saja. Itulah mengapa Wu Yue harus membuat lompatan logis. Dia memegang posisi terhormat di sekte Zhong Yuan Dao. Dia bahkan tidak akan mengedipkan mata pada harta normal, apalagi melakukan perjalanan sejauh ini untuk melihatnya secara pribadi. Petik 2. Berpikir demikian, Wu Yue tahu bahwa tanaman ini pastilah sesuatu yang istimewa. Dia harus melihat-lihat. Tepat pada saat ini, dia menemukan celah di sisi buah hitam. Garis itu terbuat dari tulisan seperti kecebong, padat dan benar-benar menggeliat. Tampaknya samar-samar terhubung dengan ki spiritual dunia, serta semua hal. Dan justru garis inilah yang mengangkat buah di atas benda-benda biasa, menjadikannya keajaiban. Ini tidak akan menjadi tanda spiritual, kan? Wu Yue mengingat isi dari The Chronicles of the Dongseng Divine Continent. Ada energi berbeda yang tak terhitung jumlahnya di dunia tanpa batas ini. Energi mistik dan ki spiritual dunia akan mengembun dari waktu ke waktu untuk membentuk esensi abadi dan harta berharga. Dan tanaman seperti itu dikenal sebagai esensi abadi. Selain tanaman, permata, batu mulia, atau benda alam lainnya dikenal sebagai harta berharga. Esensi abadi dapat dikonsumsi secara langsung, atau disempurnakan menjadi pil. Mereka memiliki sifat yang luar biasa. Harta berharga bisa dibuat menjadi harta abadi, dan juga bahan untuk dunia dao. Kedua objek ini benar-benar alami. Adapun pil, jimat, harta abadi, semua ini adalah buatan manusia. Jimat datang dalam berbagai bentuk aneh dan aneh, dengan berbagai macam efek. Mereka misterius, dan pembudidaya bela diri tidak memiliki peringkat yang ketat untuk mereka. Namun, obat-obatan abadi dan harta abadi diberi peringkat. Menurut apa yang diketahui Wu Yu, harta abadi yang umum dan obat-obatan abadi, seperti staf penakluk iblis dan pil konsentrasi roh, adalah barang tingkat terendah. Dan dikatakan bahwa pembudidaya bela diri yang melampaui tingkat jindan dapat menghasilkan harta abadi yang lebih kuat dan obat-obatan abadi. Adapun esensi abadi dan harta berharga, itu terjadi secara alami. Tapi dunia adalah tempat yang misterius. Kualitas benda-benda alam ini akan sangat berbeda. Dan satu penanda yang jelas dari perbedaan ini adalah sebuah tanda, sebuah tanda spiritual. Tanda spiritual adalah tanda yang dilihat Wu Yu pada buah hitam. Misteri dunia ditulis pada tanda spiritual. Itu tak terbayangkan mendalam. Setidaknya, dari apa yang bisa dilihat Wu Yu, itu tampak luar biasa. Sebenarnya, semua esensi abadi harus ditandai dengan tanda spiritual untuk dianggap sebagai esensi abadi asli. Misalnya, Taman Esensi Abadi Su Yan Li memiliki esensi abadi yang tak terhitung jumlahnya dengan segala macam sifat yang indah. Tapi tak satu pun dari mereka memiliki tanda spiritual. Dikatakan bahwa esensi abadi atau harta berharga dengan tanda spiritual 10 kali lebih manjur daripada esensi abadi normal. Ginseng berusia 1000 tahun bahkan tidak dapat dibandingkan dengan esensi abadi yang memiliki tanda spiritual. Mereka memiliki level yang sama sekali berbeda. Esensi abadi ini ditandai dengan tanda spiritual dan Jiang Jun Lin secara pribadi menjaganya. Jelas, nilainya lebih dari 10 pil konsentrasi roh. Bahkan bisa bernilai 100. Dan menurut kesepakatan kedua sekte, itu harus menjadi milik Wu Yu. Satu tanda spiritual sudah melambangkan kekuatan seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana jadinya bagi mereka yang memiliki dua baris, atau bahkan tiga. Tentu saja, itu hampir tidak terpikirkan. Wu Yu masih tetap tenang. Tatapannya beralih dari buah hitam itu karena pada saat itu Yuan Chen telah membawa Hao Tian menghadap Jiang Jun Lin. Yuan Chen dengan hormat berkata, Kakak Jiang, Anda telah mendengar semua yang dikatakan ayah saya. Sun Wu Dao itu menyebabkan kekacauan di ibu kota Wu. Dia menyebalkan, yang terpenting, dia akan berhasil memadatkan kinya. Surgawi abadi Hao Tian mengangkat tangan dan berkata, buah pemberi kehidupan ini masih membutuhkan lebih dari sepuluh hari untuk matang. Jika Anda pergi dan segera kembali, Anda bisa menghancurkan Sun Wu Dao itu tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Jika Anda menunggu beberapa hari dan dia berhasil memadatkan kinya, maka itu akan jauh lebih sulit. Awalnya, dia berencana untuk menunggu Jiang Jun Lin kembali sebelum membunuh Wu Yu. Namun, masalah di istana hari ini telah mendorongnya ke tepi. Bagaimanapun, Wu Yu akan lebih sulit untuk dihadapi setelah dia memadatkan kinya. Dia baru saja selesai berbicara ketika Jiang Jun Lin melambaikan tangannya. Hao Tian, Anda telah meninggalkan Sekte Zhong Yuan Dao, tetapi sepertinya Anda mengalami kemunduran dari hari ke hari. Seseorang yang baru saja memadatkan ki membuatmu takut seperti ini. Tidak terburu-buru. Dalam waktu enam hari, ketika buah pemberi kehidupan matang, aku akan segera kembali bersamamu untuk menghancurkannya. Apakah ini benar-benar waktu? Yuan Chen bertanya dengan gembira. Betul sekali. Saya telah melihat banyak akar abadi matang sebelumnya. Mengingat keadaan saat ini, saya menilai enam hari lagi. Tidak diragukan lagi, Jiang Jun Lin berbicara dengan percaya diri. Akar abadi. Wu Yu tercengang. Dia mulai menyadari bahwa nilai esensi abadi dihadapannya ini melampaui apa yang dia bayangkan. Dia sekarang tahu bahwa tingkat kelima dari alam kondensasi ki membutuhkan seseorang untuk meletakkan akar abadi. Akar abadi itu sangat penting bagi seluruh Dao seseorang. Mereka adalah semacam yayasan. Itulah mengapa nilai akar abadi bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh esensi abadi bertanda spiritual manapun. Jika diubah menjadi pil konsentrasi roh, itu bernilai setidaknya ratusan pil. Bahkan Su Yan Li mungkin tidak memiliki kekayaan seperti itu. Sementara Wu Yu masih terhuyung-huyung, bibir Jiang Jun Lin melengkung dengan senyum jahat. Ayahku sangat merepotkan. Dia jelas memiliki akar abadi yang keluar dari dunia ini. Dia bisa saja memberikannya kepada saya secara langsung, tetapi dia mengatakan bahwa saya kurang pengalaman dan meminta saya untuk pergi dan menemukan akar keabadian sendiri. Hanya setelah melakukannya dia akan memberiku akar abadi yang tak tertandingi itu. Pemimpin sekte hanya berharap kamu menjadi lebih kuat, kata Yuan Chen sambil tersenyum. Itu benar. Sebenarnya, akar abadi sangat sulit ditemukan. Hao Tian, Anda memberi saya berita tentang buah pemberi kehidupan ini dan memecahkan salah satu masalah saya. Yakinlah bahwa di masa depan, saya tidak akan memperlakukan Anda dan Yuan Chen dengan buruk. Terutama Yuan Chen, Anda dapat mengesampingkan kekhawatiran Anda, ibumu, saudaramu, dan semua generasi masa depanmu akan memerintah Dong Yue Wu selama ribuan generasi, kata Jiang Jun Lin. Hao Tian mengerutkan kening saat dia berkata, saya telah lama mandek di tingkat ketiga alam kondensasi Qi. Saya sudah berusia 170 tahun, dan tubuh saya mulai layu, daging saya mengering. Sepertinya saya tidak akan bisa mencapai tingkat kelima dari alam kondensasi Qi. Buah pemberi kehidupan ini adalah penghargaan sederhana dari makhluk yang rendah hati ini. Tidak ada yang layak disebut. Dia membuka jalan bagi generasi mendatang. Itulah sebabnya, Hao Tian, Anda harus tahu pentingnya buah pemberi kehidupan ini bagi saya. Dalam enam hari ini, saya tidak akan meninggalkannya bahkan untuk sesaat. Jiang Jun Lin menatap Hao Tian, matanya berkedip. Di kejauhan, Wu Yu menghela nafas lega. Kalau tidak, dia harus berjuang melawan waktu untuk bergegas kembali ke ibu kota Wu dan mengusir Wu Yu. Akibatnya, Surgawi Abadi Hao Tian hanya bisa mengangguk. Jadilah itu. Lagipula, Sun Wu Dao tidak mungkin memadatkan Qi-nya dalam waktu enam hari. Saya juga akan menunggu dengan Anda berdua untuk buah pemberi kehidupan matang. Petik 2. Surgawi Abadi Hao Tian pasti bertujuan untuk mempermanis hubungannya dengan Jiang Jun Lin untuk menyerah untuk kembali. Dari sudut pandangnya, tanpa ada yang mengganggunya, Wu Yu pasti tidak akan menimbulkan masalah di ibu kota Wu. Bagaimanapun, enam hari adalah waktu yang singkat. Mendengar demikian, Wu Yu memahami situasi saat ini. Jika saya tetap di ibu kota Wu, dalam enam hari mereka akan memperoleh buah pemberi kehidupan, dan saya akan mati. Karena Jiang Jun Lin telah berjanji pada Hao Tian, maka dia mungkin tidak akan kembali ke sekte Zong Yuan Dao sebelum membunuhku. Tidak masalah ketika saya memadatkan Qi saya, yang paling penting sekarang adalah bergegas kembali ke ibu kota Wu dan membawa suster pergi. Dan aku akan bersembunyi di balik bayangan. Sisanya bisa menunggu. Untung saja dia datang hari ini. Kalau tidak, dia masih akan meluangkan waktu untuk menyingkat Qi-nya di ibu kota Wu. Dia pasti akan ditebas oleh Jiang Jun Lin sebelum dia selesai. Waktu untuk pergi. Bab 60, mengondensasi Qi di hutan. Pada saat Wu Yu kembali ke ibu kota Wu, hari sudah siang. Berita tentang pertarungan antara yang abadi dan penghancuran Aula Qian Atas telah menyebar ke seluruh negeri, dan seluruh negeri diaduk. Hanya di ibu kota Wu saja, jalan-jalan yang dulu makmur berdiri sunyi, banyak yang bersembunyi di rumah mereka. Satu-satunya yang Wu Yu masih pedulikan di seluruh ibu kota Wu adalah putri Wu Yu. Selain dia, tidak ada yang bisa mengancamnya. Karena itu, Wu Yu dengan cepat datang ke istana Carefree. Dia pertama-tama akan menyembunyikan Wu Yu. Setelah kembali, Wu Yu dengan cepat mempercepat Wu Yu. Hao Tian sangat kejam. Dia benar-benar berhasil meyakinkan Jiang Jun Lin untuk datang membunuhmu. Wu Yu mengerutkan kening dengan cemas. Hao Tian telah memberinya keuntungan besar. Pada gilirannya, Jiang Jun Lin tentu saja tidak akan iri padanya. Untungnya, saya mengejarnya hari ini dan mendapatkan informasi ini. Jika tidak, kita bahkan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Setelah melihat buah pemberi kehidupan hari ini, Wu Yu tahu bahwa Jiang Jun Lin akan sangat bertekad untuk membunuhnya di tempat. Bahkan status menjadi murid sekte pedang surgawi tidak akan menyelamatkannya. Apa yang kamu rencanakan? Wu Yu masih agak tenang. Soal balas dendam bisa menunggu beberapa hari. Aku akan membawamu pergi dari ibu kota Wu dulu. Wu Yu tahu bahwa waktu sangat penting. Dia berkemas dengan tergesa-gesa, lalu membuat pengaturan untuk Mi Chang dan yang lainnya, lalu mengikuti Wu Yu keluar dari ibu kota Wu. Wu Yu secara fisik kuat. Dia membawa Wu Yu keluar kota tanpa memperlambat langkahnya sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa Wu Yu akan dihajar angin, dia akan bergerak lebih cepat. Tinggalkan ibu kota Wu. Selama mereka tidak dapat menemukan kita, kita akan baik-baik saja. Tanah Dong Yue Wu sangat luas. Selama mereka meninggalkan ibu kota Wu, Jiang Jun Lin akan mencari jarum ditumpukan jerami. Wu Yu bersembunyi di gunung yang tinggi. Dia menemukan sebuah gua, lalu mengusir binatang buas di dalamnya. Dia buru-buru membersihkannya dan kemudian menyediakan kebutuhan beberapa hari untuk Wu Yu. Kemudian dia duduk di sudut gua, bersiap untuk berkultivasi. Kali ini, dia mengambil empat pil konsentrasi roh terakhir. Awalnya, dia bermaksud membaginya menjadi dua dan memadatkan kinya dalam waktu sekitar 10 hari. Wu Yu, apakah kamu terburu-buru? Melihatnya terburu-buru di sepanjang jalan, dia telah memasuki keadaan terpisah yang berbicara tentang musuh berbahaya di Cakrawala. Wu Yu sedikit khawatir. Tidak banyak waktu yang tersisa. Ini adalah risiko, tetapi juga peluang. Wu Yu menjawab dengan singkat. Dia meminta Wu Yu menjaga jarak darinya, lalu menelan keempat pil konsentrasi roh sekaligus, bersiap untuk upaya terakhirnya. Eng! Dia mendengus dan mengungkapkan ekspresi sedih. Melihat ini, Wu Yu menggenggam tangannya rat-rat, matanya sedikit gemetar. Pertarungan yang akan dia hadapi pasti jauh lebih sulit dari yang dia harapkan. Dia memahami kedalaman kebencian Wu Yu untuk surgawi abadi haotian. Wu Yu menggulung roknya, bersandar di dinding gua. Setiap perubahan yang dialami Wu Yu telah menjadi sumber kekhawatiran baginya. Betul sekali, ketika empat pil konsentrasi roh memasuki tubuh Wu Yu secara bersamaan, itu adalah batasnya. Aliran panas bergolak seperti lava cair di dalam tubuhnya, sampai tubuhnya sendiri terbakar. Aliran panas yang terik itu seperti pecahan bilah yang patah, sangat tajam. Mereka memotong di sepanjang jalan, menyebabkan organ dalam dan pembuluh darah Wu Yu terluka. Dari luar, udara panas mengepul, seolah-olah dia akan meledak. Menderita. Tepat pada saat ini, adegan ola istana selir kekaisaran si diputar berulang-ulang di dalam mata pikirannya. Setiap baris yang diucapkan Hao Tian telah menghancurkan dunia Wu Yu. Dan sekarang, Hao Tian masih tidak tahu dia adalah Wu Yu. Dia sangat ingin melepas topengnya di depan mereka semua. Dia sudah selesai dengan menunggu. Sekarang adalah waktunya. Kultifasi bela diri membutuhkan satu untuk menghasilkan. Bagaimana mungkin seseorang tanpa kekuatan mencapai kehidupan baru dalam menghadapi kehancuran seperti itu? Wu Yu mengertakkan gigi, mengarahkan kekuatan pil konsentrasi roh. Dia mempercepat transformasinya, memfokuskan kekuatan dalam sumber spiritualnya. Meridian dada bersinar menyilaukan. Cahaya benar-benar melewati batu gunung, memandikan seluruh gunung dengan cahaya. Satu hari, dua hari. Wu Yu secara emosional gelisah. Dalam hatinya, kekhawatiran dan kecemasan hampir tak tertahankan. Ketika dia melihat Wu Yu bertahan lebih kuat dari sebelumnya, dia mengerti tingkat kebenciannya. Kematian Wan King saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Yu Wu Yu tidak tidur atau istirahat selama empat hari. Keadaan emosinya kacau balau, dan tubuhnya yang hampir pulih kembali melemah dengan cepat. Dia benar-benar khawatir Wu Yu terlalu bersemangat kali ini dan akan jatuh dan terbakar. Dia bisa melakukannya seperti sebelumnya, meluangkan waktu untuk menyingkat kinya. Paling-paling dia akan mengambil 20 hari. Kenapa kali ini? Sementara Wu Yu mempertimbangkan pertanyaan ini, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba melesat keluar dari Wu Yu yang sedang duduk di tengah gua. Adik laki-laki. Wu Yu merabar-rabaroknya, tersandung jalan keluar dari gua. Tiba-tiba, seluruh pegunungan mulai bergetar. Sinar cahaya kemasan meledak, memenuhi seluruh wilayah pegunungan dengan aura yang kuat. Pada saat Wu Yu mengangkat kepalanya, air matanya jatuh. Dia bisa melihat cahaya kemasan memancar dari seluruh tubuh Wu Yu. Dia tiba-tiba jatuh 20 kaki, cahaya menghilang dalam sekejap. Bagi Wu Yu, Wu Yu dihadapannya tidak berbeda dengan dewa. Dia tampak suci dan mendominasi, diselimuti kabut peri dan tidak tersentuh oleh kekhawatiran manusia. Kekuatan spiritual. Wu Yu bisa merasakan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh tingkat pertama dari alam kondensasiki. Dia akhirnya mendapatkan sumber spiritual pertamanya. Meridian dada menyembunyikan lautan kekuatan spiritual yang berputar dalam pusaran. Itu terus mengisi dirinya sendiri. Memanfaatkan sumber spiritual, Wu Yu dapat dengan jelas merasakan ki spiritual di sekitarnya. Dia adalah satu dengan ki spiritual sekarang. Tentu saja, karena dia belum mengembangkan seni spiritual kondensasiki, kekuatan spiritualnya tidak jauh berbeda dari yang lain. Dilengkapi dengan kekuatan spiritual, kemampuanku akan menguat dalam ledakan. Jika saya masih bisa mempelajari seni spiritual kondensasiki dan teknik dao di masa depan, kemampuan bertarung saya akan menjadi lebih baik. Hanya ada satu hal yang Wu Yu tidak mengerti. Rasanya seperti ada pusaran yang berputar-putar di dalam tubuhku yang terus menyedot kekuatan spiritualku. Mengapa demikian? Mungkinkah aku membayangkan sesuatu, dan selalu seperti ini? Lagi pula, dia belum pernah mendiskusikan ini dengan orang lain yang berada di alam kondensasiki. Lupakan, aku akan mengesampingkannya untuk saat ini. Lagi pula, itu tidak akan terlalu mempengaruhi pertarunganku. Wu Yu dan Hao Tian telah bentrok dua kali sebelumnya, dan dia menjadi lebih buruk karena dipakai. Dan sekarang dia telah berhasil memadatkan kinya, hatinya sudah dipenuhi dengan antisipasi. Wu Yu menoleh ke Wu Yu, menanyakannya segera, berapa hari telah berlalu. Empat hari. Melihat saudara laki-lakinya yang penuh kemenangan, Wu Yu tidak bisa menahan air matanya. Dia tahu beban yang dia tanggung lebih baik daripada siapapun. Empat hari. Mendengar ini, Wu Yu sangat gembira. Akhirnya, dia melakukannya dalam empat hari, mengompresi waktu lebih dari setengahnya. Tidak peduli seberapa sulitnya itu, itu sepadan. Masih ada dua hari lagi sebelum buah pemberi kehidupan matang. Wu Yu menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, dia telah memilih untuk mengambil keempat pil konsentrasi roh sekaligus karena dia punya rencana. Wu Yu, apakah kamu berpikir? Detak jantung Wu Yu semakin cepat. Dia berpegangan pada lengan Wu Yu. Betul sekali. Wu Yu mengangguk. Buah pemberi kehidupan akan matang dalam dua hari. Dalam dua hari ini, mengingat kepribadian Jiang Junlin, dia pasti tidak akan meninggalkan Ro Sun Mountain Rang. Ini bisa menjadi satu-satunya waktu untuk memastikan lokasi Jiang Junlin. Dan saya telah berhasil. Saya telah berhasil memadatkan kisah saya, dan sekarang saya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Hao Tian. Api di hatinya membakar lebih panas dari sebelumnya. Rasanya seperti saat dia mengalahkan Wan King dan membuatnya menjadi bubur. Betul sekali. Dia merasa tidak perlu menunggu. Hari ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menghancurkan surgawi abadi Hao Tian. Karena hari ini, Jiang Junlin pasti akan berada di Ro Sun Mountain Rang. Bahkan jika langit jatuh di atas kepalanya, dia tidak akan bergerak. Tapi bukankah Hao Tian juga berada di Ro Sun Mountain Rang? Wu Anda resah. Hatinya terlalu penuh dengan kekhawatiran. Wu Yu terlalu liar. Wu Yu tersenyum tipis, berkata, Kakak, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Aku punya cara untuk membuatnya bergegas kembali sendirian. Katakanlah, selir kekaisaran Xi dan Yuan Hao. Tidak heran. Yang perlu dilakukan Wu Yu hanyalah kembali ke ibu kota Wu dan menculik selir kekaisaran Xi dan Yuan Hao. Dia tidak perlu khawatir bahwa Heavenly Immortal Hao Tian tidak akan kembali. Karena buah pemberi kehidupan belum matang, Jiang Junlin tidak akan kembali. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan dalam pertarungan tunggal dengan Heavenly Immortal Hao Tian. Haruskah hari ini? Wu Yu panik. Dia tidak mengerti masalah Immortal Tao. Sulit untuk memastikan siapa yang lebih kuat. Saudari, jika saya melewatkan kesempatan ini hari ini, dan Jiang Junlin memperoleh buah pemberi kehidupan, maka dia akan bergabung dengan Hao Tian dan mengejar kita kemana-mana di bawah matahari. Dengan begitu, akan sepuluh kali lebih sulit untuk membunuh Hao Tian. Dan jika dia takut, dia hanya perlu kembali ke Sekte Zhong Yuan Dao, dan aku tidak akan pernah bisa membunuhnya. Wu Yu menjelaskan inti masalahnya. Tetapi jika hal-hal tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, katakanlah, buah pemberi kehidupan matang sebelum waktunya, dan Jiang Junlin telah mendapatkannya, maka dia akan kembali dengan Hao Tian, kan? Bagaimana jika Hao Tian memiliki banyak kartu truf tersembunyi? Kamu masih muda, dan tidak lihai rubah tua itu. Bagaimana jika dia membunuhmu? Petik 2. Bagaimanapun, Wu Yu terlalu muda. Dia baru saja berkultivasi selama dua tahun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seseorang yang telah berlatih selama lebih dari satu abad? Dua anggapannya itu tidak logis. Saudari. Pertama, jika Jiang Junlin kembali lebih awal, saya akan mundur. Kedua, jika saya tidak bisa membunuh Hao Tian, maka saya akan dibunuh olehnya. Itulah hidup. Waktu sangat ketat. Tidak peduli seberapa khawatirnya dia, Wu Yu kehabisan waktu untuk berdiskusi. Dia memanggul Wu Yu dan bersiap untuk pergi. Adik laki-laki. Bagi Wu Yu, pertarungan besar pasti akan memiliki banyak kejutan, seperti Jiang Junlin kembali lebih awal. Mengingat metode mereka, dan pengalaman kultivasi dan pertempuran selama satu abad, Wu Yu mungkin tidak bisa mundur. Wu Yu membawanya bersamanya karena dia harus pergi ke ibu kota Wu untuk bertarung. Ada harimau dan beruang di hutan, dan meninggalkannya di sini tanpa perlindungannya adalah tindakan bodoh. Dia masih belum bisa memastikan berapa lama pertarungan akan berlangsung. Dia masih harus membawa Wu Yu ke tempat berpenduduk.